Ibu dalam kesatuan Indonesia Terpujilah wahai engkau Ibu Bapakku Namamu akan selalu hidup Dalam sanupariku Semua bektimu akan kuukir Di dalam hatiku Terima kasihku Untuk pengabdianmu Engkau sebagai pelita Dalam kegelapan Engkau laksana Ampun penyajok Dalam Nentikan penganggilan Pemahas kembali dari sana Heka Engkau patriot Pahlawan bangsa Tanpa tanda jasa Sebagai prasasti Terima kasihku Untuk pengabdianmu Engkau Engkau Sebagai pelita Dalam kegelapan Engkau laksana Ampun penyajok Dalam kehausan Angkau Angkau patriot Pahlawan bangsa Tanpa tanda jasa Tanpa tanda jasa Terpercela 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 Terima kasih. Induksi keselamatan untuk Gedung Baikuni. Selamat datang di kawasan Pusat Sains dan Teknologi Akselerator Batan, Yogyakarta. Pusat Sains dan Teknologi Akselerator adalah salah satu unit kerja di bawah Kedeputian Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir. PSTA bertugas melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pembinaan dan bimbingan di bidang penelitian, dan pengembangan fisika partikel, teknologi proses, dan pengelolaan reaktor riset. Semua pegawai maupun tamu yang berada di kawasan PSTA harus menggunakan ID Card Pegawai atau ID Card Tamu, serta menjalani Security Check di pos jaga. Setiap tamu yang akan melihat fasilitas di PSTA harus didampingi oleh tuan rumah atau penanggung jawab kegiatan. Di area PSTA, dilarang merokok di sembarang tempat, kecuali di area yang telah ditentukan. Dilarang membawa minuman keras, serta obat-obatan terlarang. Patuhilah setiap rambu-rambu K3 yang ada. Saat ini Anda berada di ruang baik kuni gedung 01 lantai 2. Gedung ini mempunyai tiga buah pintu. Pintu utama berada di sisi depan atau timur gedung, dan dua pintu lainnya berada di samping utara dan selatan gedung. Gedung ini dilengkapi 10 buah apar yang terbagi di setiap lantai. Apar terdekat dari ruang baik kuni berada di sebelah luar pintu depan dan belakang. Kotak P3K juga tersedia di lokasi yang sama. Gedung ini dilengkapi dengan alarm emergency system. Tempat berkumpul apabila terjadi keadaan darurat, berada di lapangan depan atau timur gedung ini. Untuk menuju ruang baik kuni, Anda bisa menggunakan tiga buah tangga dari lantai 1. Dua tangga berada di dekat pintu utama dan satu tangga di dekat pintu samping gedung. Ruangan ini mempunyai dua buah pintu yang berada di sisi depan dan belakang saudara saat ini berada. Potensi bahaya yang mungkin terjadi adalah kebakaran, gempa bumi, dan kedaruratan nuklir. Apabila terdengar sirine tanda bahaya, jangan panik. Keluar menuju tempat berkumpul. Anda dapat menggunakan tangga yang berada di dekat pintu samping atau melalui tangga yang berada di dekat pintu utama. Nuklir itu ada di batang, batang itu tempat reaktor. Di radiator, dan akselerator. Nuklir itu bisa untuk kesehatan, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Nuklir, keren lho. Jangan takut nuklir ya. Perlu kami informasikan bahwa pada hari ini tidak ada rencana latihan kedaruratan. Apabila terdengar bunyi sirine tanda bahaya, maka hal itu adalah kejadian yang sesungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Teknologi Akselerator, Bapak Dr. Muhammad Rifai. Alhamdulillah beliau pada hari ini dapat hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Ibu Narasumber atau pembicara pada kegiatan knowledge sharing teknologi akselerator cyclotron yang akan dilaksanakan selama dua hari pada hari ini setelah saat dan Rabu 30 sampai dengan 31 Agustus 2022. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, yang hadir secara langsung di ruang Baikuni, Gedung 1 Kawasan Sain Teknologi Babarsari, Yogyakarta, maupun Bapak Ibu yang hadir secara daring melalui virtual Zoom. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan rahmatnya kita pada hari ini diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan knowledge sharing teknologi akselerator cyclotron pada tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, diizinkan pada kesempatan hal ini, saya Idus Abdul Kudus akan membawakan acara untuk pembukaan. Adapun susunan acara pada pembukaan hal ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga arahan dan sambutan dari KPRTA, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Berdoa, selesai. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin yang berada di ruang baik kuni, kami mohon berdiri. Terima kasih. 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 jika Bapak mau mengatakan kegiatan selanjutnya. Baik, Bapak-Ibu, sebelum kita memasuki kegiatan selanjutnya, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan arahan kegiatan pada hari ini. Ini ada ketentuan untuk kegiatan Accelerator Sharing Knowledge. Ini berlaku bagi peserta yang ikut hadir secara daring maupun secara luring, yang hadir di ruangan ini maupun yang virtual. Kita akan memberikan sertifikat bagi peserta yang mengisi daftar hadir 2 per 3 dari daftar hadir yang disediakan. Kalau yang hadir di sini cukup 2 kali, hari ini dan besok. Kalau untuk yang berada di buang virtual, kami ingatkan untuk dapat mengisi presensi untuk pagi hari ini, kemudian nanti sesi siang dan sesi besok pagi. Selama kegiatan berlangsung, kami persilakan peserta untuk interaktif. Kalau misalkan di ruang Zoom, kalau ingin bertanya bisa nanti raise hand terlebih dahulu, atau menuliskan di kolom chat, kalau yang berada di ruang Baikuni, nanti bisa angkat tangan. Bisa sebelum berbicara, angkat tangan terlebih dahulu untuk meminta izin kepada pembicara. Dan untuk peserta yang berada di virtual, kami mohon untuk bisa memiut mic-nya saat materi berlangsung. Baik Bapak-Ibu, terdapat sedikit perubahan untuk jadwal kegiatan pada hari ini? Terima kasih. Ada sedikit perubahan untuk jadwal acara kita pada kegiatan hari ini. Pertama, pemukaan yang telah kita laksanakan barusan. Kemudian nanti ada pengenalan siklotron tetap, dari pukul 9.30 sampai dengan pukul 11. Nanti akan dilanjutkan dari pukul 11 untuk materi yang kedua, yaitu tentang sistem instrumen kendali siklotron. Gitu juga setelah istirahat, ada sistem instrumen tasik kendali siklotron. Dan nanti di sesi yang terakhir, ada sistem sumber ion siklotron. Untuk besoknya, ada kegiatan sistem RF siklotron dan sistem magnet di pagi hari. Untuk istirahat, setelah istirahat nanti ada kunjungan lab. Sebagai informasi, kunjungan lab ini sementara baru ditujukan untuk Bapak-Ibu yang hadir secara turing atau yang hadir secara langsung. Kami mohon maaf, belum bisa memfasilitasi untuk yang hadir secara jaring atau virtual. Demikian Bapak-Ibu terkait dengan susunan acara NKM Asterlator Siklotron yang akan kita laksanakan selama dua hari ke depan. Baik Bapak-Ibu, menuju pukul 9.30, untuk acara pertama masih ada sekitar 7 menit. Kami persilakan Bapak-Ibu yang berada di ruang virtual untuk bisa mempersiapkan diri, mengkondisikan, baik itu mempersiapkan teh atau misalkan mau ke kamar kecil terlebih dahulu. Sehingga nanti saat acara dimulai, semua dapat konsentrasi penuh mengikuti acara NKM. Bagi Bapak-Ibu yang berada di ruang baik kuni, sebelum acara kita mulai, kami persilakan untuk bisa mengambil kopi-pik di belakang. Kami persilakan untuk mengambil teh. Dan 9, untuk dapat dinikmati selama kegiatan berlangsung. Dan bagi Bapak-Ibu yang akan ke kamar mandi, untuk kamar mandi laki-laki ada di sebelah utara, atau dari keluar gedung ini ada di sebelah kiri, sedangkan untuk perempuan ada di sebelah selatan atau di kanan. Baik, demikian terkait dengan teknis pelaksanaan. Kami persilakan nanti kita buka lagi pukul 9.30. Terima kasih. 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 Ibu yang kami hormati. Saat lagi acara akan kita lanjutkan ke session yang pertama. Yang pertama yaitu tentang pengenalan siklotron yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Taufik MFC. Oke, bagi awalan Bapak Dr. Taufik ini merupakan Pak Ketua Kelompok Riset di Kelompok Akselerator Proton. Dia merupakan lulusan S1 dari Ketika Unpad, S2 dari Ketika UGM, dan S3 dari Kekesokendai Javan. Dan dari sekarang, selain sebagai Ketua Kelompok Riset, merupakan peneliti media di Kelompok Siklotron di PRTA ini. Baik, kita langsung saja ke acara yang pertama yaitu pengenalan siklotron DC-13 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Taufik MFC. Kepada Bapak Dr. Taufik, kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Mungkin tadi sudah diperkenalkan, nama S2 Taufik. Saya ucapkan juga terima kasih kepada karnis provol yang ada di sini maupun yang dari Udah metong kuduh kok, diantara Kelahirkan yang dalam biasa Sebelumnya mungkin saya disini mungkin tidak mengajar, betul-betul mengajar, mungkin hanya sekedar sharing saja gitu ya. Sharing dan diskusi. Di sini juga ada beberapa dosen yang lebih mumpuni dari saya mungkin juga. Kita hanya sharing tentang kegiatan kita di sini, tentang apa yang bidang kita yang kita alami seperti itu. Kemudian mungkin kita langsung mulai saja. Di sini nanti ada dua, yang pertama saya akan bahas tentang sharing tentang improduk tentu operator. Kemudian nanti ada pengenalan tentang cyclotron. Sebenarnya yang saya sampaikan ini hanya pendahuluan dari materi-materi nanti yang akan disampaikan oleh para pembicara berikutnya. Nah yang nanti lebih detil akan disampaikan untuk di pembicara-pembicara berikutnya seperti Mahnet, Sumberion, dan SIK maupun RF itu lah. Perhitungan detilnya akan lebih kelihatan di sana. Mungkin di sini hanya sekedar pengenalan saja. Baik, Bapak-Ibu ini kita mulai dari pengenalan akselerator. Baik, Bapak-Ibu ini kita mulai dari pengenalan akselerator. Kenal tentang akselerator. Nah itu, akselerator itu apa? Akselerator adalah alat untuk mempercepat partikel bermuatan dengan menggunakan medan listrik untuk mencapai energi tertentu. Nah di sini yang digunakan adalah medan listrik ya, karena untuk mempercepat partikel. Nah ini, medan listrik ini dapat diperoleh gaya elektromagnet yang dihasilkan dari muatan dikali dengan medan listriknya. Nah ini sederhananya seperti ini. Jadi ada muatan di dalam vakum, kemudian di sini ada diberi potensial, beda potensial. Misalnya muatannya positif, kemudian di sini negatif, maka terjadi penambahan kecepatan ke arah yang berlawanan. Dari positif ke arah negatif. Jadi inti dari percepatan akselerator itu hanya dari medan listrik saja. Ini saja sebenarnya. Kemudian sebelum masuk ke akselerator, mungkin saya akan menyampaikan beberapa peran dari partikel berenergi dalam ilmu dasar, industri, maupun agrikultur. Nah ini partikel berenergi ini bisa berupa elektron, proton, atom, ataupun kluster ion. Maksudnya atom ion atau kluster ion. Nah di sini ketika partikel-partikel ini dipercepat, maka partikel ini bisa dimanfaatkan. Nah dari sini kita, yang pertama adalah ion, implantasi ion. Nah ini ion dipercepat bisa digunakan untuk implantasi ion. Dari energinya dari beberapa ratus elektron volt sampai 10 mega elektron volt. Nah ini nanti bisa digunakan untuk material semikonduktor, untuk pengerasan alat-alat potong gitu ya. Nah kemudian untuk membuat ini artificial human join itu yang biasa dipakai buat untuk pengganti tulang yang patah gitu. Kemudian untuk pengerasan keramik, permukaan keramik, kemudian juga untuk memodifikasi optik dari suatu material itu. Jadi ini lebih banyak ke aplikasinya ke material. Kemudian juga ada aplikasi berkas elektron, energinya 100 kilo elektron volt sampai 10 mega elektron volt. Di sini bisa digunakan untuk elektron beam welding, pengelasan dengan berbasis elektron, berkas elektron. Kemudian ada cross-linking, itu di biasanya untuk ban, kemudian isolasi-isolasi kabel. Nah mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar tentang elektron beam mesin, sudah pernah tahu aplikasi-aplikasinya. Terus ada sterilisasi, sterilisasi alat kesehatan maupun makanan gitu kan. Kemudian ada food, nah ini food and waste irradiation, iradiasi makanan ke pengawetan. Kemudian juga ada iradiasi limbah. Nah limbah ini nanti bisa digunakan untuk bisa, limbah misalnya yang pernah kita kaji adalah limbah dari batu bara, SOX, NOX, itu ketika diradiasi dan MBE nanti bisa menghasilkan bahan untuk pupuk. Jadi malah bermanfaat. Kemudian juga ada produksi radiosotope, partikel energinya dari 7 sampai 70 MBE. Nah ini partikel yang digunakan adalah biasanya proton ataupun atom atau ion. Nah di sini biasanya nanti radiosotopenya itu nanti yang digunakan untuk gaging dan kalibrasi dari industri, misalnya ketebalan kertas kita pengen tahu, nah itu bisa dari radiosotopenya bisa digunakan seperti itu. Kemudian yang paling populer adalah, populer adalah medical diagnostik. Nah ini yang ada di rumah sakit biasanya untuk treatment kanker. Kita sebelum treatment kita harus tahu lokasi dari posisi kanker yang diderita. Makanya kita gunakan radiosotope untuk melihat kondisi tubuh, kondisi kanker di dalam tubuh kita dengan, dengan PET positron emission tomography maupun spek single photon emitted computer tomography. Kemudian itu juga bisa digunakan untuk berakhir terapi. Jadi selain untuk diagnosis, juga bisa untuk terapi. Kemudian berikutnya adalah, aplikasinya adalah partikel berenergi juga bisa digunakan untuk menghasilkan netron. Jadi sumber netron itu biasanya proton, elektron juga bisa, cuman itu energi yang tinggi. Di sini yang populer adalah proton. Nah proton itu bisa menghasilkan, atau yang kenal proton, proton itu nanti bisa ditabrakan dengan suatu material, misalnya berylium atau titanium, maka nanti dia akan menghasilkan netron. Nah netron itu nanti bisa digunakan, netronnya digunakan untuk boron, netron capture terapi. Jadi untuk terapi kanker. kemudian bisa juga di sekuri NDE, terapi including security tech. Kemudian untuk material analisis, dipakai untuk material analisis seperti itu. Untuk netron sendiri juga bisa dihasilkan dari reaksi dari deuterium dengan deuterium, sehingga menghasilkan netron tepat, atau deuterium dengan tritium. Jadi deuterium dipakai 150 kilo elektron volt untuk, dan dituburkan ke material deuterium atau tritium, sehingga menghasilkan netron. Nah untuk reaksi DD atau DDT itu kita punya alatnya di sini, kita sebut itu generasi. kemudian bisa juga partikel ini untuk inspeksi X-ray energi tinggi. Di sini untuk radiografi, kemudian menganalisis tentang motor roket dan munition. kemudian untuk di bandara, menganalisis tentang isi dari kontainer, seperti itu dengan menggunakan X-ray ini diperoleh dari elektron yang dipercepat, yang ditubuhkan ke dalam suatu material tertutup, saya menghasilkan X-ray. Kemudian juga ada radiasi sinkrotron. Radiasi sinkrotron ini lebih cenderung untuk analisis, bukan untuk modifikasi material biasanya. Jadi untuk misalnya kita ingin melihat dari struktur DNA, seperti apa, atau kita ingin melihat material ini komposisinya apa saja, itu kita bisa menggunakan radiasi sinkrotron. Di sini biasanya digunakan untuk semikonduktor, termasuk litografi, segala macam, ini sudah di bidang material. Kemudian untuk di kimia juga, untuk menganalisis stress atau tekstur dari berbagai macam material. Kemudian juga di biomedical field, yang tadi untuk analisis DNA serta virus, mungkin kemarin juga kita pada saat awal-awal COVID-19 juga, peneliti-peneliti dari ANSTO yang memiliki sinkrotron, mereka juga menganalisis dari virus, mempelajari virusnya juga bisa menggunakan sinkrotron. Kemudian juga ada analisis berkas lainnya, ada ratherboard scattering, terus ERDA, NRA, PICSE, dan lain-lain itu untuk anak nanti, untuk analisis semuanya, ini biasanya menggunakan ion, akserator ion. Juga dapat digunakan untuk dalam bidang kemiconductor, lingkungan, monitoring lingkungan, geologi, dan sebagainya. Kemudian juga ada aplikasi lainnya, di sini bisa digunakan untuk di bidang high energy physics, ini yang dilakukan di CERN, di CK, dengan membutuhkan akserator yang sangat besar, sehingga energinya pun, karena membutuhkan energi yang besar, sehingga membutuhkan akserator yang sangat besar. Kemudian di sini ada juga untuk energi nuklir, seperti di IFMIF, IFMIF ini pusat, untuk pengembangan material-material dari reaktor kusi, kemudian bisa juga digunakan untuk ADS, ini ADS ini biasa dari proton, yang ditumbuhkan ke dalam material tertentu untuk menghasilkan neutron. Kemudian juga untuk agrikultur, biasanya untuk mutasi genetik, misalnya untuk padi yang menghasilkan padi yang baik, untuk menghasilkan variasi dari buah-buahan yang unggul, itu biasanya bisa digunakan dengan teknik, menggunakan partikel berenergi seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kita memperoleh energi, menambah energi pada partikel. Nah, ini ada beberapa energi yang kita ketahui, ada gaya long range, jarak yang jauh, di sini ada gravitasi maupun elektromagnetik. Nah, cuman kalau gravitasi ini untuk masa yang kecil, sangat kecil, nah ini perbandingannya gravitasi dengan kolom, dengan elektromagnet 8,08 x-27 perbedaannya. Sehingga untuk gravitasi ini tidak bisa digunakan. Kemudian untuk gaya yang pendek, ada strong interaction, nuclear force, ada weak interaction, ini juga tidak bisa digunakan karena itu untuk jarak yang sangat pendek sekali. Kemudian oleh karena itu yang paling memungkinkan dari gaya-gaya yang kita kenal, yaitu hanya elektromagnetik force. Di sini adalah medan listrik, yaitu E. Hanya di sini harus dibangkitkan dengan, menggunakan medan listrik, sehingga dihasilkan gaya. Nah, sekarang medan listrik berarti kita harus buat. Bagaimana cara buatnya? Yang pertama adalah dengan hukum Gauss, kita bisa memperoleh medan elektrostati. Kemudian juga kita menggunakan hukum Faraday untuk menghasilkan medan yang dihidupsi, seperti trafo itu kan, ada dua lilitan, nanti seperti itu nanti dia yang satu memberikan arus, yang satu nanti menghasilkan tegangan, seperti itu. Kemudian nanti ada elektromagnetik wave. Nah, ini kalau elektromagnetik wave, maka kita harus mengenal semua persamaan Maxwell. Ada empat itu ya. Dalam elektromagnetik wave juga ada beberapa, ada dua tipe lagi. Satu yang dipandu, elektromagnetik yang dipandu, dan ada yang tidak dipandu. So, gaib. Nah, ini kalau di modern sekarang, maka akselorator itu, kebutuhan akselorator akan semakin besar. Kenapa? Karena permintaan yang tidak ada hentinya dari para pemakai user, misalnya dari fisik akselorator yang membutuhkan energi yang sangat tinggi sampai order gigaelektron volt. Atau kebutuhan di industri yang membutuhkan arus yang sangat besar, atau di ADS kita butuh arus besar, maka ini membuat komponen-komponen akselorator itu menjadi besar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa apabila kita butuh arus yang besar, maka kita butuh power, rukas power yang lebih besar, sehingga lebih besar, bentuknya pun menjadi besar. Kemudian untuk apabila kita butuh energi tinggi, maka otomatis medan listrik yang di potensial yang kita sediakan itu tidak bisa langsung besar. Misalnya kita butuh mempercepat 1 gigaelektron volt, maka kita tidak cukup hanya, tidak bisa memberikan dua potensial dengan langsung 1 gigaelektron volt, sehingga harus percepatannya itu harus diulang-ulang, makanya kita misalnya, karena tegangan itu ada batasnya, sehingga harus dilakukan berulang-ulang, sehingga butuh pemertepatan akselorator yang panjang atau akseloratornya itu radiusnya besar. Nah, ini kenapa ini ada limitnya? Karena kalau kita lihat secara mikroskopik, ini ada dua permukaan, ada dua potensial, yang satu permukaannya diberi negatif, yang satu diberi positif. Nah, kalau kita lihat secara mikroskopik, ini permukaannya kan tidak rata, sehingga ada yang tajam seperti ini. Nah, pada saat kita beri tegangan semakin besar, semakin besar, maka terjadi tunnel effect, yaitu ekstraksi elektron dari sini. Karena medannya di sini menjadi sangat besar, sehingga elektronnya itu terekstraksi, akibatnya kan arus pengalir ke sini, sehingga menghasilkan, dengan adanya arus pengalir, maka akan ada jauh loss, menjadi panas, sehingga meleleh akhirnya jadi plasma. Jadi, ada batas untuk potensial, untuk delta V ini, yang dihasilkan oleh medan, yang untuk mempercepat partikel tersebut. Nah, kemudian ini saya klasifikasikan, saya sampaikan tentang klasifikasi dari aserator. Nah, ini saya ambil dari buku ini. Kalau boleh saya klasifikasi. Ini klasifikasi ini banyak ya, ada yang tidak seperti ini, ada yang, tapi yang ini berdasarkan buku ini. Jadi, partikel aserator itu bagi dua, non-elektrostatik dan elektrostatik. Nah, ini elektrostatik ini, ada Popper Fulton. Popper Fulton itu yang di MBE, yang kita pilih sekarang. Itu Popper Fulton, terus ada Pande Graff. Pande Graff juga salah satu elektrostatik, ada Puls Diode, dan lain-lain. Ada Felicity di sini juga ada. Kemudian ada non-elektrostatik. Nah, non-elektrostatik itu, ada yang resonan, ada yang non-resonan. resonan itu artinya dia sinkron antara gerak partikel dengan medan listrik yang dihasilkan. Jadi, pergerakannya partikel itu sinkron dengan sistem pemercepatnya. Kalau non-elektrostatik kan itu kan gelombang atau kotak, itu sinyal kotak, jadi bisa, dan sinyalnya itu harus sinkron dengan partikel. Ada juga yang tidak harus resonan. Artinya partikel bergerak itu, frekuensi dari tegangannya itu tidak harus sama. Nah, yang resonan ada linier. Linier ini ada beberapa macam tipe. Ini ada RF elektron linak, RF quadrupul, ada drip sublinak, ada copul capitilinak. Kemudian untuk sirkular sendiri, itu ada cyclotron, dan RF synchrotron. Cyclotron juga nanti banyak cabangnya. Ada synchro cyclotron, terus ada FFBGE, fixed field, apa ya. Jadi, medan magnetnya itu terpisah. Separated cyclotron, seperti itu. Separated magnet cyclotron, dan RF synchrotron. Nah, yang ini yang sirkular, resonan tapi sirkular. Kemudian juga ada yang non-resonan. Non-resonan ini berarti gerak partikelnya tidak harus sinkron dengan generator RF-nya, generator medan instinct-nya. Kemudian, di sini ada yang linear, di sini ada electron induction linex. waktu dulu ini cukup terkenal, karena ini merupakan salah satu alat pertama yang menggunakan induction linex. Ini juga alatnya besar. Kemudian ada ion induction linex. Kemudian untuk sirkularnya, ada induction synchrotron, ada betatron. Nah, ini betatron juga tidak sinkron. Itu di STTN kita juga, di Poltech itu ada betatron, betatron elektron. Nah, tapi itu juga beli ya. Kemudian ada yang induction synchrotron. Nah, induction synchrotron ini adalah, sebenarnya dia adalah synchrotron proton yang menggunakan gelombang elektromagnetive wave. Dia dulunya termasuk di sini, sirkular resonan, tapi sistem pemercepatnya dirubah. Yang dulu pakai RF, sekarang dia pakai induksi. Kemudian juga ada induction microtron, ini baru konsep yang sedang dibuat oleh, salah satunya, di KEK. Nah, ini adalah tipe-tipe akselerasi yang tadi seperti di klasifikasi tadi. Kita bisa bikin tiga, yaitu elektrostatik, kemudian gelombang elektromagnet, RF, kemudian akselerasi induksi. Nah, elektrostatik cuma sederhana saja sebenarnya. Ketika ada potensial, beda potensial, maka dia berkas akan tertarik ke sini. Sehingga nanti berkas dapat dimanfaatkan untuk yang lain. Salah satunya adalah tegangan tinggi ke kropalton. Nah, ini ada tegangan tinggi ke kropalton yang ada di KEK. Oke, ini kalau kita bandingkan dengan yang pernah lihat di MBE, kalau di MBE itu kan dinding-dindingnya kan masih tembok gitu ya. Tapi kalau ini sudah dilapisi dengan flat metal, jadi stainless steel gitu. Jadi semua dinding itu ditutupi, di cover dengan stainless steel. Jadi semua mengkilat gitu. itu dalam rangka untuk mungkin untuk tidak terjadi di setat atau apa. Dan ini tegangan kropalton ini memiliki energi 750 kV dan digunakan sebagai injektor untuk proton-sinkrotron. Nah, cuman saat ini penggunaan kropalton untuk proton-sinkrotron sekarang sudah berkurang. Jadi mereka sekarang tidak guna injektornya atau injektornya itu sudah tidak pakai cover-faltone, tapi pakai RF quadruple dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian yang akserator gelombang elektromagnetik ada yang linear. Nah, ini yang linak. Prinsipnya sederhana. Jadi ketika ada partikel, misalnya bermuatan positif, positif atau negatif, ketika dia melewati celah ini, setiap celah ini, dia potensial di salah satu ini itu berubah-ubah. Jika di sini misalnya partikelnya negatif, nah pada saat melewati celah ini dia berubah jadi positif. Kemudian pada saat lewat sini dia berubah jadi positif lagi, ini jadi negatif. Berulang-ulang, seperti itu, sehingga dia mencapai energi tertentu. Nah, ini yang disebut dengan percepatan berulang-ulang. Nah, kemudian ada juga dengan, sama juga dengan sinkrotron, cuman kalau ini kan perubahan medan listriknya itu linear gitu kan. Nah, ini cuma dibengkokkan saja. Jadi dibengkokkan, seperti ini. Jadi lintasan partikelnya ini lurus, kalau ini belok. Jadi sama saja prinsipnya, ketika ini partikelnya misalnya negatif, pada saat di celah sini, maka dia potensialnya positif, di sini negatif. Kayaknya dia dipercepat, didorong ke sini. Nah, pada saat partikel sampai sini, berbalik. Di sini jadi positif, di sini negatif. Begitu terus diulangnya. Jadi sama saja, ini percepatannya itu berulang di setiap gap. Ini juga sama, percepatannya berulang di setiap gap. Cuman ini dibelokkan dengan medan magnet. Jadi lebih kompak, lebih kecil. Nah, ini pergerakan partikel harus sinkron antara, pada saat pindah sini, dia harus berubah. Artinya harus sinkron dengan tegangan tingginya. Kalau di sini juga sama, ketika partikel pindah sini harus sinkron. Makanya dia terjadi percepatan di titik-titik ini. Nah, itu titik-titik partikel mengalami percepatan. Kemudian untuk aksterasi induksi, ini prinsipnya, yang ini aja ya. Yang ini kan ada dua coil, kayak trafo ini, transformer. Jadi ada lilitan primer, ada lilitan sekunder. Nah, ketika lilitan primer ini kita kasih arus, maka di sini akan menghasilkan, nah ini kan coil ya, material magnet, kemudian nanti akan menghasilkan, perubahan flux magnet terjadi, sehingga menghasilkan medan lebitat potensial. Nah, ini kalau kita terapkan ke sistem pemertepat, maka untuk yang untuk yang apa, untuk lilitan primernya ini yang merah. Jadi dia kita lihat sini merah. Kemudian lilitan sekundernya ini. Nah, kita lihat di sini ada gap. Nah, ini gap tegangan yang dihasilkan oleh aksterasi induksi. Jadi nanti kita bisa berikan sinyal ini adalah arus dengan berbentuk pulsa atau sinusoida, nanti dia menghasilkan tegangan. Dan ini pergeratan ini pulsanya itu enggak harus selalu tetap aja frekuensinya. Enggak, kita bisa atur-atur kapan terjadinya pulsa itu menyesuaikan dengan ketika partikel sampai di situ. Jadi frekuensinya enggak sinkron dengan gerat partikel. Nah, ini tadi salah satu kokrofalton, aserator elektrostatik, itu kokrofalton. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalau kita bisa lihat semua tembok-temboknya juga dilapisi dengan logang, jadi legan metal. Nah, ini ditemukan oleh John Kokroff dan Ernest Walton. Nah, dua orang ini adalah muridnya ini, Ernest Waterford. Nah, sehingga mereka bisa menghasilkan, mereka membuat kokrofalton, dan pada saat itu mereka bisa mendemonstrasikan pemercepatan sampai 690 kp. Nah, dengan ini adalah reaksi nuklir perbuatan pertama yaitu ketika proton yang dihasilkan dari kokrofalton itu ditambahkan dan litium sehingga menghasilkan 2 HE. Dan makanya mereka mendapatkan Nobel tahun 1951. kemudian juga ada Van de Graaf. Van de Graaf, ini orangnya ini. Nah, ini mungkin yang ada di Taman Pintar, mungkin ada ya. Dulu pernah ada di Taman Pintar, kalau tidak salah. Jadi ketika kita pegang nanti rambutnya begini, nah ini mungkin seperti ini. Jadi, prinsipnya sih cuma memindahkan muatan. Pertama, muatan di-create di sini, dibuat di sini. dengan cara disat. Kemudian muatan itu nempel ke bahan isolator seperti kain mica, kalau ke rambut kita gosok-gosok terus ada mematikan ke kertas nempel, nah seperti itu. Ini muatannya nempel, eh, muatannya nempel naik di bawah ke atas terus di-collect muatannya di sini, di bawah ke atas. Nah, itu ini prosesnya mekanik, muter terus seperti ini. Nah, itulah tegangannya nanti dipoles dengan Pertama ini. Dan untuk yang ini dia bisa menghasilkan tegangan maksimal sampai 20 nemp, megavolt sebisar juga. Kemudian ini linear aserator atau linak. Tadi elektrostatik, sekarang kita ke linak. Di linak ini, ini ada, pertama ada elektron linak dan proton linak. Nah, ini elektron linak, maka strukturnya seperti ini. strukturnya seperti ini, elektron dihasilkan di sini, kemudian dipercepat dengan elektron lineak. Ini kalau kita lihat, sedangkan untuk proton lineak, dia membutuhkan beberapa tabung pemercepat, seperti RF quadrupole, trip tube lineak, DCDTL, popol. ini sama dengan DTL, cuma di popol, cuma ada superconducting linak. Jadi, untuk mencapai energi besar, dia, untuk proton, dia memerlukan beberapa langkah. Tapi kalau yang elektron linak ini, dia hanya butuh satu dan ini tipenya adalah, medan listiknya adalah, RF-nya itu adalah traveling wave atau gelombang berjalan. Sedangkan yang ini, standing wave, gelombangnya, gelombang berdiri. Kenapa ini butuhnya traveling wave atau gelombang berjalan? Karena elektron itu kalau dipercepat itu, kecepatannya bisa cepat sampai mencapai, apa namanya, relativistik. Jadi, kecepatannya itu nanti hampir sama dengan gelombangnya, bisa mendekati situ, sehingga, dia hanya ditumpangkan saja di gelombang. Makanya di sini, ketika ada input power RF-nya itu dari sini, dimasukkan ke sini, kemudian RF-nya itu dialirkan ke sini, mengalir, sampai ke sini, terus kemudian dibuang. Habis itu dibuang. Biasanya di sini ada dummy load namanya untuk membuang panas dari RF itu. Tapi kalau yang ini, dia tidak memerlukan, bukan traveling wave, karena atom, kayak proton itu kan masanya lebih berat, ion, ini untuk ion juga bisa, proton, untuk ion, untuk ion berat juga bisa, karena masanya lebih berat, sehingga untuk percepat, apabila dipercepat, dia tidak akan lama untuk mencapai, apa namanya, untuk mencapai relativistik itu lama, kalau untuk masa yang lebih berat. makanya, dia membutuhkan, misalnya RFQ, RFQ ini untuk beta atau faktor relativistik tentang berapa sampai berapa, kemudian DTL juga untuk faktor relativistik berapa sampai berapa, dan semakin besar dia, semakin menggunakan alatnya semakin beda. Nah, ini adalah RF quadrupole dari sumber ionnya, kemudian dia menggunakan RF quadrupole, RF quadrupole ini seperti ini bentuknya, jadi dia selahnya itu bergelombang seperti ini, jadi medannya itu dimodulasi dengan bentuk dari selah-selahnya ini, jadi seperti ini, sehingga bisa, kalau di sini kan quadrupole, biasanya di sini apabila kita beli RF, maka di sini akan bermuatan positif, di sini bermuatan positif, di sini negatif-negatif. kemudian setelah beberapa waktu ini berubah di sini positif-positif, seperti itu, jadi nanti simpatikalnya itu mengalami pengfokusan dan defocusing di sini, serta mengalami pemercepatannya itu disebabkan karena bentuk dari selahnya itu bergelombang, seperti itu. Nah, ini makanya di sini bagus untuk menghasilkan, dia akan tetap selalu menjaga emitan atau ukuran berkasnya itu akan dijaga lebih baik. kemudian setelah lewat DTL, RFQ dia masuk ke DTL, nah ini nanti tabungnya seperti ini, jadi desain, kalau kita lihat ini sama ini kan beda ya, nah ini untuk elektron untuknya seperti ini, kalau DTL nanti seperti ini, jadi seperti di, apa ini emang, seperti di gantung ini ada tabung kecil di gantung, ini juga sama, cuman di sini di ini juga DTL, DTL, nah di sini ada kopolnya antara DTL 1 dan DTL 2, kemudian ini ada yang terakhir adalah superconducting linak, superconducting linak bentuknya mungkin mirip dengan yang ini ya, teman, dia terbuat dari superconductor, superconductor, ini untuk energi yang lebih besar. Jadi struktur untuk elektron linek maupun proton linek itu biasanya sih seperti ini, ada yang satu dia pakai tabung, saya lupa nama tabungnya ini apa ya, yang ini kalau proton linek ya review DTL maupun semi-conductor. Nah sekarang mungkin saya kembali ke, tadi kan untuk yang linak ya sekarang kita ke circular operator, namun sebelumnya karena cyclotron itu termasuk dalam apa namanya, circular operator, operator, mungkin kita mulai dari tahun 1924, ini listing, itu dia mempunyai, punya proposal atau ide untuk membuat operator linek, mereka membuat, dia membuat dua gap aja, jadi ada ada tiga, mana gapnya ada dua ini, dia diberi tegangan yang bolak-balik seperti itu, nah sehingga, tapi ini belum bisa buat, nah direalisasikan oleh Widero tahun 1928, nah dia bikin, dia bisa buat ini, menremontrasikan, oh ini bisa jalan, nah terus Widero sendiri, dia punya konsep, oh kalau gitu, kan linek, lintasannya lurus, kayaknya lebih efisien kalau misalnya dia dibelokan ini dalam muter-muter, akhirnya dia punya konsep, ya udah saya bikin, saya bikin konsep cyclotron, tapi ini belum, belum bisa buat juga, nah direalisasikan sama Lawrence, tahun 1931, nah setelah ini berkembang, maka ada yang ngembangkan elektron cyclotron, kemudian ada microtron, dan nanti ada yang sampai ke induksen microtron, ini semua adalah circular anserator, kemudian dari cyclotron ini ada yang lari ke synchrotron, nanti kita lihat bagaimana kalau cyclotron jadi synchrotron gitu ya, nah ini dari sini lari ke synchrotron, pertama pengfokusannya lemah, pengfokusan lemah itu dilihat dari konfigurasi magnetnya, biasanya dia magnet pendeloknya itu ada gradiennya, nah kemudian beberapa tahun 1945 itu kan mereka sudah bisa demonstrasikan, kemudian pada tahun 1950 mereka membuat synchrotron strong focusing, nah ini sudah mulai pakai quadrupole quadrupole lens terdapat memedan magnet quadrupole, kemudian eh belum ini oh ini belum-belum-belum quadrupole nah nanti pada tahun 1953 baru diperkenalkan quadrupole separated function jadi medan pembelok dan pengfokusannya itu dipisah kalau ini jadi satu ini ini masih weak belum ada focusingnya lebih bagus kemudian dari sini nah sekarang modern-modern synchrotron itu semua mengacu pada sini kayak collider high-endus driver synchrotron radiation source maupun yang di hard-ground driver kulkansi terapi semua sekarang mayoritas mengikuti yang separated function synchrotron kebanyakan sekarang modern synchrotron mengikuti ini kemudian juga selain dari linek perubahan perubahan dari betatron betatron di ini sama mulai dikembangkan oleh Bidero betatron dia berhasil bikin betatron betatron konsep mungkin kemudian direalisasikan oleh source tahun 1940-an 41 dari sini betatron lahirlah linear betatron kemudian dari linear betatron ini lahirlah pada tahun 2000 lahirnya induction cyclotron seperti itu jadi ini alur dari evolusi dari akserator sirkular atau akserator yang melingkar nah ini basic dari circular akserator itu adalah seperti ini jadi geraknya itu bergerak dalam medan karena salah satu apa pembelak partikel itu dengan medan magnet makanya kalau kita lihat rumusnya kan disini ada gaya roland yang disebabkan oleh medan magnet dari sini dan partikel berpeter bergerak dari sini maka dia kita melewati medan magnet akan dibelokkan kalau kita lihat maka ada gaya loren yang kearah dalam kalau ada kecepatan ada muatan maka dia ditarik ke dalam kemudian disini juga ada gaya sentrifugal sehingga kesimbangan gaya ini menghasilkan orbitnya itu selalu melingkar seperti itu ini yang basic dari basic lotron nanti di awal dari sini kemudian ini juga basic dari aftrator circular sebenarnya simple saja jadi pertama partikel dia berputar mengikuti link circular memutar nah belok-beloknya ini kan pakai magnet jadi untuk membelokkan itu dia pakai magnet belokan memahami belokan pakai magnet belokan lagi pakai magnet sehingga dia muter terus seperti ini nah synchrotron itu dia menempatkan satu sistem pemercepat nah sistem penyempatan di salah satu segmen ya salah satu segmen disini misalnya disini itu bisa bisa RF bisa induction acceleration gitu kan disimpan disini ketika partikel lewat sini dia di medannya itu partikelnya negatif disini pada saat lewat sini dia berubah jadi positif sehingga dia dipercepat disini terus muter lagi nah sampai sini kan energi yang bertambah lewat sini bertambah dipercepat lagi sehingga energi terus bertambah nah itu untuk synchrotron prinsipnya hanya seperti itu jadi sistem pemercepatnya itu cuman pendek aja kalau line kan tadi dia sampai ada beberapa segmen gitu kan kalau ini cuma satu set beberapa gitu nah ini kalau yang ini adalah nah kalau yang ini berikutnya adalah tentang prinsip kerja dari klasik cyclotron ini kan ditemukan oleh Lawrence jadi prinsipnya sederhana sih hanya ion atau proton itu di proton atau ion itu dihasilkan di pusat nah tadi seperti sebelumnya saya jelaskan ketika dia melewati ini yang ini di semuanya ini dalam sistem vakum kemudian di itu disupply dengan RF tegangan RF jadi tegangannya itu bulat balik nah ketika dia ditempatkan di sini muatan ada positif makanya cepat kemudian ketika lewat celah ini ini berubah jadi positif cepat gitu nah ini seperti ini juga kita bisa lihat jadi dari dalam selalu siklotron itu dari dalam semakin keluar nah semakin besar energi maka radius semakin besar makanya energi yang terbesar yaitu energi yang di luar ini nah ini persamaannya mengikuti ini persamaan ini nah ini ini dari dari persamaan tadi yang sebelumnya itu Loren sama dengan apa metrifugal itu nanti kita bisa menemukan ini kemudian di sini kita bisa lihat di sini ada kebutuhan medan magnetnya berapa kemudian frekuensinya berapa omega kan 2 pf ini ada frekuensinya berapa jadi frekuensi itu berhubungan dengan medan medan magnetnya muatannya muatannya masanya dan muatannya jadi untuk proton elektron atau ion berat mereka frekuensi dan medan magnetnya itu bisa berbeda-beda nah ini mungkin saya putarkan video yang baru would you like to know how a cyclotron works watch this you're about to witness a birth take a hydrogen molecule now subject it to a strong electric arc and there you have it may I introduce you to Mr. Iron this chap is a negatively charged hydrogen iron so technically he is a proton nucleus with two electrons sehingga dia berputar apply in a oh mulai mati ya would you like to know how a cyclotron works nah ini hidrogen berubah nah setelah menjadi negatif ion di pusat ini di pusat di pusat cyclotron kemudian dia tertarik oleh medan listrik yang di RF belum apa segangan RF tadi sehingga dia dipercepat mengalami penambahan energi tapi karena ada medan magnet maka dia gembelok beratnya nah setiap lewat di dia energinya bertambah 12 13 sampai 14 nambah setiap lewati dia nambah setelah yang ada di kan ada 4 ya dia melewati itu dia nambah nah ketika sudah mencapai energi final maka jadi aminas ini dituburkan ke dalam karbon foil elektronnya diambil dua sehingga dia menjadi proton karbon foil kemudian proton ini yang dituburkan ke dalam material apa namanya target misalnya O18 sehingga menghasilkan radioisotope F18 radio S18 ini nanti yang digunakan untuk pad city untuk mendiagnosik manter nah ini adalah aktual cyclotron yang pernah dikonstruksi ini tabletop tahun 1931 ukurannya seperti kecil ini 4,5 int cyclotron pertama cyclotron kedua kemudian cyclotron ketiga semakin besar nah ini yang diriken tahun 2006 ini lebih yang paling besar ini mungkin orang sebesar ini kali ini magnetnya sebesar ini kan luar biasa ini menggunakan superconducting ring cyclotron dan ini sudah tanah energi besar bisa dimanfaatkan untuk produksi radioisotope bermacam produksi radioisotope makanya di riken ini mereka terkenal bisa menghasilkan bermacam-macam radioisotope kalau energinya semakin besar dan harusnya makin besar makin banyak radioisotope yang bisa dihasilkan nah ini evolusi dari serator circular jadi semuanya kalau ini kan cyclotron ada medan magnet terus ada di medan magnet ini cuma hanya satu medan magnet kemudian momentum itu nanti sebanding dengan magnetic rigidity kemudian si magnet ini dibagi jadi empat sebelah ketika di splitting magnetnya dipisahin jadilah dua tipe jadilah dua tipe accelerator yang pertama adalah sektor type cyclotron jadi medan magnetnya itu terpisah-pisah medan magnetnya kalau ini kan magnetnya cuma satu kalau ini magnetnya ada empat atau berapa misalnya ada enam kemudian pemercepatnya cuma dilakukan di satu sisi nah ini yang disebut sektor type cyclotron ini juga sudah ada di mana ya di di yang tadi yang recant tadi juga itu tipenya ini kemudian yang synchrotron ketika kita pecah-pecah kita juga bisa maka kita bisa lihat synchrotron ini prinsipnya sama juga jadi cuman medan magnetnya jadi satu medan magnetnya jadi kecil-kecil terpisah-pisah dan percepatannya juga cuman hanya di satu posisi kalau ini kan percepatannya jadi bagaimana evolusi dari cyclotron kalau kita boleh saya gambarkan menjadi synchrotron dan menjadi sektor type cyclotron nah ini separated nah ini cyclotron ya cyclotron medan magnet magnetnya cuman satu nah ini pusat magnetnya nah sekarang tadi kan bisa dipisahkan magnetnya akhirnya bisa dipisah jadi sektor separated sektor cyclotron jadi magnetnya ada banyak tapi dia terpisah bukan hanya satu kemudian nanti sistem pemercepatnya diletakkan di salah satu nah ini contohnya dari separated sektor cyclotron yang ada di Riken nah ini ada di TSI Swiss ini juga sama separatist itu magnetnya itu ini kemudian pemercepatnya ada empat kalau ini pemercepatnya enggak kelihatan ya pasti ada di sekitar ini atau di salah satu ini dan dengan menggunakan ini dia membutuhkan energi yang besar tapi kalau di sini kalau di cyclotron yang ini dia bisa mempercepat dari energi yang terkecil misalnya beberapa kilovolt dia bisa mempercepat sampai energi besar tapi kalau di sini enggak bisa makanya tetap membutuhkan suatu injektor misalnya energi yang bisa masuk ke sana kan partikel yang dipercepat itu harus memiliki momentum awal momentumnya itu harus besar karena radiusnya kan besar semakin radius besar maka momentumnya dia membutuhkan semacamnya makanya di sini diperlukan injektor biasanya dari dari luar atau dari cyclotron masuk ke sini atau dari elektrostatik atau dari linek nanti dimasukin ke sini baru jadi sebelum masuk ke sini partikelnya harus dipercepat terlebih dahulu jadi enggak bisa tiba-tiba dari nol itu dihasilkan kalau cyclotron dia bisa dari energi rendah sampai energi tinggi kemudian ini ini juga sama ya kalau kita lihat makanya energinya bisa tinggi-tinggi ada 590 ada yang sampai 4 karena dengan separated sector ini fokusnya semakin baik sehingga bisa untuk mempercepat energi tinggi kemudian ini synchrotron tadi kan dari cyclotron jadi separated sector kalau synchrotron konfigurasinya ini cuma segini ini juga sama synchrotron juga sama dia tidak bisa mempercepat dari energi rendah misalnya dari beberapa kilovolt dari nol dari langsung dipercepat di sini enggak bisa makanya dia butuh apa namanya injektor injektor itu adalah aserator lainnya seperti tandem okol falton linex jadi sebelum masuk itu partikel dipercepatkan di luar kemudian nanti dimasukkan ke dalam ini nah nanti ini kan lintasannya selalu sama kalau tadi cyclotronnya lintasannya berbeda-beda semakin energi besar semakin lintasannya semakin besar kalau di sini energinya semakin besar yang tadi cyclotron medan magnetnya selalu konstan kalau di sini energi semakin besar medan magnetnya itu ikut membesar geloknya itu walaupun energi besar dia tetap lintasannya itu sama nah bedanya seperti itu dengan cyclotron dan konfigurasi dari sistem ini ini terdiri dari medan magnet terus ada kuadrupul ada kuadrupul ada dipol ada dipol dipol di sini medan magnet pembelok ya selain itu juga ada steering magnet steering magnet itu dipol juga cuman lebih kecil kemudian dia ada sistem pemercepat sistem pemercepatnya cuman satu jadi dia muter ke sini ketika lewat sini dipercepat muter lagi sini lewat sini dipercepat jadi pink proton sebenarnya lebih sederhana cuman butuh magnet magnet kemudian ada kuadrupul ada dipol steering ada sistem pemercepat hanya satu cuman sebelumnya kita butuh magnet elektrostatik atau cyclotron juga bisa masuk ke sini diulang-ulang sampai akhirnya bisa di ekstraksi mungkin kalau ada pertanyaan atau apa di sini silahkan aja langsung ya kalau emang masih biar gak lupa kemudian nah ini kita nah kalau di sinkroton ini pemercepatannya bisa RFA bisa superconducting bisa hingga system linex atau cepat induksi kemudian dipolnya juga seperti hanya seperti ini dan kalau kita ngembangkan sinkroton sebenarnya kita bisa step by step gitu loh misalnya kita pengen mempercepat proton kita aja punya sumber ion aja dulu proton setelah itu kita punya linex satu tahun depan mungkin bikin pembeloknya satu itu berkas sudah bisa diukur mungkin tahun depannya lagi kita bikin mahlet dua tahun depannya lagi itu bisa bisa apa terus-terusannya silahkan oh iya iya betul oh iya betul emang nanti disini kan energi semakin besar maka medan magnet yang diperlukan semakin besar supaya dia ngimbangi perintasannya itu selalu tetap gitu nah semakin semakin besar sehingga medan magnet besar maka kan itu kan kalau kita lihat di dipol itu ada koil ya nah itu arus itu semakin besar betul sekali emang disini betul sekali disini itu ada arus itu semakin besar tapi ada batasnya juga karena kan koil itu ada batasnya makanya magnet yang disini itu bukan bahannya itu bukan pejal kayak siklotron kan bahannya besi pejal gitu kan nah kalau ini kan karena dia bervariasi kalau medan magnet dikasih arus yang bervariasi nanti dia akan terjadi edikaran itu menjadi panas sehingga medan magnetnya tidak optimal kalau disini dia jadi lempengan-lempengan besi gitu sehingga dia bisa apa namanya bisa dialiri arus yang berubah terhadap waktu jadi selama operasi biasanya dia akan diberi sinyal diberi besar arus ramping gitu ramping itu dia makin lama makin besar gitu seperti itu emang makin lama makin besar magnetnya arus magnet loh ya bukan arus artikel apa itu seperti itu ya Mas Siddiq dan jadi sederhana sebenarnya sinkroton kalau kalau siklotron kita gak bisa beli satu dulu beli satu gak bisa harus beli magnetnya harus beli satu jadi baru bisa ya analisis berkasnya kalau ini bisa beli sumber ionnya dulu atau beli ini dulu terus analisis disini bisa kelihatan berkasnya kalau yang itu gak bisa nah tadi kan tadi kan disebutkan bahwa ini magnet magnetnya itu kan mengikuti energi kan ternyata itu juga ada batasnya makanya di setiap sinkrotron itu pasti ada yang namanya booster disini kan ada disini juga ada booster ini booster jadi tidak bisa dia dari nol dari nol dari linek langsung sampai energi gigaelektron volt itu gak bisa kenapa karena dari segi range alat disini kan menggunakan frekuensi RF nah alat untuk generator frekuensi RF nya juga keterbatasan range jadi misalnya dari misalnya 70 sampai 100 MHz komponen generator itu cuma ada batasnya juga jadi gak bisa komponen RF itu dari 70 sampai 1 GHz misalnya sampai ratusan MHz itu gak ada makanya dia ada keterbatasan keterbatasan apa namanya sistem pemercepat sehingga mereka dibutuhkan bertahap gitu dari sini yang hanya energinya kecil dari linak misalnya puluhan MHz gitu nah dipercepat dulu lewat booster sampai beberapa ratus MHz karena kalau langsung jadi jadi butuh waktu lama kemudian juga sistem RF nya juga tidak bisa mulai dari frekuensi RF nya itu tidak bisa mengikuti jadi disinkroton saya lupa disinkroton ini frekuensi RF nya juga berubah-berubah setiap ini jadi setiap dia mengalami peningkatan kan kecepatannya makin tinggi sedangkan lintasannya kan sama jadi ketika dia sampai ke sini lebih cepat nambah lagi energinya sampai ke sini lebih cepat lagi sehingga frekuensi juga berubah perubahan frekuensi itu ada terbatas ada keterbatasan terhadap alat generatornya penghasil frekuensi itu ada keterbatasan makanya kita butuh selalu ada butuh booster nah untuk synchrotron synchrotron itu biasanya susunannya seperti ini linek terus ada booster baru dia masuk dipercepat oleh booster ini kemudian dia masuk ke dalam storage ring nah kalau bedanya dengan linek ketika dia masuk storage ring dia nggak dipercepat lagi disini dia disini hanya untuk dijaga energinya biar selalu konstan namanya juga storage menyimpan jadi menyimpan energi partikel bergerak terus disini paling ketika dia menghasilkan apa radiasi synchrotron kan energinya berkurang dikembalikan lagi energinya terus seperti ini ada juga yang di KEK itu dia dari linek kake linek sampai energi yang diinginkan kemudian langsung masuk ke sini synchrotron light source tapi dari energi lineknya itu cukup perubahan energinya dari lineknya cukup besar kalau ini kan cukup kesil sehingga disini lebih compact dibandingkan dengan kalau kita pakai langsung linek karena lebih panjang nantinya makanya kalau di KEK itu biasanya dia lineknya dari sini ke sini kemudian dibelokan jadi panjang karena emang di KEK bukan fungsinya bukan untuk light source saja jadi dari linek itu dia bisa untuk light source bisa untuk yang collider nah kemudian untuk yang ini yang synchrotron light source elektron yang dipercepat sehingga dia dijaga kalau yang ini synchrotron proton nah ini dia kalau kita lihat dia juga sama membutuhkan booster jadi energi dari energi rendah dipercepat dulu dengan linak dipercepat kemudian dimasukkan ke booster disini kan sampai berapa map sampai berapa nah terus dari sini dipercepat sampai 3 gigi elektron volt proton kemudian dari sini dia dipercepat lagi supaya energinya lebih besar lagi sampai berapa ini 50 gigi jadi semua nah semakin besar radiusnya semakin besar semakin besar nah ini juga sama yang di son ini son yang sekarang nah ini son yang sekarang kan kelilingnya sampai 27 km nanti katanya mau ditingkatkan sampai 100 km artinya sikrotron akselator makin lama makin makin besar ya makin lama makin besar kenapa semakin energinya besar semakin semakin energinya tinggi semakin semakin energinya tinggi jari-jarinya semakin besar karena setiap dia apa namanya kalau ada batas dari pembelokan partikel ketika itu dia melewati batas artinya nanti dia akan menghasilkan ketika partikel dibelokan itu dia nanti akan menghasilkan radiasi sincrotron ketika mengeluarkan radiasi sincrotron maka energinya akan berkurang makanya supaya mengurang ini bisa kita ini radiusnya diperkecil tinggal RF-nya dan magnetnya nanti ngikutin tapi nanti kan energinya banyak yang hilang semakin radiusnya kecil makanya dia tidak bisa makanya dia radiusnya semakin diperbesar salah satunya adalah untuk mengurangi kehilangan energi dari radiasi sincrotron sebentar Pak Taufik ada pertanyaan dari chat dari Paul Teckers bertanya kepada Dr. Taufik mengapa linek elektron medis jenis pemercapatnya standing wave apa keunggulan dan kelemahan dibanding yang pakai traveling wave saya yang kalau dari sini kalau kita lihat tadi kan elektron linak elektron linak itu biasanya dia pakai traveling wave sebenarnya saya belum paham yang elektron linak medis karena linek medis juga elektron linak elektron linak dia biasanya menggunakan link wave kenapa enggak pakai yang kayak gini salah satunya tadi ketika dia melawati satu sel dari pemercapat satu sel energi elektron itu cepat sekali mencapai kecepatan relativistik sehingga atau kecepatannya nanti ketika melewati beberapa sel dia sudah mencapai relativistik sehingga kecepatannya itu bisa nanti mengikuti dengan kecepatan dari gelombang RF-nya tersebut makanya kalau kita lihat di sini maaf ini saya maju nah di sini dari rentang sini ini betanya kurang dari satu dan dari sini betanya itu satu beta itu salah satu faktor relativistik artinya kecepatan elektron dibagi dengan kecepatan cahaya jadi perbandingannya di sini satu jadi mengapa yang elektron itu biasanya saya pakai menggunakan traveling web salah satunya karena ini karena dia cepat sekali mencapai ini baru dua tahap saja dia sudah betanya kecepatannya sudah menyerupai dengan kecepatan cahaya sehingga itu alasannya yang elektron linek dia lebih cenderung pakai traveling web ada beberapa linek juga yang misalnya seperti di AET ini kalau ini kan lineknya kecil ya elektron lineknya kecil kalau di AET elektronnya lebih besar sistem pemercepatannya lebih besar tapi saya lihat dia menggunakan sistem RF itu ada modulator modulator itu apa dia untuk mengatur supaya partikel yang masuk dan medan yang dihasilkannya itu bisa sinkron bisa resonan atau seperti itu kemungkinan seperti itu jadi untuk elektron linek biasanya dia lebih banyaknya pakai traveling web mungkin mungkin kalau untuk energi rendah beberapa kilo mungkin bisa pakai spreading wave atau dari awal makanya di sini di elektron linek ya bukan kelebihannya sih ya emang biasanya seperti ini elektron linek seperti ini kalau yang proton linek nah ini misalnya dari 3 mev ini betanya ini belum sampai satu di sini itu belum mungkin 100 mev juga cuma 0, berapa beta betanya itu kecepatannya itu belum menyerupai kecepatan jadi jawaban saya mungkin karena untuk elektron linek itu dia cepat mencapai relativistik seperti itu tapi kalau untuk energi rendah mungkin bisa pakai standing wave ya mungkin itu jawaban dari saya tapi kalau emang belum salah ya saya juga belum masih kita masih belajar nanti coba saya cari ada nggak elektron linek yang pakai standing wave seperti itu mungkin ada lagi kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ada di ruangan jika ada yang mau ditanyakan atau bagi Bapak Ibu yang berada di ruang virtual jika ada yang mau bertanya langsung bisa raise hand atau menulis melalui kolom jatuh masih ada satu lagi do you like to know tadi buka yang satu lagi nah ini yang pengenalan siklotronnya tadi akseratornya saya siklotronnya oke nah ini adalah saya jelaskan aplikasinya yang pertama radiosotop fotontrapi neutron laboratori material sukses material BNCT nuklir forensik mutasi genetik dan aserator ADS nah ini kalau di Indonesia berdasarkan IA database IA itu ada sekitar 1300an kiklotron di dunia tapi sebenarnya lebih dari itu 1500 kiklotron fasilitas di dunia yang digunakan untuk medis nah di Indonesia hanya tiga semuanya lokasinya di Jakarta di sini lagi dibuat belum keluar belum beroperasi di Solo juga lagi proses pengembangan proses pengadaan sehingga keberadaan siklotron fasilitas di Indonesia itu masih sangat kecil dan semua kemudian semuanya tadi kan aplikasinya banyak nah yang di Indonesia itu hanya untuk radiosotop untuk eksperimen lain enggak ada untuk penggunaan enggak ada makanya kita mengembangkan DC13 map siklotron artinya adalah development of experimental 13 map siklotron in Yogyakarta makanya diberi nama DC13 nah tujuannya apa untuk menyiapkan sumber daya manusia tentang teknologi serator meningkatkan capacity building pengembangan siklotron untuk aplikasi yang membutuhkan spesifikasi team yang berbeda misalkan di pasaran kan cuma ada 30, 70, 13 map tapi di rentang-rentang lain itu jarang dan kalau kita mesen pasti lebih mahal kemudian untuk produk riset radiosotop nah ini kita berlatar belakang dari pengembangan teknologi jadi di PRTS sudah mengembangkan implanter ion generator netron elektron di mesin maka kita coba dengan ini semua elektron elektrostatik kita coba mengembangkan RF pemercepatan RF yang siklotron nah ini persamaan-persamaan dasarnya hanya seperti ini gara gaya arah radialnya seperti ini dari medan magnet dan kolom gaya apa Lorenz kemudian kita bisa tahu frekuensi dari partikel berputarnya itu frekuensinya berapa kemudian kita bisa tentukan frekuensi RF nya berapa dari sini nah kemudian energi kinetik partikel kita bisa tentukan dari pertamaan ini nah ini spek dari DC13 seperti ini nah isinya apa saja ada magnet sistem vakum ini karena untuk percepatan kita butuh sistem vakum kemudian ada D ada sumber ion D ini adalah sistem pemercepat nah ini adalah sumber ion yang ada di siklotron yang pertama ada sumber ion internal bentuknya seperti ini dimasukkan dari luar sampai ke dalam nah ionisasinya adalah di sini atau di pusat sini ionisasi hidrogennya sehingga dia caminesnya dia dipercepat dimulai di pusat kalau yang eksternal dia sumber ionnya di luar ionisasinya di luar kemudian dimasukin ke dalam tengah-tengah ada di sini ada banter ada solenoid ada fokus ini ya ini fokus kemudian dia dimasukin ke tengah-tengah sini dengan menggunakan inflektor ini namanya inflektor jadi dia dari vertikal berubah jadi horizontal nah ini magnet siklotron frekuensi RF itu selalu tadi seperti saya bilang berbanding lurus dengan B terus berbanding dengan beda masa kemudian gini gamma atau relativitasnya nah ini kalau di siklotron frekuensi RF selalu dibuat konstan makanya B nya konstan juga tapi jadi radiusnya yang berubah kalau yang ini B nya konstan tapi frekuensi RF nya berfasiasi terhadap gamma jadi kan gamma berubah kan dari asalnya 0 jadi dia naik hingga B berubah nah ini disebut synchrocyclotron artinya RF nya berubah-ubah kalau ini RF nya konstan nah ini adalah energi total radius dari partikel nya kemudian kita bisa tahu bahwa medan magnet itu fungsi dari radial nah makanya medan magnet di pusat siklotron itu lama-lama harus membesar karena ada faktor relativistik makanya itu kita sebut nah ini ada faktor relativistik ini kan energi makin besar ini makin besar sehingga kita medan magnetnya itu semakin keluar dia semakin besar seperti ini nah ini disebut medan magnet isokronos ini syarat untuk menghasilkan siklotron kalau synchrocyclotron ini gak perlu medan magnetnya flat juga gak apa-apa tapi RF nya yang berubah nah ini juga medan magnet juga berfungsi untuk pengfokusan analoginya adalah kita main bowling kalau permukaannya rata maka kemungkinan untuk ke kiri ke kanan itu mungkin kalau permukaannya cembung gini apalagi pasti gak akan tengah-tengah makanya dibuat cekung gitu kan dia dibelokan belok-belok akhirnya dia memfokus memfokusan itu bisa dilakukan di menggunakan siklotron menggunakan magnet magnet nah ini kita kenalkan pemfokusan radial itu dengan nu-al disini dengan nu-zi ini sama dengan revolusi osilasi partikel ke arah radial terhadap osilasi satu partikel berputar ini untuk aksial aksial itu ke arah luar nah ini radial ini aksial ke atas bawah kalau radial dia ke samping nah ini kalau medan magnetnya seperti ini jadi semakin dari tengah keluar itu dia semakin lama semakin berkurang maka pemfokusannya itu tergantung dari indeksnya ini indeks ini db-bdr kalau misalnya ini semakin keluar makin kecil maka negatif negatif ini jadi positif kalau n-nya positif aksialnya bagus jadi ada pemfokusan aksialnya bagus tapi disini eh salah ya min db-dr-nya negatif negatif jadi positif nah ini positif nah ya positif tapi kalau radialnya nanti jadi jelek makanya makanya untuk yang ini dia aksialnya bagus tapi sedangkan medan magnet yang kita butuhkan kan yang ini semakin keluar semakin besar semakin keluar semakin besar maka ini n-nya jadi negatif karena db-dr-nya itu positif jadi negatif jadi pemfokusan aksialnya nggak ada karena dia semakin kita perlu pemfokusan caranya gimana dengan menggunakan heel valley permukaan magnetnya itu seperti ini ini disebut Thomas Focusing sehingga selain N yang arah Z ini ada tambahan dari heel valley ini nah ini sumber cara menggenerasi medan magnet dengan coil itu kita bisa hitung dengan opera 3D simulasi ya dengan dengan menyelesaikan pertamaan poasol ini udah softwarenya udah jadi beli aja karena kalau mau mengembangkan juga boleh cuman nah betul usaha yang ini nah ini sistem pencepatnya tadi disebutkan bahwa sistem penyepat kref itu tergantung kref itu tergantung dari frekuensi revolusi partikel kemudian terhadap mengek bilangan harmonik nah di itu bisa terdiri dari dua bisa terdiri bisa 180 derajat bisa 90 derajat dinya yang punya kita adalah 45 sekitar 40-an derajat 45 derajat jadi seperdelapannya nah ini kalau harmoniknya satu maka dia percepatannya terjadi seperti ini jadi ini harmonik satu itu artinya dia ketika partikel berputar ke sini maka gelombang RF-nya itu sama frekuensinya itu sama tapi kalau N-nya dua berarti ketika partikel ke sini berarti gelombang RF-nya itu udah berubah dua kali tiga juga sama berarti ketika partikel muter satu putaran dia udah tiga kali makanya ini perubahan percepatannya berbeda-beda ya nah ini ada sistem pemercepatnya RF terdiri dari D liner ada kopler kopler untuk transfer daya dari luar ya nah sebelumnya ada resonator nah ini punya DC punya kita sistem D-nya seperti ini setelah kita install nah kemudian setelah sistem pemercepat juga kita perlu sistem ekstraksi berkas ada stripper karbon foil jadi partikelnya itu ditumbuhkan ke dalam karbon foil sehingga dia hidrogen minus dia berubah jadi proton proton hanya biasanya negatif beloknya ke sini karena positif beloknya jadi keluar kemudian kalau yang ini deflektor dia menggunakan belok elektrostatik ketika melewat ke sini amines atau proton protonnya itu dikasih potensial yang berbeda sehingga dia orbitnya itu berbelok sedikit sehingga akhirnya dia bisa keluar nah apa bedanya kalau di sini kualitas dan resolusi energinya akan lebih energi berkasnya lebih baik karena dia lebih presisi energinya karena dia di belokan kalau ini kualitasnya resolusi energinya dia bervariasi gitu punya misalnya 13 nev ada 13,1 12,9 kayak gitu karena dia ditumbuhkan dengan karbon foil dan itu tergantung dari keboleh jadian dari targetnya tersebut tapi kelebihannya adalah rentang energi proton lebih besar kemudian rentang artinya 13 nev tadi 12,9 13,1 rentangnya lebih besar dapat digunakan pada sumber ion dengan arus besar biasanya arus besar pakai ini kemudian mengurangi aktivitas aktivasi komponen cyclotron kemudian dapat menginstrasi proton secara bersamaan dengan energi yang berbeda-beda ya mungkin itu saja dari saya waktunya habis ya ada 10 menit ya baik terima kasih ada pertanyaan Pak Taufik atas presentasinya kami persilahkan Bapak Ibu yang berada di ruang baik dunia ataupun ruang virtual yang ingin bertanya silahkan kalau ada jadi ini memang masih kulit-kulitnya yang lebih tutorialnya nanti dengan apa pembicara yang berikutnya kami persilakan jika ada yang mau di baik dipersilakan Bapak Lutik bisa menggunakan biar masuk ke ruang diunjuk juga terima kasih asas waktunya ada satu hal yang agak menggulitik nanti saya untuk Pak Taufik tapi cepanya kan sama dengan satu apakah itu mungkin karena kan postulat ini mungkin kan mengatakan tidak ada sesuatu partikel pun yang nanti pelajiannya sama dengan penjual mungkin 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 ada proteksi di situ yang mungkin betanya tidak sama dengan satu karena sama dengan satu sama dengan pelajian jalan di dalam medium mungkin tidak seperti jiwa sampai sampah oke bisa jadi penjelasan penjelasan supaya tidak bertentangan dari visi orang teoretik orang teoretik yang melihat itu mungkin kalau secara teori saja sudah tidak mungkin bagaimana secara eksperimen untuk seperti ini eksperimentalnya pembuatannya itu ternyata jauh lebih bumi dari mana yang di teori kelihatannya gemang banget cuman gitu tapi eksperimennya kan itu bisa itu mungkin itu saja terima kasih Pak Luhi atas maksudannya memang betul Pak Luhi kelihatannya itu betanya kan tidak mungkin jadi sama dengan satu ya bisa jadi itu mendekati satu atau emang dari segi dari segi sudut pandangnya dari dalam faktumnya atau gimana gitu tapi ya saya setuju betanya mungkin mendekati mendekati cahaya karena itu saya dapat dari buku jadi terima kasih atas koreaksinya Pak Luhi ya seperti itu ada lagi mungkin terima kasih silakan Bapak Ibu yang ada di ruang virtual jika ingin bertanya bisa raisen atau yang ada di ruangan jadi emang untuk pembuat akselerator itu mungkin dari segi teori gitu kan ya itu itu gampang tapi kalau saat kita manufakturing kita buat kita buat ini aja ini orang teknik teknik mekanik atau teknik elektro gitu itu udah kita kesulitan termasuk juga alatnya mana kita cari cara membuat ini juga kita di Indonesia sendiri belum ada gitu kan sehingga nah ini desainnya kan dari kita nah supaya untuk bisa buat kita gak punya alat maka kita belinya ke luar negeri gitu tapi dari di luar negeri juga kita tidak bisa meng-supervisikan biasanya kalau kita buat sesuatu kita selalu ngecek ke bengkelnya tersebut udah bener atau belum harus ada proses supervisi tapi di luar negeri sehingga sulit sehingga kendala dari pengembangan operator itu yaitu alatnya emang belum ada di Indonesia belum ada tapi kalau di Jepang ketika mereka mau bikin ini maka mereka tinggal mesen ke Mitsubishi atau ke Sumitomo tolong bikinkan bisa semua karena mereka teknologinya sudah menguasai kalau kita ke bengkel-bengkel Admi Admi juga belum punya alatnya atau bengkel-bengkel di swasta juga belum lengkap sehingga kendalanya di situ makanya harga ini pembuatan alat ini menjadi sangat sangat mahal kalau kita punya alatnya mungkin harganya bisa lebih murah seperti itu dan perlu kita ingat bahwa untuk pengembangan operator itu memang alat yang mahal artinya mungkin kita bikin komponen ini saja ini harganya sudah miliaran 1 miliaran karena memang komponen-komponen ini jarang dibuat melalui harga mobil ini malah sehingga kendalanya yaitu kita butuh uang banyak untuk pembangkan operator kemudian alat yang ada di Indonesia juga belum lengkap dan kenapa kita milih ciclotron ternyata ciclotron itu masih lebih murah dibandingkan linak linak itu kalau pakai gelombang microwave itu saya tanya kemarin ke orang Korea yang membangun linak ternyata harganya lebih lebih mahal daripada ini karena dan teknologi microwave itu lebih lebih susah untuk didapatkan karena microwave itu bisa digunakan untuk alutista bikin radar segala macam sehingga kalau kita beli tabung untuk menghasilkan microwave ke Amerika itu ditanya dulu kamu negaranya mana bisa jadi seperti itu kalau negara Indonesia jangan dulu Korea mungkin cepat atau negara Eropa beli ke Amerika seperti itu jadi kesulitannya disitu makanya kita perlu untuk koordinasi sebenarnya bukan dengan fisikal saja tapi dengan olang teknik elektronik ini ada satu orang yang raisen dari Pak Ari Satmoko dipersilakan Pak Ari terima kasih selamat siang semuanya Pak Taufik tadi saya tertarik dengan ini Pak Taufik presentasinya sangat menarik sekali terus mengenai program kedepannya tadi kan dikatakan kalau untuk sinkroton sinkroton kita bisa bikin termodul-modul mungkin pertanyaannya apakah kedepannya pembiayaan untuk riset seperti itu masih sangat memungkinkan dengan sistem BRIN yang sekarang terima kasih terima kasih Pak Rizat Moko ya itu tergantung dari kondisi negara kita dan tergantung juga dengan riset-riset akseltor yang ada sekarang ini misalnya MBE misalnya sudah jalan gitu kan terus akseltor ion misalnya kita bisa menerima kemudian ini juga salah satunya adalah kiklotron kalau kita bisa realisasi menghasilkan berkas insya Allah untuk riset kedepannya akan menjadi artinya kita dipercaya karena kalau pengambil kebijakan hanya kita belum bisa bikin apa-apa terus mau bikin yang lebih advice maka mereka juga ragu-ragu akhirnya ngasihnya sedikit-sedikit tapi kalau ini sudah yang pertama yang DC13 ini sudah bisa menghasilkan berkas insya Allah apa kemangku itu mungkin kebijakan mungkin akan melirik juga wah ternyata kita bisa bikin ini kemudian untuk sinkrot dan kalau itu berhasil maka kalau kita mengembangkan sinkrotron juga sangat memungkinkan karena yaitu kita punya background sudah bisa mengembangkan kiklotron misalnya kita sudah mengembangkan kiklotron elektrostatik maka kemungkinan kita akan dibiayai dari segi sebenarnya masalahnya sih masalahnya sih uang jadi kebijakan bukan masalah kalau teknis sih kita bisa kolaborasi dengan pihak luar seperti itu dan tadi emang sinkrotron emang bisa per modul tapi kan untuk yang dilirik adalah hasil akhirnya kalau hasil akhirnya belum ada juga jadi itu tergantung dari kebijakan pemerintah kita dan kalau misalnya membuat fasilitas absurator yang lebih besar tentu saja kita harus melihat dari pendapatan negara lagi negaranya lagi maju enggak kalau nanti suatu saat negara kita maju kita sudah siap untuk mengembangkan ini tapi kalau mungkin negara belum mampu untuk membiayai riset seperti ini mungkin kita risetnya yang jangan yang terlalu mahal karena linak itu termasuk riset yang lebih mahal daripada siklotron itu sendiri seperti di korea juga mereka waktu dulu ngembangkan siklotron waktu itu tingkat ekonominya masih rendah tingkat ekonominya tinggi mereka ngembangin yang lebih besar linak segala macam mereka ngembangin sendiri mungkin seperti itu Pak Ari yang bisa terima kasih ini ada satu lagi ini terakhir ya dari Pak Prof Darasono dipersilakan Pak Prof Halo Assalamualaikum Mas Ropi Assalamualaikum menyambung pertanyaan Mas Ari ini karena ini penting saya kira bagaimana strategi riset teknologi yang harus dilakukan di PRTA mengingat kebijakan BRIN jelas sekali kan kebijakan BRIN jelas sekali bahwa dana riset hanya untuk bahan SPPD modal tidak boleh kan gitu padahal nama riset teknologi dananya perlu besar perlu modal nah bagaimana langkah-langkahnya yang perlu kita apa ya cari solusinya supaya terjalan riset teknologinya gitu ini penting saya tanyakan karena ini terkait dengan juga di MBE MBE juga bingung ini karena kan gak boleh beli modal boleh lewat diri ya kalau dibutuh ya diri kan orientasinya harus ada PNBP kelihatannya kalau kita ngajukan modal kalau modalnya mungkin yang bisa menghasilkan uang mungkin dibiayai kalau modalnya hanya bagian dari komponen yang akan kita bangun saya gak yakin diri membiayai nah itu perlu dipikirkan bagaimana strateginya mungkin bisa berbagi untuk teman-teman di MBE juga bisa berkembang lagi untuk kembangkan teknologi gitu jadi ini contoh yang gampang lah RIM itu dibatasikan hanya 200 juta kalau Anda gak jukurkan 1 miliar jadi tolak itu kira-kira itu mungkin bisa berbagi dari teman-teman yang nanti yang di teknologi pasal elektron pertanyaan kedua ini ilmiah tadi belum diterangkan yang teknologi single kapiti asal-asal-asal yang UHF itu loh ultra high frequency yang prinsip AET lah asal-asal AET kan prinsipnya pakai UHF ultra high frequency pakai microwave jadi itu gimana kalau bisa padahal hanya single kapiti bisa menghasilkan energi tinggi kalau line kan jelas kalau single kapiti saya bingung juga kalau single kapitinya Rodotron jelas kita paham di single kapitinya UHF saya mesti samar-samar menangkapnya kalau bisa hanya satu kapiti menghasilkan energi besar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Pak Darsono untuk apa riset bahan karena kita ini risetnya cukup lumayan mahal gitu kan ya ya itu emang tergantung dari kebijakan pusat namun yang kita bisa lakukan adalah kita hanya bisa berusaha untuk merintanakan untuk membeli mengajukan makanya kalau misalnya ada proyek Siklotron ini harapannya bisa jadi maka harapannya untuk pengadaan keadaan berikutnya mungkin bisa lebih bisa dilirik gitu tapi untuk pengadaan alat sendiri emang apa ya Siklotron ini emang alatnya hanya bisa beli bahan kalau hanya beli bahan mungkin kita bisa menganggap bahwa apa namanya misal kita misalnya beli generator RF generator RF itu kita bisa asumsikan sebagai bahan karena generator RF itu nanti digunakan salah satu komponen yang melekat di Siklotron itu tersebut atau pumpa vakum pumpa vakum itu bisa alat bisa bahan tergantung dia ditempatannya dimana kalau pumpa vakum itu ditempatkan untuk bermacam-macam alat untuk bisa dipindah-pindah itu bisa bunyi alat tapi itu juga bisa berbunyi bahan karena karena kan tadi Siklotron sendiri itu kan sebenarnya kan dulu kita beli juga ada yang menggunakan bahan ada yang menggunakan alat tapi nantinya kalau sudah jadi itu jadi satu nomor inventaris kalau nomor jadi satu nomor inventaris maka komponen-komponen yang alat-alat yang mahal itu bisa dikategorikan sebagai bahan karena melekat kalau tidak melekat seperti itu mungkin itu hanya masalah pengadaan cuman masalahnya adalah kalau mengajukan bahan bahannya ternyata satu M itu yang repot itu yang kita belum apa ya solusinya gimana itu belum tahu juga misalnya kita bikin generator RF ternyata butuh modal ternyata harga generator RF itu 5M salah satunya kita coba buat saja generator RF mungkin harganya kurang dari 1M misalnya generator RF kita bisa juga kalau mau ada yang mengembangkan generator RF kita juga bisa dengan cara membeli komponennya satu persatu tapi ada juga memang komponen yang lebih mahal makanya itu untuk kayak komponen microwave itu malah lebih mahal lagi sehingga itu tergantung dari tingkat kemakmuran negara kalau sudah cukup bagus mungkin kita bisa nantinya itu tergantung kebijakan juga kemudian yang yang AET ini ya itu memang dia menggunakan microwave dia menggunakan UHF karena ukuran tabungnya juga makanya ukuran tabungnya semakin besar kalau misalnya ini juga DC di Ciclotron ini kita juga pakai 77 MHz makanya dia sistem pemercepatnya juga besar yang AET juga pakai dalam rentang segitulah ratusan MF sampai puluhan MF itu makanya dia tabungnya lebih besar cuman satu tabung bisa mempercepat mempercepat apa bisa mempercepat lebih tinggi itu karena dia dayanya juga lebih besar daya daya yang ditransfernya itu lebih besar kayak kemarin kalau kita simulasi di CSC gitu ya microwave studio itu kan dayanya kan kita bisa setting kalau dayanya lebih besar maka dia percetan energinya lebih cepat tapi kalau dayanya kecil maka lebih kecil nah makanya ketika dia digabung AET itu kan ada gabungan dia bisa digabung dengan tabung yang kedua yang ketiga yang keempat itu di depannya nah cuman disitu di generator RF nya itu ada yang namanya modulator nah modulator itu mungkin untuk menyesuaikan agar pada saat melewati tabung kedua dia frekuensinya menjadi sinkron mungkin tapi itu saya juga baru ngira-ngira Pak Dar Pak Dar kita sama-sama belajar emang teknologi AET ini unik juga ada uniknya bukan seperti linex mungkin Pak Mas Taufik Mas Taufik ingat itu kan single end apa single KPT berarti hanya ada katoda anoda kan single KPT kan ada dua itu harus diingat juga ada ada pakum ada batasannya kan tidak mungkin seode kata lah berapa dua tiga map bisa satu single KPT kan itu karena pakum pengaduri sekali ingat breakdown voltage di pakum berapa jadi saya masih belum menangkap makanya saya bilang kok bisa ya dengan single KPT bisa menghasilkan kalau nggak salah terendah itu sekitar 0,9 map atau 900 kilo di AET itu bukan single cavity itu ada 6 cavities makanya bisa sampai 10 map karena ada 6 cavities bukan single cavity yang kemarin saya ngomentri Anda Anda bilang 1 kapiti menghasilkan 2,7 itu impossible karena ingat faktor takum breakdown voltage itu 7 kalau untuk banyak ditambah kapitnya kapitnya 1,2,3 ditambah kalau 10 map banyak jadi masalah kalau 1 kapitnya itu kok bisa menghasilkan order besar sekali itu yang saya masih bingung kalau order 500 kilo masih masuk akal karena break voltage masih masuk akal sedangkan apakah dayanya bisa menaikkan energi mungkin bisa tapi ada kendala dipakung ingat breakdown voltage jadi tidak hanya bisa secara simulasi secara realistisnya bisa enggak itu yang menurut saya jadi 2,7 itu impossible jadi tolong dipelajari lagi mengenai breakdown voltage impact itu terkaitan mas ini belum jawab mas dengan strateginya itu kan yang jawaban strategi jaman bahola masih zamannya batan serangan yang terima masalah sekarang ini kita tuh enggak bisa mengadakan bahan dengan anggaran besar itu triknya gimana itu mungkin punya pengalaman berbagi untuk teman-teman yang lain yang riset teknologi terutama itu kendalanya di teknologi itu kan kita butuh dana besar misalnya saja untuk buat sumber ion kita mungkin cukup 300 juta cukup tapi untuk ujinya alat ujinya bisa 1-6 miliar untuk alat ujinya itu gimana solusinya saya tanyakan itu belum terjawab juga ke PRT PRTA mungkin mas topik jawabannya sehingga nanti kita bisa bergerak penelitian kita mengenai teknologi itu terima kasih terima kasih masukannya mungkin jadi pemikiran buat kita juga gimana nanti kalau bahan besar tapi kita dibatasi anggarannya mungkin terima kasih kepada Bapak yang telah istri namun mohon maaf karena waktu sudah lewat 10 menit dan ini masih ada sesi selanjutnya jadi untuk yang akan bertanya lagi semoga kita bisa diskusi di sesi selanjutnya di pemateri selanjutnya baik kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Taufik atas presentasi yang telah disampaikannya saya bisa berikan tepuk tangan untuk Bapak terkertai terima kasih terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bapak Ibu hadirin yang berbahagia acara selanjutnya yaitu pemaparan tentang sistem instrumentasi kendali yang akan disampaikan oleh Pak Saminto namun untuk sesi ini akan dipandu oleh Bapak Pajar Sidik Permana sebagai moderator kepada Pak Pajar kami persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada moderator Mas Idrus untuk acara sesi kedua akan saya bawakan untuk selengkapnya akan saya sampaikan materi selanjutnya oleh Bapak Bapak Saminto Terima kasih kepada Bapak moderator yang telah memberikan waktunya kepada kami kami kenalkan nama saya Saminto dari PRTA ORPN kami dari sub kelompok instrumentasi kendali asalator kalau dulu Sika namanya kelompok Sika sekarang dari sub di bawahnya Pak Taufik di kelompok Siklotron atau kelompok riset asalator proton ini yang mungkin nanti tampilan saya terakhir ya Pak Ibu Alhamdulillah sudah menerima SK pensiun jadi sekarang beri agak cekatan kerjanya di Desember sudah Alhamdulillah Oke akan saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian langsung jajah masuk ke materi yaitu pendahuluan apa itu instrumentasi secara umum dulu akan saya perkenalkan disini yaitu bahwasannya instrumentasi adalah ilmu pengukuran dan proses kendali instrumentasi sebagai alat pengukur terhadap kali merupakan bagian depan atau awal dari bagian-bagian selanjutnya dan bisa berupa pengukur dari jenis pesaran fisis baik suhu mekanis atau bahkan juga listrik ya pesaran listrik jadi kita yang bilang bahwa SIK itu sebenarnya pendukung tidak terlalu pokok tapi sebetulnya kalau tidak ada instrumen atau SIK ya semua mungkin tidak bisa diamati salah satu contoh saja ada radiasi begitu unsur instrumentasi jadi penting kita tahu ada radiasi itu kalau ada surveimeter monitor radiasi mungkin kita tidak tahu berapa dosisnya berapa aktifitasnya berapa bahaya itulah jadi saling kait-mengait ya menurut saya jadi teknologi Siklotron ini juga memerlukan pendukung yaitu sistem instrumentasi dan kendali kemudian yang sistem kendalinya adalah merupakan bagian yang integrasi dari sistem modern dengan sistem kendali memungkinkan adanya sistem yang stabil akurat dan tepat laku sistem kendali dapat dirancang melakukan kendalian secara otomatis pengembangan dari instrumentasi sendiri ada kendalinya nanti kalau sudah plan establish misalnya itu bisa dipasang kendali untuk stabilisasi peralatan itu sendiri ini rangkumannya yaitu secara umum sistem instrumentasi mempunyai berapa fungsi utama yang dijelaskan tadi yaitu sebagai alat pengukuran sebagai alat analisis sebagai alat kendali juga sebagai alat perekam atau recorder terhadap suatu peralatan kemudian yang sistem kendalinya yaitu sistem kontrol atau suatu alat kumpulan alat untuk mengendalikan memerintah mengatur keadaan dari suatu sistem dan juga dari sistem instrumentasi tidak lepas dari sistem keselamatan yang dikenal dengan sistem interlock yaitu suatu cara untuk mengamankan jalannya proses serta pengamanan peralatan dari unit yang paling kecil sampai keseluruhan sistem fitur yang membuat 102 mekanisme atau fungsi saling bergantung interlock itu begitu ya saling terkait untuk macam interlock itu ada sistem OR dan sistem N itu basic nya seperti itu kalau OR itu sudah kita kenal yaitu meng-OR menambahkan selamat kalau sistem N itu di seri biasanya itu kalau satu gagal yang lain gagal dan kita lanjut penerapan sistem interlock kendali itu untuk apa yaitu satu untuk keselamatan kedua untuk sistem operasi pengoperasian kemudian ada sistem untuk monitoring dilun kelompanya seperti itu kita masuk langsung ke ciclotron secara umum dulu saya mungkin tadi sudah disinggung juga tapi ini adalah perlu saya sampaikan ciclotron adalah suatu mesin yang terdiri peralatan elektrik atau elektronik dan mekanik dari perpaduan disana ada mekaniknya disana ada elektronik elektronik atau implementasinya berupa power supply nanti ia mempercepat partikel secara melingkar atau siklik sehingga diperoleh energi kinetik yang tinggi partikel tersebut dapat berupa partikel proton atau ditron siklotron dapat menercipat partikel karena pemberian medan manit dan medan listrik jadi kalau kita eh maaf kalau kita lihat di gambar ini bagian mekaniknya adalah heteromagnid kemudian disini ada di juga disini ya ini ini adalah mekanik kemudian disana ada elektronik atau instrumentasinya berupa power supply satu sumber ion kemudian power supply ini frekuensi gelombang sinus disini atau power power supply AC kalau ini power supply DC kemudian yang satu lagi untuk magnet ini perlu power supply juga power supply DC jadi terpaduan ya tidak pokok tapi ternyata diperlukan disini untuk instrumentasi kalau tidak ya tidak banyak besi saja kemudian sistrim instrumentasi pada seluter itu ada beberapa matem yaitu pertama itu instrumentasi pada sistem sumber ion kemudian instrumentasi pada sistem RRD kemudian pada sistem pakung sistem magnet dan sistem pendingin kemudian dilengkapi juga dengan ada sistem proteksi interlock dan maintenance nanti akan saya tambahkan untuk maintenance instrumentasinya kita kita masuk langsung kepada pokok yang kami geluti dari tim kami kelompok Sika di Sikrotron ini yaitu Litbang rancang bangun sistem instrumentasi dari pada Sikrotron yang kita laksankan BC13 di PRTA ini ini sebagai gambarannya adalah raknya seperti ini ini untuk yang Sika ini ya kalau istilah di Youtube-nya itu homebrew apa homebrew ya jadi rakitan-rakitan kita sendiri walau bahan pokoknya tetap beli juga ya kayak komponen elektronnya juga beli cuman instalasinya nanti rancangannya kita mengikuti daripada desain Sikrotron ini konsep awalnya dari dulu dari para atasan kami sebelum kami untuk konsep Sikrotron itu seperti ini yaitu nanti ada komputer di sini kemudian modul nasional instrumen serio yang dulu ini tahun sekitar tahun 2014 2013 dari awal kemudian sebagai masternya kemudian sebagai selifnya atau lain nanti lokal kontrolnya itu ada PLC dan segala macam kemudian komunikasi lewat RS232 kemudian dari lokal kontrol langsung masuk ke komponen Sikrotron lanjut kemudian ini diagram blok konfigurasi Sik dari Sikrotron DC13 jadi tadi kompak Rio ini nanti dia sebagai induknya terus dia komunikasi dengan komputer nanti lokal kontrolnya ada di sini untuk operasi di sistem RF di sini ada kontrol untuk ada DDS driver amplifier finalnya dan kontrol RF kalau yang standar di dunia itu pakai LLRF low level radiofrequency itu pengendalian sistem RF nya agar stabil kemudian kalau yang di sumber ion sumber ion itu ada disana instrumentasi untuk oversupply cathode kemudian untuk kontrol heat atau heat sumber ion itu cathode atau sumber ion kemudian ada kontrol untuk gas hidrogenya di sumber ion kemudian yang di sistem magnet ini karena power supply nya kita beli langsung jadi dan sudah cukup lumayan tanggi si k pendingin sistem pendingin ini ini kita bangun mandiri oleh tim kita yaitu disini ada kontrol pendinginnya kemudian demineralizer ada chiller ada cooling tower kita pakai PLC disini kemudian selanjutnya untuk sistem vakum yang kita bangun disini adalah SIK vakum untuk yang pumpa pumpa ini dan berjananya adalah semua import kemudian yang sistem diagnostik ada sensor interface akusisi pengulah data ini karena target di DSI ini tidak sampai ke target untuk apa ya menembak target cair jadi yang penting targetnya mengeluarkan berkas nantinya pengukuran berkas saja disini kemudian dari nanti disini bisa ditampilkan ke layar monitor atau untuk eksperimen pakai alat ukur arus berkas yang kita dapatkan lanjut ini untuk arsitekturnya ini kita ngacu dari elektron Korea yaitu arsitekturnya seperti ini ini sama tadi ini adalah untuk RF nya ada macam kelengkapannya nanti ada interlock nya segala macam kemudian ion source nya hampir sama ya tadi dengan yang tadi ada arsite power supply itu ada gas untuk komunikasinya kemudian yang vacuum juga samain ada interlock nya nanti akan kita detailkan masing-masing di bagian ini kemudian yang cooling system atau simpen dingin itu nanti ada water resistivity water temperatur dan water flow juga kemudian ini beam current monitoring itu kita memonitor hasil berkasnya tapi memang sampai sekarang ini lagi proses terus untuk mendapatkan beam itu karena tidak mudah untuk di lapangan itu untuk mematching atau meresonansikan antara satu daya RF masuk transfer daya RF ke chamber melalui kopler itu biar beresonasi itu yang sampai sekarang masih diusahakan terus oleh rekan-rekan tim ini adalah wiring yang bencana kita gunakan yaitu tadi pakai serius seperti ini bentuknya dan ini local controlnya ada sumber ion pendingin vakum RF-nya nanti masuk ke masternya kemudian dari sini masuk ke komputer nanti ke ruang kontrol ini plan rencana yang basicanya kemudian ini adalah harapan tampilan tampilan GUI-nya nanti kalau terkomputerisasi seperti ini nanti kita ini acuannya dulu ngacu kayak di dharma seperti ini jadi nanti kita sistem bindo kalau kita mau pengen melihat interlock sumber ion tinggal klik di sini nanti keluar sumber ion terus kemudian besaran-besarannya kemudian kalau menjalan RF diklik nanti keluar RF seperti amplitudo-nya kemudian tegangan update-nya segala macam itu magnet juga besarannya nanti kalau diklik keluar jadi ini menu utamanya seperti ini tampilannya ini dalam bentuk labview ini dibuat juga sudah lama tapi yang sekarang fokusnya itu lagi fokus untuk bisa mengeluarkan berkas itu jadi ini agak tersendat kelanjutannya sekian kita lanjut ini layout SIK kita yang biar Alden atau Bapak-Ibu lebih bisa menerangkan jadi ini skilotron elektromagnetnya magnet di sini terdapat dasumber ion terus ada poplar namanya mungkin sudah disebut terus ada magnetnya ini dalam koplar dari koplar itu mendapat sinyal dari generator RF ini yaitu power supply AC dia kita jelaskan tadi memberikan di sini koplar atau semata antena nanti ke media di sini diharapkan nanti bisa beresonasi dan akan membangkitkan tegangan yang cukup yang cukup untuk bisa memutar mutar berkasion yang keluar dari sumber ion ini kemudian ada dua power supply DC di sini yaitu untuk magnet power supply dan sumber ion power supply itu DC semua ini cuma nanti karakterisinya beda antara untuk magnet power supply dan untuk sumber ion ini berbeda kemudian yang sini ada sub-rack untuk kontrol SK-nya ini dan komputer ini nanti terdata di ruang kontrol ini yang buatan rekan-rekan tim kita ini perakitan ya maksudnya beli modul-modul terus kita aplikasikan ke sini ini juga panel disuruh dayanya udah kita pasang juga jadi harapannya nanti kalau sudah bisa keluar itu bisa dimonitor di sini ini juga ada pumpa rotari pumpa di busi untuk mempakunkan jadi nanti kalau udah running semua magnet power supply ini sudah siap sumber ion siap nanti kan diharapkan ada berkas di sini terus kita tangkap pakai beam probe nanti kemudian kita lewatkan low pass filter atau filter frekuensi masuk ke di sini yang namanya beam monitor kalau sementara ini kita nanti pakai monitornya arus seperti yang dimuatkan oleh Prof. C dari Korea beberapa minggu lalu dia menyampaikan itu untuk satu map yang kiram itu mengeluarkannya itu 100 nano kita bisa membayangkan 100 nano itu sangat kecil sekali kalau kita enggak punya alatnya terus juga noise-nya itu ternyata juga tidak mudah untuk merancang instrumentasinya itu 100 nano ampere untuk satu map sedangkan untuk berapa map itu ada keluar 10 mikro jadi sangat kecil semuanya sebagai perbandingan untuk di dermais itu 50 mikro untuk bisa keluar ekstra keluar terus menembak oksigen 18 cairan yang siap untuk diinjeksikan ke pasien itu bekasnya sekitar 50 mikro sedangkan untuk CS30 yang di Serpong itu menurut sumber dari yang operator di sana itu pernah keluar waktu dulu awal-awal itu 60 mikro itu waktu masih bagus nah kita kita belum disini belum belum berapa juga belum tahu nanti ini terus masih kita usahakan dengan tim rekan-rekan mudah-mudahan saja nanti bisa segera bisa tercapai goalnya itu keluar berkas tadi sudah disinggung bahwa sikrotron itu terdiri dari elektronik dan mekanik atau interpretasi elektroniknya diantara power supply power supply power supply power supply AC dan power supply DC khusus ini adalah power supply AC atau yang dikenal dengan generator RF jadi disini ada perpaduan disini udah pakai yang baru sini bukan yang lama jadi mirip dengan yang di sikrotron darmais itu atau yang di kiram juga tapi sangat berbeda dengan yang di PTRR yang di serpong itu ya dulu PTRR ini ada disini pengendali kemudian ada oscilatornya kemudian ada preamp awalnya preamp intermediatenya kemudian finalnya kemudian dari finalnya namanya coupler ini seperti macam mantena untuk beresonansi disini ada tuning nanti ada fine tuner segala macam kemudian ini dia disini tadi sudah jelaskan sebelumnya oleh narasumber sebelumnya kemudian disini ada RFP cup nah ini RFP cup ini nanti adalah sebagai bahan feedback ke pengendali sini agar ini itu stabil terjadi karena biasanya terjadi panas segala macam terjadi penurunan daya nanti perlu ada feedback balik baliknya ini berupa RR tegangan terus RR2 di masukkan sini stabil kemudian ini adalah foto dari generator AC kita catur daya AC kita yaitu dari sini ada DDS nya driver IPA disini final nya kemudian ini indikator untuk RF nya jadi indikasi RF itu kalau terjadi match dengan beban artinya beban tersalur semua ini agak berbeda memang dengan power supply DC nya agak sedikit rumit disini untuk transfer daya ke beban itu tapi tidak begitu rumit dan tidak sulit kalau bebannya merupakan dummy load yang R murni sudah agak mendalam ini jadi kalau terjadi match maka seperti ini hasilnya reflektifnya itu sangat kecil atau bisa mendekati 0 kemudian power nya sangat besar jadi kalau ibarat di pemancar itu terpancar seluruhnya tidak ada yang kembali tidak ada feedback reflektif atau balik RF baliknya tidak ada itu harus kalau di pemancar antena harus di adjustment dimatchingkan sehingga terjadi forward sepenuhnya tidak ada yang balik karena kalau ada yang balik juga mengakibatkan kerusakan di RF nya sendiri di sini rentan rusak ini bisa rusak ini adalah bentuk sinyalnya keluaran dari RF itu sinus seperti ini gelombangnya sinus frekuensinya kalau yang di kita ini adalah 77,76 MHz itu C nya ini untuk kita baru bahas catu daya AC nya ya secara sekilas catu daya AC seperti ini selain catu daya AC juga ada catu daya DC untuk catu daya DC catu daya DC itu ada beberapa tipe dan masing-masing dipakai untuk beberapa klasi aplikasi yang berbeda jadi tidak semua DC bisa dipakai begitu ya kami ini juga di handbook ada yang bisa dipelajari ini jadi kita ambil contoh sekarang untuk yang namanya constant voltage power supply auto karetisnya seperti ini jadi constant voltage ini aplikasinya auto HP tegangan tinggi asrelator pada punya seperti di tegangan tinggi MBE yang sekarang di Arjuna itu yang dipakai itu adalah pakai voltage ini jadi ada perubahan beban berapa pun tegannya harus stabil itu voltage constant ini misalnya ada perubahan panas bebannya harus tambah besar asal sesuai dengan kapasitas dari speknya tidak melebih spek dari power supply itu katakan misalnya power supply itu mampu 10 ampere di beban itu kita pakai constant voltage power supply beban itu berubah-ubah antara 5 6 7 kembali 5 lagi itu tegangan tidak boleh berubah harus tetap kalau di set 12 atau di set 1000 volt karena ya tetap ada 1000 begitu jadi constant voltage ini adalah rangkaian dasarnya seperti ini ini yang pakai SCR untuk pengaturan tegangannya ini pengaturan tegangannya jadi karakternya seperti ini kemudian ada yang berikutnya adalah constant current power supply karakternya seperti ini rangkaian dasarnya seperti ini ini khusus biasanya untuk kumparan pemfokus yang simpatnya kumparan kayak magnet coil itu prinsipnya pakai yang jadi kayak coil kemanit kita yang di tutron itu ya pakai regulator arus lah katakan seperti ini jadi berapa arus kalau berapa beban itu kalau kita masukin arus cuma 10 ampere ya tetap 10 saja tidak tidak bisa naik turun arus yang masuk ke sana itu yang dimaksud dengan constant current atau arus constant jadi kita tidak meruatikan tegangannya tapi arusnya yang kita alirkan ke sana tertentu ya ini konstan kemudian ada juga perpaduan antara arus dan tegangan nah ini arus terkait itu satu daya arus dan tegangan konstan jadi cccv cccv otot karakterinan seperti ini bisa diatur dua-duanya masing-masing setara atau pisah ini biasanya aplikasinya untuk sumber ion nah ini yang perlu diketahui sumber ion kita itu harus dipakai ini dua-duanya ini kalau enggak ya enggak sudah harus seperti itu ya sumber ion itu ada pengaturan tegangan dulu kemudian pengaturan arus ada dua pengaturan disini satu dan dua ini prinsip rangkaiannya seperti ini mungkin kalau bukan yang bidangnya agak pusing juga ya Bapak-Ibu sekarang tapi kalau di bidangnya mungkin semakin tertarik ya mohon maaf ini agak agak teknis karena memang bergerun saya dulu itu kalau di di Batan itu pranata nuklir terus kemudian ganti PTN yang PTN sampai sekarang juga belum keluar kalau pranata nuklir ahli itu waktu itu koordinasi malam desain seperti ini kalau samanya di BPPT ya perkayasa seperti itu jadi sudah langsung agak mendetil ke bidangnya kalau tadi yang topik mungkin sifatnya yang masih umur kalau ini memang agak agak mendetil mungkin kalau di bidangnya bisa ikuti kalau ya maaf kalau ini ya tambahannya ilmu dan kita lanjut tadi sudah satu daya AC satu daya DC kemudian kita lanjut satu daya diperlukan untuk di sistem magnet tadi sudah kami sebutkan ya ini yang kita pakai disini ini satu daya magnet ini beli langsung dari jangan lupa Nurega atau Denmark kalau tidak salah ini kekuatan speknya harusnya dapat diatur dari 0 sampai 400 ampere untuk mencatu kumparan elektromantit yang disikletron itu jadi kumparan yang disikletron itu memang perlu arus besar karena untuk membagikan medan magnet yang besar ya jadi dia kawatnya itu kawat hollow yang seperti pipa terlalu itu nanti dialiri pendingin di dalamnya di dalam pipa itu aliran pendingin itu mutrak diperlukan saat power supply ini dihubungkan ke sana stabilan power supply ini sangat bagus karena sudah computerized di dalam modulnya power supply design itu supply magnet dari current stabil 50 ppm 4 per million dari arus maksimal jadi sangat stabil sekali ini arusnya dari presisi memang untuk sikletron itu agar berkasnya bisa melintas dengan baik harus didukung oleh peralatan yang baik yang berakurasi tinggi juga stabilitas tinggi kemampuannya itu kemudian untuk ini adalah speknya sistem ini dikontrol oleh CPU di dalam kontrol board kemudian ada panel panel ini sebetulnya bisa kita eksternal bisa kita lepas sepanjang 25 meter ini untuk hasilitasnya atau kalau mau di rekayasa sendiri mau pakai untuk tampilan lab view juga bisa ada fasilitasnya desa RS232 atau RS422 ini sebilas mengenai spesifikasi power supply magnet yang kita pakai di sikletron DC13 ini sangat tanggit dan gandang dan kita lanjutkan ini kemudian kita lanjutkan power supply DC yang berikutnya adalah untuk tatu daya katuda sumber ion jadi kita saya singgung di muka bahwa untuk sumber ion ini memerlukan dua pengaturan arus dan juga tegangannya ini bentuknya power supply seperti ini jadi ada pengaturan arus dan tegang setelah terpisah ini adalah bawaan dari manualnya dari buatan CIMA tidak pernah detail hanya blok seperti ini jadi kalau memberi manual atau alat itu tidak pernah di CIMA itu begitu hanya blok-blok seperti ini jadi pengaturan untuk di constant voltage nya adalah di bagian depan untuk SCR di sini kemudian yang motoran arus di sini ini nanti dikontrol oleh motherboard di dalam ini kemudian langsung keluaran outputnya bisa dihubungkan ke cathode semperion keluaran itu adalah dua kutub begitu nanti kalau dikasih tegangan dia nanti dikasih gas dikasih tegangan nanti akan gasnya terionisasi gas itu nanti terus diekstrak oleh RF tadi keluar nanti udah keluar terus dipercepat oleh RF dan di bilok-bilokan oleh RF itu kemudian oleh manit dipungkung jadi nanti semakin lama semakin besar karena pembangkitan RF itu dan baru di ekstrak keluar ini adalah untuk pembangkit di daerah pembangkit sumber ion power supply nya ini dalam perkembangannya tim SKA itu juga ingin anggota tim untuk mengembangkan karena untuk power supply ini masih full linear atau analog dari saat minimal dari manual pertama kita pilih ini dulu itu memang karena terbatasan dana juga jadi kita membeli power supply yang seperti ini seperti ini dulu ada yang dulunya yang lebih bisa komputer dihubung ke komputer switching tipe nya switching power supply teman harganya memang lima hal dua kali lipat terus ada pertimbangan buatan Cina yang murah ini sekonik ini separuhnya dari harga yang buatan Eropa pertimbangan biaya lagi jadi agar bisa penelitian berjalan dengan dana yang ada dibeli ini namun demikian kita juga terus tim anggota SKA itu ingin mengembangkan bagaimana kalau ini kita kembangkan untuk bisa ditampilkan dalam bentuk lebih seperti ini ini ada blok rangkaian rancangannya seperti ini nanti ada komputer ada PLC kemudian ada tambahan interface isolated amplifier namanya karena untuk ke power power plane dengan komputer terwasa ada tersekat di underground agar kalau terjadi kerusakan di sini tidak merusak komputernya ada interface yang namanya isolated amplifier atau amplifier yang terisolasi ini bentuknya untuk foto-nya seperti ini tipennya AD ini mampu menyekat sampai 2.500 jadi kalau terjadi kerusakan apa spike di sini harapannya tidak merempit ke sini ini kemudian kita juga perlu PLC PLC sudah banyak pasaran kita punya dari restri sedahulu punya bisa kita manfaatkan kemudian gabung terus dengan labview hasilnya seperti ini ini juga usulnya kerjasama juga antara kita dengan adik-adik mahasiswa bisa menghasilkan jadi tampilannya seperti ini sebenarnya hampir sama labview itu hanya menampilkan tampilan ini ke sini jadi agar tapi nanti bisa biar bisa diintegrasikan karena maaf Pak Saminto untuk sesi Pak Saminto kita jeda dulu untuk isoma istirahat nanti akan kita lanjutkan lagi pukul 1.30 pada Bapak Bapak dan Ibu Ibu bisa istirahat dulu sholat dan nanti di belakang sediakan makan siang terima kasih nanti jam jam 13 jam 1 siang 13 terima kasih baik-baik sekalian monggo kita rehat dulu terima kasih Bapak Ibu monggo makan siangnya sudah disiapkan diambil di belakang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati merintih dan berdoa kini ibu sedang susah merintih dan berdoa selamat menikmati selamat menikmati tanah air peta pusaka abadi nanjaya Indonesia sejak dulu kala tetap tetap di puja-puja bangsa disana tempat lahir meta dibuai dibesarkan bunda tempat tempat berlindung di hari tua tempat akhir menutup mata tempat sungguh sungguh indah tanah air betta tiada banding bandingnya di dunia karya karya indah tuhan maha kuasa bagi bangsa yang memujanya indonesia indonesia ibu partibi kau ku puja kau ku kasihi tenaga ku bahkan yang pun jiwaku ku kepadamu rela ku beri untuk beri Di sana tempat lahir betal Dibuai dibesarkan bunda Tempat berlindung di hari tua Tempat akhir menutup mata Tempat berlindung di hari tua Tempat akhir menutup mata Tempat akhir menutup mata Tempat akhir menutup mata Kupandangi semua gambar diri Kecil bersih belum ternudah Pada pikirku pun melayang Dahulu penuh kasih Teringat semua cerita orang Tentang riwayatku Kata mereka diriku Selalu dimanja Kata mereka diriku Selalu ditimang Nada-nada yang indah Selalu terurai darinya Tangisan naka dari bibirku Tentu Tak akan jadi Teritanya Tangan halus dan suci Tentu Telah mengangkat diri ini Tentu 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 Mereka diriku selalu dimanjang Kata mereka diriku selalu ditimbang Oh Bunda ada dan tiada dirimu Selalu ada di dalam hatiku Melampai-lampai Nyiur di pantai Berbisik-bisik Raja Klana Mamuja pula Dan indah bermai Tanah airku Indonesia Mereka Tanah airku Indonesia Negeri Elok Amat Kucinta Tanah Tumpah Darahku Yang Kupuja Sepanjang Masa Tanah Airku Aman dan Magmur Pulau Pulau Kelapa Yang Amat Subur Pulau Melati Pujaan Bangsa Tumpah Sejak Dulu Kalah Melambai Lambai Nyiur 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 di pantai Berbisik-bisik Raja Klana Tolap Memuja Pulau Memuja Udana indah Permai Tanah Airku Indonesia 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 Tanah airku Indonesia Indonesia Berkibarlah bendera negeriku Berkibarlah engkau di dadaku Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara Daku ini jiwa raga ini selaraskah keanggungan Daku ini jamariku ini Memuliskah karismamu Berkibarlah bendera negeriku Berkibar di luas nuansamu Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu Daku ini kepala tangan ini Menunaikan kewajiban Putra bangsa yang mengembang cita Hidup dalam kesatuan Daku ini jiwa raga ini Selaraskah keanggungan Berkibarlah bendera negeriku ini Menunaikan kewajiban Putra bangsa yang mengembang cita Untuk dalam kesatuan Indonesia Terpujilah wahai engkau Ibu bapak guru Namamu akan selalu hidup Dalam sanupariku Semua baktimu Akan ku ukir di dalam hatiku Sebagai prasasti Terima kasihku Untuk pengabdianmu Engkau sebagai pelita Dalam kegelapan Engkau laksana Engkau laksana Amun penyajak Dalam kehausan Engkau patriot Pahlawan Pahlawan bangsa Tanpa Tanda jasa 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 Makhlawan bangsa Tanpa Tanda jasa Terpercela Terpercela Untukmu Indonesia ku Hasratku aku limpahkan Memuja keagunganmu Demi bahagia di masa depan Untukmu Indonesia ku Tiwaku aku teguhkan Menjaga kebesaranmu Demi rakyatku dan kemanusiaan Makhlawan Jasa Makhlawan Sepakai rasa syukurku Kepakamu junjung langku antuhan Sepakai rasa syukurku Kepakamu junjung langku antuhan Bila ku sebut namamu Penyemangat hidupku Pemorbananmu Ketegaranmu Bak malaikat berjuangku Saat kau tak di sampingku Kau tetap di hatiku Hangat jarimu Genggam tanganku Kuat dan damai ku rasa Ku pejamkan mata kecilku Rasakan tulus cintamu Ku kejar bintangku Setinggi bintang di langit Doamu untukku Kasih sayangmu padaku Sepanjang jalan tak berujung Kau dekap hatiku Seumur hidupmu Tulus tanpa memberi Ku pejamkan mata kecilku Rasakan tulus Rasakan tulus cintamu Ku kejar bintangku Setinggi bintang di langit Setinggi bintang di langit Doamu untukku Kasih sayangmu Kasih sayangmu padaku Sepanjang jalan tak berujung Kau dekap hatiku Kau dekap hatiku Seumur hidupmu Tulus tanpa memberi Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya Tutur katamu pesan aku Senyuman manismu menawan hatiku Aura malaikatmu menawan bahasa cinta Biru airmu tenangkanku Hamparan hijau melulukan asaku Eksotik indahnya rupamu Cengangkan jiwaku Indonesia aku berjanji Ku tak akan hianatimu Indonesia aku berikran Merah putih Kan ku junjung tinggi Indonesia aku berjanji Aku berjanji Ku akan selalu Setiap berdoamu Indonesia aku berikan Yang terbaik Yang terbaik Kan ku bersembahkan Aku cinta Indonesia Indonesia Tentu katamu pesan aku Senyuman manismu Senyuman manismu menawan hatiku Aura malaikatmu menambah bahasa cinta Indonesia Indonesia Aku berjanji Merah putih Merah putih Kan ku junjung tinggi Indonesia 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 Aku berjanji Yang terbaik Yang terbaik Kan ku bersembahkan Terbaik Selamat conocer Aku cinta Indonesia Aku cinta Indonesia Aku cinta Indonesia Aku cinta Indonesia Di sana tempat lahir betha Dibuai dibesarkan bunda Tempat berlindung di hari tua Tempat akhir menutup mata Sungguh indah tanah air betha Tiada bandingnya di dunia Karya indah Tuhan maha kuasa Bagi bangsa yang memujanya Indonesia Indonesia Ibu partibi Kau ku puja Kau ku kasihi Tenaga ku bahkan pun jiwaku Kepada mu rela ku beri Mereka Disana tempat lahir metal Dibuai dibesarkan bunda Tempat berlindung di hari Tuhan Tempat akhir menutup mata Tempat berlindung di hari Tuhan Tempat akhir menutup mata Tempat Tempat berlindung di hari Tuhan 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 selamat menikmati aku termenung di bawah mentari di antara megahnya alam ini menikmati indahnya kasihmu ku rasakan damanya hatiku sabdamu bagai air yang mengalir basah hitam lastri di hatiku menerangi semua jalanku ku rasakan tengkramnya hatiku jangan biarkan damai ini pergi jangan biarkan semuanya berlalu hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kebangsuan dunia selamat menikmati jangan biarkan damai ini pergi jangan biarkan semuanya berlalu hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kebangsuan dunia selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dunia selamat menikmati terpujilah terpujilah wahai engkau ibu bapak guru namamu namamu akan selalu hidup dalam sanubariku semua 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 baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebuah sebagai prasasti terima kasih ku untuk pengabdianmu engkau sebagai pelita dalam kegelapan engkau laksana amun penyajak dalam kehausan engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa terimak hatiku terimak dan menikmati suara terimak Kau sebagai pelita dalam kegelapan Engkau laksana ambun penyajuk dalam kehausan Engkau patriot, pahlawan bangsa Tanpa tanda jasa Terpocela Terpocela Tutur katamu pesan aku Senyuman manismu menawan hatiku Aura malaikatmu menabat bahasa cinta Biru airmu tenangkanku Amparan hijau mululukan asaku Eksotik indahnya rupamu Jenglangkan jiwaku Indonesia Aku berjanji Ku tak akan Hianatimu Indonesia Aku berikran Merah putih Merah putih Kan ku junjung tinggi Indonesia Aku berjanji Ku kan selalu Setiap berduamu Indonesia Indonesia Aku berikan Yang terbaikkan ku Bersembahkan Aku cinta Indonesia Tentu katamu pesan aku Senyuman manismu menawan hatiku Aura malaikatmu menabat bahasa cinta Bahasa cinta Indonesia Aku berjanji Ku tak akan Hianatimu Indonesia Aku berikan Merah putih Yang terbaikkan ku Junjung tinggi Indonesia Aku berikan Ku tak akan Selalu Setiap berduamu Indonesia Aku berikan Yang terbaikkan ku Bersembahkan ku Terima kasih Jangan terbaikkan ku Aku Cinta Indonesia Aku Cinta Indonesia selamat menikmati melambai-lambai nyiur di pantai berbisik-bisik Raja Kelana memucapulang dan indah bermai tanah airku Indonesia selamat menikmati tanah airku Indonesia negari elok amat ku cinta tanah tumpah darahku yang mulia yang ku puja sepanjang masa tanah airku aman dan magmur pulau kelapa yang amat subur pulau melati pujaan bangsa sejak dulu melambai-lambai melambai-lambai nyiur di pantai berbisik-bisik raja 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 kelana memucapulang dan indah permai tanah airku indonesia 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 tanah airku tanah airku indonesia indonesia yang berbisik-bisik 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 tim menurut dan menurut kecuali Hati ikhlasku penuh Akan karuniamu Tanah air pusaka Indonesia merdeka Syukur aku sembahkan Kehadiratmu Tuhan Dari yakinku teguh Bakti ikhlasku penuh Akan asas rukumu Pandu bangsa yang nyata Indonesia merdeka Syukur aku hanjukan Kehadapanmu Tuhan Tanah air pusaka Indonesia merdeka Indonesia merdeka Tanah air pusaka Tanah air pusaka Tanah air pusaka Tuhan air pusaka Tuhan air pusaka Betapa hatiku Takkan pilu Telah gugur Pahlawanku Betapa hatiku Tak akan sedih Hamba ditinggal Sendiri Siapakah kini Pelipur hati pembela bangsa sejati telah gugur pahlawanku tunai sudah janji bakti gugur satu tumbuh seribu tanah air jaya sakti gugur bungaku di taman bakti di haribaan berdiri harum semerbak menambahkan seri tanah air jaya sakti telah gugur pahlawanku tunai sudah janji bakti gugur satu tumbuh seribu tanah air jaya sakti tanah air jaya sakti tanah air jaya sakti tanah air jaya sakti telah gugur pahlawanku tunai sudah janji bakti gugur satu tumbuh seribu tanah air jaya sakti tanah air jaya sakti tanah air jaya sakti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjaya dan aku kini sendirian menetap dirimu hanya bayangan tak ada yang lebih pedi daripada kehilangan dirimu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjaya dan aku kini sendirian menetap dirimu menetap dirimu hanya bayangkan tak ada yang lebih pedi daripada kehilangan dirimu terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Kulihat ibu bertiwi Sedang bersusah hati Air matamu berlinang Mas intanmu terkenal Hutan, gunung, sawah, rautan Simpanan kekayaan Kini ibu sedang susah Merintih dan berdoa Kini ibu sedang susah Merintih dan berdoa Berdoa Tanah air ku tidak kulupakan Kan terkenal selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kamu Tanahku yang ku cintai Engkau ku hargai Tidakkan hilang dari kamu Tidakkan hilang dari kamu Tanahku dan rumah ku Disanalah ku disesena Tanahku tak berlumatkan Angkau ku bangga kau Tanahku tak berlumatkan Stari ke fogu Tanahku tak berlumatkan selamat menikmati 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 harus selamat menikmati 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 Kayak jadul zaman dulu gitu. Dulu belinya beberapa tahun yang lalu, sudah sekitar 8 tahun, mungkin hampir 10 tahun yang lalu. Ini memang karena pertimbangan biaya, tadi sudah saya sampaikan. Kita nanti akan coba kembangkan seperti ini. Nanti kalau sudah bisa ke komputer, nanti bisa untuk pengembangan selanjutnya. Ini salah satu pada bagian SIK Catudaya Katode Sumberion. Yaitu secara untuk membangkikan ionisasi peluh catudaya ini. Kita lanjut. Ini untuk SIK Sumberion yang lainnya. Yaitu perlu saya jelaskan sebelumnya bahwasannya dulu waktu mendatangkan sumber ion. Sumber ion itu berujud mekanik dan ada kelengkapannya yaitu motor stepper. Ada dua motor stepper. dari Korea juga, ini pembelian dari Korea. Jadi Sumberion itu mekanik dan ada motor steppernya tapi tidak dilengkapi dengan elektroniknya atau drivernya untuk penggerakan motornya itu. Dan setelah kita teliti, ternyata untuk motor steppernya ini spesifik karakteristiknya atau datasinya spesifik. dan untuk di pasaran lokal sini memang tidak ada untuk mencarikan pengendalinya untuk stepper ini. Terpaksa kita harus menyusun atau membuat untuk drivernya itu kita desain sendiri, kita kembangkan sendiri. Sebenarnya tidak terlalu sulit karena hanya untuk driver ke motor stepper ini. Jadi saat itu kita desain. Kenapa sulit ya? Karena motor stepper ini dari Korea ini catu daya itu 2,5 volt sangat rendah. Sedangkan di kita itu umumnya paling rendah itu 5 volt DC untuk catu daya motor stepper. Jadi sudah komunikasi ke sana kemari sulit. Biar komunikasi ke Korea juga. Saat itu ya, saat itu beberapa tahun yang lalu juga saya tanya memang suruh nyari sendiri nih drivernya itu ya. Terpaksa kita harus ngerancang membuat sendiri. Waktu itu berhasil kita buat drivernya dan untuk menggerakkan ini. ada dua motor stepper di sumber ion itu yaitu yang untuk menggerakkan arah maju-mundur dan ke kiri-kanan untuk memposisikan simetrinya head sumber ion itu. Head itu yang katode sumber ion itu sendiri. Posisinya biar bisa di tengah-tengah. Jadi nanti bisa tidak terjadi deschat gitu ya kalau di tengah-tengah dari ionisasinya pas. Kemudian setelah kita berhasil kita uji cebaran rototip ini kita buat terus kita buat prototip seperti ini kita pasangkan di rak SIK di ruang kendali. Kendalinya masih manual nih menggerakkan kiri-kanan. Kemudian selanjutnya setelah itu di dalam sumber ion itu juga untuk gerakan maju-mundur dan kiri-kanan itu kan belum ada monitornya juga. kita juga seperti orang buta jadi enggak tahu. Ini bergerak berapa mili ke kiri, berapa mili ke kanan, berapa mili ke atas, saya peralui maju mundurnya berapa mili. Terpaksa kita juga aduh, sorry. Kita juga harus maaf, pencet yang lain ya. Saya perasa kita harus apa ya, bukan meneliti tapi mendalami lagi spek daripada sumber ion itu agar kita bisa mengetahui untuk memberi atau membuat monitoring pergeseran itu. Akhirnya kita berhasil juga setelah kita pelajari ini karakter daripada sumber ion kita pasang transducer di sana untuk pergerakan itu kita monitor kita desain rangkaian seperti ini terus kemudian kita lengkapi dengan display maka pergerakan head itu head sumber ion itu bisa kita monitor ini yang ini untuk maju-mundur yang ini untuk kiri-kanan ini sudah kita kalibrasi pergeserannya dalam satuan milimeter jadi kita tahu posisi jadi setelah disetting oleh tim mekanik di sana di tengah-tengah kita posisikan 0-0 kemudian kita geser kiri geser kanan maju-mundur kita posisinya bisa tahu tidak buta lagi jadi kita sudah mengetahui itu salah satu rekayasa kita begitu ada barang datang dan segala harus untuk dicoba perlu ada beberapa yang harus kita modifikasi atau kita tambahkan atau kita kembangkan sedikit kemudian setelah itu juga ada SIK untuk injeksi gas hidrogen jadi ini sebenarnya kalau injeksi gas ini kita tinggal merakit karena kita sudah membeli gas flow monitor GFM gas flow monitor untuk gas hidrogen itu dan itu sudah keluar display di sini ini rangkaian seperti ini diagramnya seperti ini jadi ini kontrolnya berbentuk tegangan bisa manual bisa pakai listrik nanti terus membuka valve elektronik motoris valve terus kemudian membuka keran dimonitor oleh GFM ini kemudian masuk ke dalam tabung jadi ketahuan di sana berapa CCM yang perlu dimasukkan kita atur keran itu bisa secara elektrik atau secara manual jadi untuk kelengkapan SIK sebenarnya jadi sudah terpenuhi untuk eksperimen itu jadi sudah ada monitor gas flow-nya sudah ada monitor apa namanya pergeseran kiri-kanan maju-mundur kemudian juga untuk menggerakkan maju dan mundur juga jadi standar untuk memenuhi kebutuhan eksperimen sepulian sudah bisa terpenuhi dan kita lanjut juga gak bisa ya oh ya oke dari SIK sumberion kemudian kita masuk ke SIK vakum gas vakum ini kita juga ada perlu sedikit merancang dulu untuk rangkaiannya karena semua ini beli part per part yang disini kayak file-file beli sendiri kita perlu pelajari juga part file-file-nya itu speknya kita pelajari kemudian kita buat rancangan diagramnya seperti ini untuk kasus ini kita buat secara manual dulu juga karena memang untuk kebutuhan lead bank jadi belum ada secara otomatis ya jadi masih secara manual secara kebutuhan jadi kita membuat sesuai kebutuhan yang di jadi seperti ini ada selamat menikmati maaf pak tidak ada suaranya pak halo kemudian selanjutnya setelah untuk pengoperasian file-file-file ini selesai kemudian kita send juga lagi untuk interlocknya interlock vakumnya intern untuk interlock vakum misalnya untuk menyalakan menghidupkan git valve terus menghidupkan pumpa di busi ini ada interlocknya seperti ini yang di seri beberapa masukan yang harus dipenuhi kalau dipenuhi tidak tidak akan bisa on atau beroperasi untuk git valve misalnya itu harus dipenuhi dulu vakumnya tercapai untuk vakum merendahnya tercapai kemudian bisa dinyalakan kemudian yang di busi juga begitu kemudian ini ada layout send kita ini mengacunya pada bayangkannya itu ya pada posisi siklutron kita seperti ini persis seperti ini jadi kita buat aja gambar yang mirip kemudian ada kayak lampu merah hijau bulat-bulat ini adalah posisi-posisi valve ini posisi valve untuk penggerakan valve hijau itu menunjukkan bahwa valve itu membuka dan kalau yang merah itu menutup dan kapan dia dibuka kapan dia ditutup itu adalah sesuai prosedur operasinya kemudian dari gambar ini kita buat panel ini tentunya seperti ini jadi mirip lah dimasukkan ke dalam panel dari rencana ini kita masukkan ke sini kemudian selanjutnya dari SIK Vakum ini yang secara manual operasi manual ini kemudian kita kembangkan nanti dalam merancangan pembangunan SIK Vakum yaitu nantinya menggunakan bisa komunikasi dengan komputer dan PLC kemudian dikombinasikan atau dihubungkan ke meter valve jadi ini agak rumit sedikit ini ke PLC-nya ini masih dalam proses pengembangan oleh teman-teman kita di kelompok sub-kelompok SIK serator kemudian kita masuk SIK distribusi aliran pendingin SIK yang lainnya adalah SIK pendingin adalah SIK yang kita buat juga dengan melihat kondisi di lapangan dan pada satu operasi perlu adanya pengaman misalnya untuk operasi-operasi operasi magnet power supply mengoperasikan dioperasikan untuk ke elektromagnit kemudian ke pompa dihusi yang perlu aliran pendingin semua itu itu perlu kita buat SIK ini pendingin ini ini adalah fungsinya untuk pengaman dan interlock karena karena di dalam SIK kalau beroperasi kita bisa saya bayangkan ini elektromagnit itu merupakan kumparan 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 magnet yang diameter kawatnya itu kawat bentuk pipa dimana kumparan itu nanti di dalam kawat itu berlubang di aliri air dan saat beroperasi itu dia kumparan itu di aliri arus juga sekaligus di aliri arus dari magnet power supply tadi yang besarnya kalau operasi itu sekitar yang belum mati optimal yaitu antara 150-200 ampere itu masuk ke sana kita bayangkan kalau kaliran pendingin di dalam holo elektromagnit itu kumparan itu mati karena sesuatu hal macet mati atau chiller tidak bekerja jika suhu airnya tinggi ada arus 200 ampere atau 250 masuk ke dalam kumparan itu akan jadi panas dan akan cepat sekali meleleh seperti kita ngamati kalau last listrik itu ya itu seperti itu nanti kalau sudah kena kumparan itu ya sudah saya rasa akan sulit akan lebih sulit dan fatal keusahakannya untuk itu dari awal segera kami tim kami itu memutuskan untuk membuat SK ini tujuannya untuk pengaman karena semuanya berjalan aman ada operasi walaupun masih libang pun perlu pengaman-pengaman itu karena kalau nanti jadi gagalan yang fatal sudah dari nol lagi nanti kita belum kalau pengadaan mahal ini karena memang siklotron itu banyak alat-alat yang bahan yang mahal juga dan kadang-kadang sulit untuk diproduksi di dalam negeri kita karena itu safety-safety interlock itu perlu dibuat untuk diterapkan di sana walaupun masih dalam tahap rancang bangun libang jadi dari blok diagram ini kemudian ini saya jelaskan ini ada water flow sensor water pooling flow jadi kita ambil ini dari sensor ini pun juga kita pakai sensor yang murah yang sederhana tapi mampu untuk dipakai sebagai transducer yaitu ini yang biasa dipakai ini ini kemampuannya sampai 2 liter menit 20 liter per menit ini yang untuk kecil-kecil tapi yang untuk besar untuk yang elektromani dan sumberion itu ada khusus tidak saya sertakan di sini yaitu dari produk omega sangat resisi tapi keluarannya masih dalam bentuk tegangan kalau ini bentuk pulsa kita masukkan ke PLC sama-sama kita beli banyak kemudian ada 6 ini kita masukkan ke PLC jadi kalau ada aliran makin tinggi frekuensi makin tinggi kemudian masuk ke PLC kita manfaatkan digital input sebagai counter di sini analisa counter ini kemudian counter ini nanti dirubah jadi di dalam dirubah nanti terus keluarkan digital output untuk senyal interlock untuk batasannya itu kita setting demand di sana di dalam itu kita kalibrasi kalau kebutuhan ini berapa liter per menit optimalnya atau standarnya terus kita buat standar minimalnya kalau di bawah aliran itu dia itu akan off ini yang hijau-hijau menunjukkan bahwa aliran sedang berjalan kalau yang tidak ada aliran jadi PLC ini kemudian bisa kita hubungkan ke komputer bisa dibuat lab view segala macam nanti guinya bisa macam-macam kemudian dari PLC ini larinya ke modul relay relay ini nanti untuk menyebabkan ke panel daya listrik panel daya listrik juga dirancang bangun oleh tim kita juga waktu itu untuk memenuhi kebutuhan semua peralatan siklotron jadi sudah ada di panel distribusi daya ini ada untuk kebutuhan magnet ada untuk sumberion ada MPS ada power RF untuk macam-macam nanti banyak disini nanti dia itu akan diputus oleh relay ini sambungan-sembungan ini melalui sensor-sensor pendingin yang diperlukan ini jika terjadi penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan jadi sangat penting disana pendinginan itu sangat penting untuk siklotron kita dulu juga awalnya melihat acuan ini dari siklotron di Dharma Air dan juga di Siloam berkunjung ke sana itu ini perlu juga dibuat sebelum terjadi kegagalan harus segera dibuat dengan seadanya seperti yang penting terpenuhilah standar untuk safety SIK disibual dan interlok dan bersegur sudah terwujud bisa diaplikasikan oh bisa dan ini lah lanjut kemudian untuk SIK yang lain yang kita bangun yaitu SIK untuk fine tuner beam probe dan stripper mungkin agak asing ya fine tuner apa beam probe yang mana stripper jadi ini sudah mulai masuk ke dalam spare part di dalam siklotron kalau ini kontrolnya hampir semua ini semua ini ketiga ini menggunakan pergerakan motor stepper pengaturan motor stepper saja ini jadi tidak terlalu rumit jadi seperti ini prinsip kerjanya jadi nanti ada PLC kemudian motor stepper berputar ini ada fiturnya dari putaran itu gerakan putar dirubah ke gerakan lurus maju mundur ini untuk yang fine tuner ini fine tuner ini lempeng fine tuner berpunyai kapasitor kalau tidak di setiap terhantun nanti maju mundur untuk kapasitor digerakkan maju mundur oleh vitro jadi yang menggerakkan di luar vakum yang digerakkan di dalam vakum vitro ini tahan vakum jadi tidak bocor bisa menggerakkan maju mundur tapi tidak membocorkan vakum vitro nya kemudian kalau yang beam probe beam probe itu adalah pergerakan probe untuk mendeteksi berkas jadi berkas ini nanti kan mengikuti track perputaran ion itu ya makin lama kayak gerak abad nyamuk makin keluar keluar ini harus harus ada yang atur probe nya ini sensornya ini makin keluar makin keluar nanti berapa ini yang mengatur ini menggunakan motor stepper juga ini harus perlu dibuatkan instrumentasinya hampir sama prinsipnya ini menggerakkan maju mundur ini juga kiri kanan ini maju mundur juga kiri kalau stepper itu hanya cw dan ccw clockwise dan counterclockwise saja nanti hanya diatur jaraknya berapa mili perputarannya kemudian yang satu lagi agak rumit ini adalah yang stripper stripper ini untuk melewatkan bekas ion di track yang terluar nanti kalau mau keluar mau ke target mau dirubah dari negatif ke positif kalau tidak jalan ini melewati karbon ini ini juga sebetulnya tugasnya SIK hanya mengatur perputaran ini saja nanti mau sudut berapa dikalibrasi ini perputarannya berapa step ke berapa derajat gitu nanti ini sudah ada kita tinggal membuat kontrolnya saja kontrolnya semua ini pintuner beam probe dan stripper ini menggunakan PLC ini sudah dirakit dalam satu modul itu modul ini bisa untuk pintuner beam probe dan stripper yang agak rumit pengaturannya memang yang stripper ini ada pengaturan sudut berapa nanti terus baru di enter nanti dia bisa berputar ini ada tiga disini itu yang kita lakukan untuk mendukung kegiatan beam probe pintuner dan juga strippernya walaupun yang untuk stripper itu memang sampai saat ini belum belum difusikan karena memang bekasnya juga belum belum keluar sampai track keluar dan beam probe nya juga belum pintuner kadang-kadang masih dipakai untuk matching kegiatan experiment matching kita lanjut sebelumnya Pak ada pertanyaan oh iya dipersilahkan Pak Eko Jumpano boleh bertanya langsung oh baik terima kasih Pak Saminto jadi kalau terkait dengan sikloton yang 13 MEV itu kan waktu itu kan tahun 2000 berapa ya 2005 sampai 2009 ya itu menjadi apa kayaknya ada suatu kegiatan di PSTA waktu itu ya dan kemudian terakhir saya ikut dari PT KMR terutama berkaitan dengan perencanaan untuk shielding apa perancangan shieldingnya dan memang shieldingnya sudah kami siapkan tetapi ternyata sampai akhir tahun 2019 itu ada permasalahan di untuk berkasnya ternyata berkasnya belum bisa dibangkitkan sehingga rencana kami untuk menguji shieldingnya dengan apa radiasi baik neutron maupun gamma yang menurut perhitungan itu dibangkitkan kami tidak bisa melakukan pertanyaannya adalah permasalahannya dimana ya kalau sehingga sampai akhir itu sampai akhir dari kegiatan tersebut permasalahannya selalu tetap ada di pembangkitan berkas elektronnya ya berkas protonnya sehingga tidak bisa dibangkitkan dengan neutronnya itu pertama kemudian kedua pertanyaan kedua apakah dengan kondisi di ruangan yang ada di gedung siklotron itu secara teori apakah bisa dibangkitkan berkas protonnya karena berdasarkan kami kemudian juga berkoordinasi dengan Pak Faruk dari Siloam itu memang untuk membangkitkan proton kan perlu vakum yang tinggi dan untuk kevakuman itu tidak bisa apa namanya tidak bisa instan harus lama untuk penyiapannya sekarang pertanyaannya apakah kemungkinan bisa dibangkitkan kondisi kevakuman sehingga protonnya itu bisa muncul terima kasih terima kasih Bapak Eko ada dua pertanyaan mungkin langsung bisa saya jawab yang pertama pembangkitan proton berkas yang saya ikuti memang selama ini dulu saya masih di dalam staff ikut sana sini kemudian berkurun waktu berjalan terus jadi orang lama juga terus untuk mengisi sharing ini oke jadi dari berapa yang kami ikuti kemarin juga workshop dengan Prof C itu beliau mengatakan bahwa DC13 Eko Tron ini sudah 90% sukses tinggal 10% dia mengatakan kuncinya itu ini menjawab proton tadi belum keluar problem di lapangan ini kalau saya sendiri melihat yang 10% itu memang 10% tapi yang paling sulit mungkin jadi begini untuk penjelasannya cara teknisnya kami sering mengikuti lapangan juga jadi untuk bisa keluar berkas itu memang semua instrumen sudah mendukung semua tinggal satu saja untuk matching dan bisa resonansi ada kata terresonansi di sini atau matching antara generator RF yang ditransfer generator RF itu yang daya ditransfer ke dalam chamber kemudian tidak ada penolakan itu tidak ada relatif balik terus kemudian semua berjalan lancar di situ sumber ion sudah bisa bekerja nanti harapannya kan bisa dari perputaran awal di sumber ion bisa ketarik keluar kalau mengikuti workshopnya dari profsek itu di Korea itu tidak langsung 13 MEV atau besar begitu tapi dari pertama 1 MEV coba 1 MEV itu bisa keluarkan 100 nano nano ampere tapi masih berkas ini bukan belum langsung ke apa namanya yang ditembakkan itu belum ini dideteksi aja masih oh ada berkas sekian di track sekian kemungkinan gitu nah ini 100 nano ampere dalam 1 MEV kemudian berikutnya dalam 10 MEV itu keluar 10 mikro kalau tidak salah dalam hal ini memang yang paling sulit untuk mengulang berkas itu untuk terjadi matching dan resonansi rf dan beban kopler namanya atau semacam antena di dalamnya di dalam di itu kalau kayak permisalan kalau di pemantar itu bisa tertransfer semuanya itu sudah bagus optimal kalau di sini harus tertransfer semuanya kemudian tidak ada balik itu nanti akan terus diteretek ion dimasukkan insya Allah kan bisa tapi kan problemnya sekarang ini asal mau dimasukkan transfer daya baliknya besar belum match walaupun walaupun kita ada alat namanya network analyzer itu Pak untuk bisa untuk nguji dari beban di dalam di itu namanya kopler itu dihubungkan analyzer itu itu ya pemancar juga itu bisa di setting setting digeser nanti bisa match 50 ohm imbedasinya tapi saat kita koneksikan ke power satu daya AC daripada skotron atau RF itu ternyata juga tidak berhasil yang seperti yang diharapkan tidak dimatching atau resonansi itu satu masalah terjendiri yang cukup beli sampai saat ini nah itu yang masih terus dikerjakan oleh rekan-rekan ini juga belum ada ketemu ini mudah-mudahan ini ya bisa segera ketemukan ini kita sudah konsultasi ke pakar RF sana kemari juga ada penahanan datangkan prof saya juga ya mudah-mudahan ke depan yang 10% tinggal 10% ini bisa bisa terselesaikan yang kedua tadi apa ya ada 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 tiga sih pak yang kedua tadi kondisi ruangan yang sekarang apakah memungkinkan untuk membangkitkan dan yang ketiga vakum tingginya sudah bisa tercapai atau belum ini pak untuk vakum tinggi itu adang-adang bisa tercapai selama ini tercapai ini kadang-kadang tiba-tiba terjadi ada kebocoran itu itu yang problem-problem di lipang kita itu seperti itu tapi pada dasarnya pernah sampai sampai minus 7 itu bisa untuk operasi ya dalam arti bisa untuk memenuhi untuk mengoperasikan ion ada ion di sana itu bisa tapi ya kita tidak tahu juga kadang-kadang banyak masalah-masalah di dalam lipang ini gangguan-gangguan kecil seperti ini tiba-tiba aja nanti ada kebocoran dikit harus dicari dan lama itu karena memang saya juga tidak tahu ini untuk apa di mekanik kualitasnya yang presisi nanti saya tidak tahu nanti tiba-tiba aja seperti itu tapi pada umumnya ya sudah bisa operasi tinggi dan memungkinkan untuk operasi pembangitan berkas itu dan mengenai ruangan untuk ruangan itu memang shieldingnya belum terpenuhi tapi kalau nanti untuk uji coba yang kecil energi kecil dan tentunya radiasinya juga kecil itu masih memungkinkan lah ya memungkinkan nanti rang-orang ruang operasinya akan agak jauh nanti bisa melibatkan kalau dulu rang proteksi rang proteksi radiasi atau nanti DPL atau apanya itu ya nanti dilibatkan jadi pada dasarnya untuk ruangan dan vakum mendukung Pak untuk operasi vakum sampai saat ini sudah bisa min 6 kadang-kadang min 7 kalau saya ngacu di Dharma Ice itu ya bagus di sana itu memang kecil si kertronnya tapi cepat sekali ini hanya cerita saja waktu Dharma Ice itu habis nganti sumber ion dibuka-buka semuanya terus ditutup lagi di vakum itu 2 jam sudah sampai minus 7 saya juga melihat memang materialnya sangat beda sekali untuk chambernya itu cepat sekali vakumnya jadi sehari itu sudah bisa komisioning lagi kumber ion kalau kita sini ya tidak kayaknya tidak mungkin satu hari perlu perlu agak lama karena chambernya beda juga di sini besar chambernya kalau ruangannya ya sementara kalau nanti energi tidak tinggi radiasinya tidak tinggi kemungkinan bisa untuk di operasikan pembangkitan ion itu itu Eko mudah-mudahan menjawab apakah ini Pak untuk daya dari PLN itu setahu saya kan seperti kalau di waktu saya diskusi di Siloam itu kan harus terus menerus dan harus stabil apakah itu juga mempengaruhi terhadap itu pembangkitan dari berkas atau pencapaian kevakuman atau bagaimana ini termasuk kendala juga Pak di samping PLN juga kurang stabil juga ya banyak ripple banyak noise terus yang kedua ini kita kembali lagi kembali lagi klasik itu Pak ASN itu kalau pulang kerja vakum juga dimatikan padahal harusnya 24 jam itu ya memang itu mestinya 24 jam tapi ya itu tadi kendala kendala seperti itu yang masih klasik seperti itu sampai saat ini terjadi itu termasuk kendala juga memang Pak kita vakum untuk pengoperasian vakum harusnya memang terus-terus di di leluham juga ya Pak Faruk saya pernah ketemu juga itu Pak Eko ya terima kasih terima kasih kembali Pak terima kasih Pak Eko untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Darsono Assalamualaikum Pak Minto masih melanjutkan Pak Eko Jumbeno itu 10-7 yang pernah dicapai itu order berapa pangkat depannya angka depannya berapa kemudian satuannya apa milibar pator itu penting sekali milibar berbedaan Tor sangat berbeda angka depannya berapa order berapa 9x10-7 apa 1x19-7 itu satuan vakum yang tertera itu ya Pak di panel itu ya iya berapa depannya berapa apakah 9-7 atau 5-7 kalau gak salah Tor ya Pak itu Tor apa milibar ya aduh kurang begitu mengamati saya itu Tor ya kalau gak salah Tor itu pakai TPG kita Pak Brother oke Tor ordernya berapa depannya angka depannya di atas 5 Pak 5-6 sampai 9 belum pernah sampai ke 1 sampai 7 itu belum pernah kalau 7 itu kadang-kadang 10-9 yang sering-sering 6 10-6 depannya angkanya itu ya berkisar 9 turun 8 7 baling 7 kali 10-6 ini operatornya kok gak ada nih kalau ada Pak Kurnia ini pompa vakumnya apa saja ini mensewut pompa vakumnya apa saja diterapkan sistem vakumnya pompa vakumnya itu kombinasi 2 pompa rotari dan 2 pompa dibusi belum ada ion git pumpnya belum ada ya atau panning pumpnya belum ada gimana Pak ion git pump ion git pump ion git pump git pump pompa ion git pompa ion pompa ion gak ada ya Pak itu karena hanya 2 itu kombinasi pompa dibusi sekarang wajar kalau hanya 2 itu paling bantang nanti 3 kali 10-7 itu udah bagus sekali ya paling banter yang pernah kita capai juga saat itu antara 4 4 kali 9-7 kalau untuk mencapai 10-7 saya kira akan susah sekali ya karena pompa nya baru 2 jenis tadi itu dan itu kemudian yang pertanyaan yang penting lagi tadi Mas Pak Minta menyatakan bahwa berdasarkan Rob Chai itu 90% itu udah berhasil pertanyaannya definisi berhasil itu 90% dari apa karena dalam pembuatan protokip teknologi itu kan ada urutannya ada engineering design ada procurement ada construction dan ada functional test atau conditioning nah itu menghitungnya dari mana dari functional test atau dari design atau dari konstruksi hitung 90% nya apa gak nanya kemarin saya juga sebenarnya menyampaikan tadi dulu hanya dapet info sih Pak yang belum pernah komunikasi denger langsung dari Prof Chai dari teman dari teman mungkin kalau gak salah Pak koordinator ya Pak Tofi kalau gak salah gitu ya ya kemungkinan dari hasilnya beliau itu waktu ke Jogja kan eksperimen disini terus eksperimen sendiri langsung ngecek-ngecek ini gitu gitu ya terus seperti pas eksperimen semburian keluar ionisasi terus semua sudah bisa mendukung keluar apa namanya hanya ini terus ya sampai ngecek ke transfer RF nya itu pakai namanya pakai network analyzer itu kemudian kemudian kita juga hanya dengar itu terus saya sampaikan disini nih kalau langsung memang saya tidak mendengar dari teman oke hanya maksudnya perlu kalifikasi supaya jelas jadi menghitung 90% dari mana karena ada banyak step nya ada langkah-langkah yang ditempuh yang ketiga terakhir yang ketiga apa tadi apa lupa saya mengenai apa ya tadi mempunyakkan apa tadi yang pakung bukan ini tadi ada kendala di transfer RF ya kalau gak salah ya betul kemarin saya kan Jumat ikut rapat koordinasi dengan Pak Ari dengan mau kerjasama dengan pusat riset elektronika yang ada di Brin itu juga banyak yang ahli RF katanya itu kemarin yang presentasi Mas Agus Dwi ya Pak Mojo ya memang gak mudah untuk transfer RF itu gak mudah harus matching ibedan yang susah buat tunernya supaya pas kalau gak pas kan gak akan tertransfer jadi mungkin untuk itu kemarin Pak Agus Dwi aja itu dimatengkan kerjasama dengan pusat pusat elektronika yang ada di Brin karena di mereka ada banyak yang menguasai mengenai RF ada beberapa bahkan ada satu kelompok RF sana jadi mungkin bisa dibahas secara ilmiah dan ada dokter-dokternya banyak dokternya juga itu masukkan dari saya terkait dengan matching ibedan mungkin bisa selalu-selalu nanti kalau berhasil kan bisa ditransfer RF-nya Pak sehingga bisa segera berfungsi 90% benar-benar itu masukkan dari saya terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Prof Terima kasih kepada Pak Prof Darsono ini selanjutnya mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak karena ternyata waktunya sudah 13.40 tinggal 5 menit lagi tunggu Pak Prof Tri silahkan Prof Tri ya halo dengaran terima kasih atas waktunya yang pertama saya ingin menyatakan bahwa pekerjaan SIK yang ditangani oleh Pak Saminto itu sangat luas mulai dari kevakuman SIA vakum sumber ion utility air pendingin dan seterusnya padahal sebentar lagi Pak Saminto sudah mau pensiun wah terus nanti siapa yang mau teruskan itu karena ahli ya ya silahkan Prof Tri bilangnya Pak Saminto dan saya belum melihat halo halo ya ya kedengaran ya dengar dengar Prof Tri oke itu yang pertama lalu ya saya ingin menanyakan ini harus direncanakan siapa nanti estafetnya ini untuk meneruskan karena itu mungkin separuh saja belum kalau saya lihat betapa besarnya anu persoalan SIK itu itu yang pertama terus yang kedua ini Siklotron harus dipahami bahwa itu adalah kita ambil dari Korea nah saya ingin tahu seberapa bagaimana situasi di Korea itu apakah mereka sudah berhasil mengeluarkan ion itu apa namanya berkas akhir lalu diaplikasikan untuk apa saya gak tahu Pak Saminto apa sudah pengalaman ke Korea atau baru baru ke yayasan Dharma Sama Serpong itu apa namanya itu Siklotron di Serpong mungkin bisa komparasi dibandingkan lalu yang ketiga soal teknis ini Pak Saminto tadi disebutkan bahwa feedbacknya itu feedback itu untuk menstabilkan berkas diambilkan dari backup coil kalau tidak salah tadi slide pertama maju tadi atau slide ke-10 atau keberapa coil backup coil lalu itu untuk apa namanya kestabilan berkas saya tidak yakin bahwa itu bisa diambilkan dari backup coil karena banyak sekali sumber yang bisa komponen-komponen yang merupakan sumber ketidakstabilan apakah itu RF power kemudian ada magnet kemudian ada ion dan seterusnya itu bagaimana nanti membuat feedbacknya agar itu semua teranalisis feedbacknya ada berapa nanti feedback circuitnya itu untuk memberikan masukan bahwa ini yang error adalah ini sehingga distabilkan misalnya untuk RF di DDS misalnya itu akan lebih mudah daripada mengambil backup coil karena backup coil barangkali tegannya tinggi tapi kalau DDS kan maksimal dayanya berapa 10 watt DDS itu itu yang ketiga lalu mungkin yang terakhir tidak usah banyak-banyak soal vakum tadi juga disinggung itu memang kita belum menggunakan ion gate ya di siklotron itu belum digunakan jadi cukup dengan rotari dan difusi dengan satuan bisa diubah tor atau bisa memakai milibar ya tentu lebih lebih bagus milibar lebih kecil ordenya jadi jadi angka 5 di tor itu mungkin milibar dibagi 1,33 jadi akan lebih kecil tapi dengan 10 pangkat minus 6 di angka 5 misalnya lalu dengan hidrogen sekitar 5 STCM maka itu akan berada di angka 9 kali 10 pangkat minus 6 dan itu salah satu ekspor dulu menyatakan itu cukup cukup untuk mengeluarkan berkas lalu diperoleh berkas akhir penonton positif ya sementara itu dulu 4 titik Pak Sandor ditanggapi atau dijawab mohon silahkan terima kasih terima kasih Prof Tri yang pertama ini kait penerus ya penerus SIKU banyak Prof Tri sekarang graduate-nya juga sudah high level semua nanti saya sudah saya percaya ini bisa diteruskan tergantung nanti kebijakan kebijakannya aja nanti mungkin gimana ya di atas itu kalau masih eksis mau meneruskan ini ya saya yakin cepatlah ini sudah berjalan ya ya memang tidak mudah sih kalau sudah bicara instrumentasi ada yang bilang oh teman sesuatu itu hanya pendukung tidak sulit tapi tidak ada ya tidak bisa berjalan dan ada itu mudah ternyata juga tidak mudah juga sama sama sulitnya sama yang merancang awal kayak magnet swimming sulit semuanya memang dikatakan Pak Dr. Tovik di muka tadi kalau di warnegeri itu sudah banyak yang dijual ke dalam negeri sini sudah ada yang sudah jadi juga ada tapi di sini kita sendiri memang ternyata teknologi ini juga bukan terbarukan tapi cukup menantang kalau zaman Pak Selamat Santus saya itu cukup menantang untuk dibuat atau dilibang di kita dan memang menantang sampai saat ini tinggal 10% saja juga belum kelar ini kan cukup menantang menurut saya 10% yang belum terselesekan jadi kalau masalah penurus jangan khawatir Prof. 3 nanti banyak penurus kita sudah anda lihat masalah pengalaman pengalaman saya tadi tidak tersenang saja memang saya mengambil pengalaman hanya bukan hanya Alhamdulillah sudah pernah nengok dan berkunjung di Darmais bersyukur di Darmais itu malah orangnya welcome to Mas Buddha namanya itu kemungkinan mungkinan saya ini yang bisa mendapatkan manual saya agak berkiri dikit waktu itu ke Darmais coba minta tapi jangan disebarkan itu untuk dokumen isinya bagus sekali jadi kalau ada yang mempelajari ada teori dan operasi untuk RF ada untuk apa saja ada itu yang bisa dipelajari kemauan saja kemudian sama di Siloam dan satu lagi di yang Siklotron Jadul itu yang di PTRR itu yang di ekspatan itu jadi dari sana kami itu bisa membedakan saya bisa membedakan ternyata Siklotron itu pilihannya harus yang mana itu jangan ngacu lagi yang PTRR menurut saya itu karena pembangitan RF-nya sangat beda sekali dengan yang di Darmais atau yang generasi sekarang jadi kalau menurut saya jauh berbeda ya mungkin kalau di prek-prek lagi barangkali bisa keluar bekas tapi sangat sudah lama saya lihat di sana dan yang penting ini kalau riset yang di kita ini keluar bekas dulu sebetulnya targetnya walaupun kecil nantinya ini bisa keluar bekas sudah dikatirkan bisa berhasil dikatakan begitu jadi kalau ke luar negeri belum pernah pengalaman jadi saya enggak bisa cerita Prof Tri jadi ya maafkan kalau rekan-rekan yang bisa cerita nanti kemudian yang itu juga nantinya kedepannya bisa diterapkan ilmu-ilmunya itu bisa untuk memperlancar ini yang 10% ini dan ini ada teman kita juga yang sudah kerja keras juga sampai saat ini masih bisa untuk menyelesaikan itu tim kita tim lah ya bukan perorangan mudah-mudahan sukses lah depan terima kasih Prof Tri vakum memang kita hanya didukung dua pompa pompa rotari dan di kursi dua pompa rotari dua kursi kalau saya melihat Darmais itu kembali lagi chambernya kecil jadi cepat sekali diganti sumberion dibuka nanti ditutup di instalasi lagi di vakum 2 jam itu sudah minus 7 sudah komisioning lagi namanya kita disini juga kondisi situasi kondisi barang dan juga peralatan yang ada ya ya kita jalani aja dan jagul nantinya terima kasih Prof. Tri sudah 13.50 Pak sudah lewat 5 menit ada yang ingin bertanya kalau tidak ada berarti lanjutkan berapa menit lagi boleh sudah habis Pak masih ada hal yang urgent peralatan dan peralatan yang interlock ini kita lewati ya ini kita lewati ya ini adalah interlocknya untuk manipul supply ini ada internal external interlock juga kemudian untuk RF itu interlocknya pakai reflektifnya mematalkan dia sendiri interlock dan lain tidak ada kemudian untuk catu daya sembriyon interlocknya di dalam juga tidak interlock keluarnya tidak ada kemudian untuk perawatan di dalam libang kita itu ternyata yang kita lampaui selama ini tidak mulus menjadi berusakan ini di DDS pernah rusak juga di drivernya pernah rusak juga di final pun juga karena kena air hujan saya tidak tahu kena air hujan karaten kita bersihkan trafonya juga pernah rusak kemudian juga ini katode power supply pernah rusak jadi tidak mulus rusakan seperti ini kemudian juga yang terakhir kemarin power supply ini rusak juga saya alhamdulillah bisa bersyukur kita bisa sembuh dari sakitnya bisa berhasil kembali di Korea itu katanya malah tidak berhasil jadi kita lagi berbangga dengan MPS kita ini dengan tenaga-tengah kita yang ada kita berbangga bisa menyelesaikan dengan baik di Korea katanya mangkrak saya dengar hanya dengar saja dari teman juga terima kasih dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami ucapkan kepada Pak Saminto yang telah sering ilmu dan memberikan pembelajaran bagi kita di sistem instrumentasi kendali terima kasih Pak Saminto lagi kami ucapkan baik Bapak Ibu yang berada di ruang baik kuni ataupun di virtual kita masih ada satu agenda kegiatan pembelajaran lagi atau sharing lagi itu mengenai sistem sumber ion cyclotron DC13 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Anus Silahuddin MSI sebagai gambaran awal saja Pak Silahuddin ini merupakan peneliti ahli utama di cyclotron Silahuddin sudah banyak berkecimpung di cyclotron jadi kita akan banyak menyampaikan dan mendapatkan ilmu persilahkan Pak Sil baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya Alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan para peserta daripada NKM ini dan saya terima kasih tadi Pak Saminto sudah menggunakan waktu saya karena mungkin saya menjadi akan kesulitan kalau mau bicara apa lagi jadi beberapa hari yang lalu Pak Topik nyamper saya Pak Silahuddin itu mau menyampaikan apa ya saya katakan sembur ion saja cukup sembur ion saya pikir lebih dari cukup nanti kalau terlalu banyak nanti banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya tidak bisa menjawab apalagi nanti misalnya pertanyaan dari Mas Seba Rizky yang pernah ke Sinkrotron Bangkok apalagi yang lain itu Mas juga pernah ke Jepang yang mungkin pengalaman banyak sekali dan mungkin akan menyebabkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya tidak bisa menjawab tapi perkenaan saya dulu nama saya Silahuddin lahir dan masa kecil saya di kota kecil Jawa Tengah Banjar Negara kemudian tahun 76 saya sekolah di sini kemudian tahun 81 saya masuk ke Batan jadi mungkin banyak dari yang hadir ini mungkin belum lahir kemudian tahun 88 mungkin menjelang Mas Idrus itu lahir karena kalau saya lihat NIP-nya lahir tahun bulan November saya pindah ke Serpong bulan Agustus jadi ibunya Bilo Mitoni istilahnya saya baru pindah ke Serpong kemudian saya kembali lagi di sini tahun 2006 sekarang bergabung lagi ke Sikrotron dan nanti mudah-mudahan tidak banyak pertanyaan membuat saya sulit menjawabnya tetapi saya punya hadiah jadi nanti bagi yang pertanyaannya bagus-bagus atau duluan ini ada hadiah ini kelihatannya lebih besar daripada tabungan BRI tapi isinya juga mungkin lebih besar jadi Bapak-Bapak dan Ibu kita kembali ke topik masalah ini jadi tolong nanti slide berikutnya jadi ini adalah sumber ion internal EIG ion pada siklotron D13 jadi internal sudah disampaikan oleh mas topik berarti di internal di pusat siklotron kemudian PIG panning ionisation gauge jadi itu semacam kalau di detektor kepakuman itu ada juga ini panning gauge semacam itu juga nah ini kira-kira sekemanya seperti ini pada intinya sebenarnya sumber ion itu ada pada head disanalah terjadi ionisasi selebihnya itu hanya holder dimana dia pemegang kemudian tempat aliran gas masuk tempat tegangan untuk katoda itu dilewatkan disini gas supply dimana untuk siklotron kita DC13 masih ingat singkatan apa DC13 development of experimental siklotron in Yogyakarta 13 ada menunjukkan 13 MEV gas hidro dimasukin ke sana sehingga apa nanti berada di initiation chamber atau di anode chamber kemudian nanti tegangan katoda juga dialirkan ke sana dan seterusnya nanti akan kita lihat silakan seterusnya nah ini kedoman saya terutama ya jika teori tidak dibuktikan dengan eksperimen itu sama dengan bohong tetapi juga jika eksperimen tidak didasarkan atas teori itu sama dengan pekerjaan yang ngawur jadi itu yang saya pegang selama ini jadi juga saya mengajak para rekan-rekan masih muda jangan konsentrasi terus ke teori jangan membagakan terus ke teori tapi kalau tidak dibutuhkan eksperimen itu bohong masih bohong paling tidak masih bohong supaya bermanfaat bagi orang lain kita menekni buat saja dibuktikan juga dengan eksperimen sebaliknya kalau kita menekni eksperimen didasarkan juga atas teori supaya tidak ngawur arahnya kemana-mana nanti kalau tidak didasarkan atas teori jadi ini barangkali supaya kita melihat bagaimana posisi sumber ion di dalam siklotron prosisi sumber ion dalam satu siklotron itu ada untuk internal itu ada di pusat daripada siklotron sebenarnya dalam siklotron itu hanya ada empat prinsip atau mungkin tiga prinsip pertama pembentukan ion-ion pada sumber ion ini merupakan jantungnya daripada siklotron kemudian apa yang kedua proses pemercepatan ion-ion yang baru ulang-ulang oleh RFD ini pas topik sudah menjelaskannya tidak bisa jelaskan kembali kemudian pembentukan gerakan melingkar ion oleh magnet kombinasi dua dan tiga menghasilkan suatu gerakan spiral yang semakin lama energinya semakin besar silakan berikutnya ini hanya sekedar suatu info saja bahwa kalau awalnya dulu siklotron itu D-nya betul tapi kemudian dengan kebutuhan-kebutuhan menempatkan target di dalam internal target kemudian juga untuk menempatkan sumber ion supaya lebih leluasa menempatkan beam probe segala pengukur arus berkas ion maka kemudian D-nya tidak lagi seperti huruf D tetapi berbentuk juring yang kira-kira sudutnya adalah 45 derajat berikutnya ya ini ini bagaimana juga posisi daripada sumber ion dari musik operannya ini jadi ini tanggung berada di sini kemudian ekstraksi oleh satu foil karbon yang tadinya H positif maaf H negatif jadi kita bisa rasa mengenai sumber ion siklotron pempercepat ion H negatif dimana di sana ada dua elektron kemudian karena menumpuk foil karbon kedua elektron terlepas strip berubah menjadi proton yang arahnya menjadi kira-kira membelok ke arah yang berlawanan dari seran awal oleh karena apa orang-orang negatif muatannya negatif nah serangan proton muatannya positif sehingga akan membelok berlawanan arah berlawanan arah lengkungan dibandingkan dengan lintasan awal ya nah ini belakangan begana kita bisa melihat ininya ya posisi daripada sumber dari institusi klotron ya ini ini namanya adalah center di bagian tengah daripada di berikutnya silahkan nah ini juga masih skema daripada suatu sumber ion jadi ini ada satu katoda nanti akan kita lihat bagaimana bentuk daripada yang sebenarnya kayak siapa katoda ini hanya skema saja bisa dimasukkan kemudian ada tegangan antara katoda dengan anoda anoda tegangan tinggi maaf katoda bertegangan negatif dibandingkan dengan anoda yang bertegangan ground sehingga terjadi beda potensial disini elektron itu lepas skip dari permukaan katoda karena beda tegangan tinggi sehingga nanti berikutnya ada lagi berikutnya ini adalah gambaran daripada head sumber ion jadi sebenarnya proses ionisasi hanya ada disini ini katodanya di dalam ini anoda kemudian slit slit itu tempat keluar dari berkas ion yang nanti tertarik oleh tegangan puller yang berada pada D berikutnya ini gambaran daripada housing housing daripada katoda ini katodanya ini katodanya ini sebenarnya pada intinya pelepasan elektron dari permukaan yang kecil ini saja ini tadi anodanya katoda ada di sini ada juga katoda di bawah ini anoda terjadi ionisasi di chamber ini anoda chamber kemudian terekstraksi keluar melalui celah yang sangat sempit kenapa dibuat sempit segede-gede saja karena untuk menjaga kevakuman kalau kevakuman rendah itu akan menjadi efeksi pemercepatannya itu juga rendah karena banyak tumbukan-tumbukan ion dengan molekul-molekul udara sisa di dalam chamber ciklotoran jadi dibuat rendah supaya keluarnya gas dari sini itu kecil kan tidak tidak semua tidak semua ion hanya ion yang keluar dari sini ada gas-gas yang masih netral yang tidak terlihat masih bisa keluar karena di luar itu lebih vakum daripada di luar dari chamber ini lebih vakum daripada plasma di dalam ini berikutnya ini kembali-kembali ini menggambarkan ini tutupnya bagian atas di sini tutupnya di sini ini ini melihat adanya suatu spot nanti kita jelaskan kenapa terjadi demikian berikutnya ini seperti teori dasar bagi nanti yang tertarik ingin mendalami prosesnya demikian di sini ada katoda yang sudah kita lihatkan bagaimana penampangnya di bawahnya ada juga namanya anti-katoda kemudian di sini ada tadi anoda yang silinder holosilinder tengahnya kemudian gas dimasukkan saya basakan saja gas hidrogit diumpankan ke ruang anoda yang kedua elektron lepas dari permukaan katoda karena adanya tegangan tinggi anoda katoda jadi oleh karena ada tegangan tinggi antara katoda dan anoda itu tegangan tingginya ada batasannya kalau untuk material tantalum itu ada namanya parameter ignition voltage di mana tegangan bisa lepas daripada permukaan tangan itu kira-kira 1700 volt untuk ignition voltage daripada katoda jadi karena beda tegangan sekitar 1700 volt antara katoda tegangan negatif dan anoda positif dalam prakteknya itu pada tegangan ground maka kemudian elektron lepas dari permukaan katoda karena adanya tegangan tinggi anoda katoda awalnya elektron elektron akan bergerak ke anoda dia ingin kesini kan tering oleh anoda kan tetapi dengan adanya medan mahit aksial ada sumber ion pening dia memerlukan adanya magnet magnetnya tidak perlu diadakan lagi seperti mungkin ada juga di sumber ion yang lain yang bukan siklotron itu perlu ada magnet tapi siklotron memanfaatkan medan mahit dari siklotron itu sendiri karena ada medan mahit aksial sehingga yang tadinya elektron ingin menuju ke anoda dia akhirnya bergerak spiral ke sini itu ada untungnya spiral dengan spiral istilahnya jalan bebas jalan bebas elektron semakin panjang semakin banyak timbul ionisasi karena semakin banyak tumbukan dengan molekul-molekul gas hidrogen sewaktu dia menuju ke sini awalnya elektron-elektron bergerak ke anoda tetapi dengan adanya medan mahnit aksial elektron-elektron kemudian bergerak spiral menuju katoda satunya bawahnya keempat oleh katoda satunya di bawahnya elektron-elektron ditolak dan bergerak kembali ke menuju menegak ditolak ke sana lagi balik lagi ke sana akhirnya elektron bergerak bolak-balik di antara dua katoda dalam gerakan spiral jadi bolak balik mau ke sana kembali ke sana tolak lagi tolak lagi akhirnya elektron bergerak balik gerakan elektron-elektron yang osilasi spiral menyebabkan tumbukan dengan molekul atau atom hidrogen dan terjadilah ionisasi bisa ini dia timbul ion positif dan juga tentu ada ion negatif karena plasma kan sampuran antara ion positif dan sena ada nanti bagaimana itu nanti kita akan lihat jadi ini akan ditarik oleh dagang pulor ion hidrogen tertarik keluar oleh dagang pulor dua-duanya tertarik keluar dua-duanya tertarik keluar sewaktu sewaktu pulor ini akan menempel pada D D kan bolak-balik tegangannya badang positif badang negatif sewaktu tegengan pulor itu positif maka ion-ion negatif ditarik keluar tetapi sewaktu tegengan pulor itu negatif ion-ion positif yang ditarik keluar dia bergantian nanti akan dipersepat dua-duanya tidak karena apa karena sewaktu ion ini dalam dalam hal siklotrodisi 13 tembus tembus papan tembus ini penahannya jadi ion positif sewaktu dia keluar kemudian ditahan oleh tadi ada shieldnya jadi tidak diteruskan untuk pempercepatan keluar terus sekarang mengapa DC13 mempercepat ion negatif ada tapi mungkin jumlahnya sekarang sudah berkurang zaman dulu siklotron di serpong CS30 itu mempercepat ion positif kemudian dikonversi menjadi pempercepat negatif mengapa karena untuk pempercepat ion negatif efesensi ion negatif menjadi proton hampir 90% jadi proses stripping ion ini negatif ini kan ion negatif inti H mempunyai dua elektron di kulitnya kemudian dia menabrak foil karbon nah ini lepas dua elektron lepas ketarik oleh atom karbon lalu menitri proton ke sana efesensi maksudnya efesensi ekstraksinya adalah perbandingan antara arus ion yang terekstraksi dibandingkan dengan arus ion sewaktu datang ke ekstraktor foil karbon itu hampir 90% tidak tidak demikian halnya seterusnya nah ini adalah gambaran daripada pemercepat ion positif dimana ekstraksinya tidak dikenakan pada foil karbon tetapi seru deflektor disini ion positif disini ada tegangan negatif sebelahnya tegangan negatif sehingga ion positif itu developkan supaya kecenderungannya tidak terus mengikuti lingkaran tetapi diarahkan ke sana ini efesensi ekstraksinya mungkin hanya 50-60% jadi banyak sekali ion positif yang menabrak dinding ini jadi ini selahnya sempit sekali itu bisa 60% kerugiannya apa disamping memang kerugian daripada efesensi ekstraksi juga kerugian daripada apa aktivasi aktivasi tinggi banget tinggi banget radiasi disini tinggi banget tidak tidak demikan halnya dengan yang tadi foil karbon disamping mengeefensi ekstraksi tinggi juga tidak ada hampir tidak ada aktivasi karena antara apa poton ataupun atom atau ion negatif tadi menurut foil karbon itu hampir namanya ya tampang lintang reaksinya itu sangat kecil jengit tidak terimbul radiasi berikutnya ya ini pembentukan ion negatif pada sumber ion mungkin bagi yang apa dari nipafisika atau jadi ini mungkin bagi yang tertarik bagaimana sebenarnya proses pembentukan ion negatif di sumber ion untuk produksi H negatif mulai-mulai ionisasi molekul hidrogen jadi molekul ini matikan molekul tembak oleh elektron terjadilah proses pemecahan 2 atom H dan juga elektron terjadilah 2 atom H dan 1 elektron yang kedua pembentukan ion positif dan elektron energi rendah jadi mulai-mulai memang terbentuk H positif maupun H negatif pembentukan ion positif dan elektron elektron energi rendah H oleh-oleh tadi oleh elektron energi rendah menghasilkan H negatif dan positif positif plus 2E proses ketiga pembentukan ion negatif oleh penempelan elektron energi rendah pada atom H asosiasi elektron menempel pada atom H menghasilkan ion negatif ini pembentukan yang sama dan mungkin berbanyak konsentrasinya atau boleh jadinya di dalam proses ionisasi di sumber ion ini kemudian bisa juga terjadi pembentukan ion negatif juga melalui proses eksitasi molekul H2 oleh elektron energi tinggi jadi adanya elektron energi tinggi biasanya sentral kejadilah eksitasi molekul H2 dan kemudian molekul H2 yang tereksitasi kemudian terdiosiosiasi terbecahkan lagi oleh elektron energi rendah jadi ini terbentuknya H negatif melalui cara pertama tadi pembentukan ion negatif oleh penempelan energi rendah dan juga disosiasi dari molekul hidrogen yang berikutnya ini mungkin bagi orang-orang fisika yang ingin menekuni sekarang ini sepeda perhitungan saya katakan tadi ini teorinya demikian nanti kita betul kira-kira perhitungannya demikian kadang-kadang memang kita hasil eksperimen tidak persis sama dengan perhitungan-perhitungan tidak sama persis dengan teori tapi paling tidak ada teori menjadi guidance bagi eksperimen nah ini hanya rumus-rumus saja tidak perlu kita tip di satu persatu bagaimana harus ini harus maksimumnya ini tadi bagaimana skema daripada sumber ion ada luas seterusnya ini mungkin bisa dipelajari sendiri berikutnya nah ini ini gongnya saja gongnya gongnya adalah maaf ya ini gongnya saja maka arus ionisasi adalah 1,4 dengan 1,4 meter parametri daripada apa anode tadi ya kemudian tambah lintang reaksi elektron dengan atom H ada lagi subnya kaitannya pada Boltzmann juga ya itu akhirnya kita dapatkan rumusan seperti ini ya ini kan baru ceritanya arus ionisasi kalau dalam praktiknya nanti adalah arus katoda gitu arus katoda sekarang ini perkiraan arus maksimum arus yang teraksi yang keluar dari ini dari apa dari camber ini keluar sana kira-kira adalah hanya perbandingan saja volume plasma yang menghadap ke lubang ekstrasi ini ya yang terekstrasi kan hanya melalui lubang ini jadi kira-kira perbandingan saja arus yang terekstrasi adalah volume perbandingan volume plasma yang menghadap ke lubang ekstrasi dibandingkan dengan volume plasma seluruhnya nah ini hasil-hasilnya yang pernah saya coba hitung dan buktikan dengan eksperimen ya perhitungan dengan parameter-parameter operasi di sini ya terus kita coba 3,5 amper dan seterusnya panjang panoda nampang ruang panoda dan seterusnya volume plasma tegangan 4,5 volt perhitungan penilai maksimum didapatkan 36,5 mikro amper tetapi dalam pengukuran itu hanya 14 mikro amper kemungkinannya ya kemungkinannya itu adalah medan magnetnya kurang juga jumlah lintasan spiral juga mungkin kurang kemudian efisiensi ekstrasi tidak 100% kembali ke berikutnya berikutnya tersebelumnya 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 lagi terus terlalu lama maksudnya penilai tadi kan waktu anoda keluar itu yang keluar dari anoda ditarik oleh seluruh ada juga yang menangkap seluruh tidak semuanya melewati selah dari para seluruh mungkin dengan efisiensi ekstrasi yang tidak 100% terus nah ini ini contoh daripada sumberon yang kita buat sendiri yang lalu ini kita sudah coba membuat sendiri sebelum kita mampu membeli sumber ion dari Korea yang sekarang terpasang jadi kita buat sendiri dulu memang tapi waktu itu kenapa kok yang dipasang tidak di buatan sendiri saja kan lebih murah jadi waktu itu masih ada kelemahan kita adalah adanya suatu ini masalah teknis saja sebenarnya tapi teknis juga perlu suatu ilmu juga masalah grazing antara keramik dengan logam kita belum mampu waktu itu sehingga hanya di lem dengan lem arah jadi akhirnya kita tidak tapi ini paling tidak dengan kita membuat ini kita punya pengalaman bagaimana menentukan spesifikasi daripada suatu sumber ion untuk siklopron berikutnya nah ini skema daripada pengukuran dari sumber ion yang kita buat sendiri skemanya saja terusnya ini bagi juga yang tertarik dengan simulasi ini simulasi bagaimana distribusi potensial di dalam ruang anoda dengan menggunakan superfise kita lihat di sini bahwa untuk anoda yang lebih lebar anonya diameternya itu ternyata penetrasi medan manit lebih berdalam itu lebih menguntungkan terus nah ini sumber ion yang dari Korea Korea kita juga beli dari Korea sedang di uji mekaniknya ini ahli mekanik kita nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan mekanik mohon bisa maskurnya di belakang jadi ini adalah sumber ion ini sedang di uji gerakan mekaniknya karena apa sumber ion itu nanti waktu dipasang di siklotron perlu tuning posisi posisi yang paling optimal dimana jadi perlu maju-mundur kanan-kiri naik turun itu berikutnya ya ini bagaimana posisi sumber ion di siklotron dimasuk ke sana di center regionnya ini belum dipasang D-nya ini masih untuk eksperimen ekstraksi berkasi dari menguji siklotronnya sendiri menguji sumber ion sendiri jadi belum terkonek dengan D karena D itu kan nanti di ujungnya sana akan ground jadi kita akan memerlukan tegangan di sini untuk menarik ion dari sumber ion jadi tidak mungkin dipasang dengan D ini memilihatkan bagaimana sistem satu gas hidrogennya kita ini juga buat sendiri jadi dari kode hanya sumber ionnya saja tanpa power supply kemudian tanpa sistem satu gas yang kita adakan sendiri berikutnya ya ini pengusian ekstra eksperkasi ion dari sumber ion dengan tegangan DC jadi karena kita memang tadi disampaikan oleh Pak Saminto belum bisa menghasilkan tegangan RF AC RF jadi kita mengujinya dengan tegangan DC 2 kV ini parameter-parameternya kevakuman chamber cyclotron 1 hingga 5 x minus 6 tadi juga disingguh-singguh berapa sih itu di cyclotron kevakumannya sampai sekarang rata-rata rata-rata antara 3 sampai 4 10 minus 6 itu rata-rata kemampuan kita pernah memang melewati 10 minus 7 itu hanya 1-2 kali saja itu pun setelah dilakukan tiap hari pembakuman jadi rata-ratanya normalnya kalau ditanya cyclotron kita itu pembakuman sebelum masuk gas itu antara 1 hingga 5 minus 6 kadang-kadang kalau kita kadang-kadang sedang eksperimen RF kan itu besok mungkin kopler gerak-gerakan kopler itu juga kevakuman turun lagi yang tadi sudah 3 kali minus 6 berapa hari yang lalu ini kalau tidak salah atau kemarin itu 4 ya 4,6 kali 10 atau 5 lah 5 kali 10 minus 6 jadi kalau ditanya berapa antar kisaran 1 hingga 5 kali 10 minus 6 motor jadi ini syaratnya adalah kevakuman cyclotron harus digun dulu dari sumber ion pengusian medan mahnid sudah on jadi untuk mengoperasi sumber ion itu medan mahnid harus on dulu karena apa supaya tadi membuat gerakan spiral jadi kalau medan mahnid tidak ada tidak ada gerakan spiral daripada elektron ionisasinya juga kecil banget kemudian gas hidrogen sudah masuk kira-kira 5 cm per menit S itu standar SCCM S itu standar daripada suku kamar kemudian berikutnya ini skema daripada pengukuran testing sumber ion itu datang kita tes di sini yang tegang DC skema demikian ini menggapakan bagaimana skema hukum chamber sikrotron kita itu seperti ini bentuknya di sini ada pompa difusi dan di bawahnya pompa mekanik berikutnya nah ini hasil daripada mungkin ini hasil testing daripada ekstraksion terekstraksi dengan tegang katoda arus katoda 150 mA itu sama dengan kira-kira arus ionisasi kemudian magnetic field atau medan 1,2 tesla di pusat itu 1,2 tesla semakin di luar semakin besar tadi disampingkan oleh mas Taufik untuk mengantisipasi kenaikan masa relativistik sehingga kenaikan masa relativistik sehingga jadi simpastasi kemudian tangkat tersebut di katokol memasihkan pada tegangan 2 kV itu memasihkan kira-kira 124 kecil banget sih apa membutuhnya cukup segitu ya tidak nanti kalau dengan tegangan di yang konsep itu kan 40 kV puncak itu yang besar dari itu kira-kira itu sebenarnya kebutuhan kita kalau kita ingin mendapatkan arus di luar kira-kira 60 mikro itu di pusatnya 100 mikro itu di pusatnya beberapa centi dari central region mungkin 5 centi jadi di central region harus besar lagi bukan cukup dengan 160 mikro ampere silahkan terus nah ini fase pengembangan tadi kan sudah disampaikan fase daripada pengujian sumber ion buatan kita homemade cyclotron kemudian Korean mid cyclotron disampaikan dan pengembangannya nanti bagaimana cukup seperti itu saja tidak kita belum puas dengan kondisi sekarang jadi masih ada problem pertama adalah ini yang sudah sesuai mengurangi loncatan listrik barang tetap tidak diinginkan di 1.500 volt katoda tegang tidak bisa dinaikan lebih dari 1.300 volt karena terjadi stop park di dalam image chamber sehingga arus katoda itu hanya terbatas hingga 100 mili ampere problemnya jadi kalau kita naikkan terus itu banyak terjepark sehingga arus katodanya pun itu hanya terbatas hingga 100 mili ampere operasional daripada sumber ion operasional siklotron itu menurutnya hingga antara 300 hingga 500 mili ampere tegang anode arus katoda bukan arus ionisasi berikutnya nah jadi ini ini awalnya demikian awalnya adalah bahwa disini kan terus ada damping resistor untuk mengurangi suatu bisnis spark kemudian supaya ini aman disini perlu ada damping resistor awalnya hanya 47 ohm kemudian bagaimana solusinya berikutnya nah kemudian meningkatkan tahanan menjadi 1 kilo ohm ini caranya Pak suam dan kawan-kawan termasuk Pak Anang juga hasilnya apa arus katoda naik dari 100 mili ampere hingga 350 mili ampere pada tegangan katoda 1100 volt dan tidak ada discharges tidak ada loncatan listrik tetapi suhunya masih terlalu panas jadi kita jadi kita sekarang berikutnya apa tadi kan suhunya masih panas itu mengurangi suhu di damping resistor karena masih kira-kira 100 derajat kemarin eksperimen terakhir kemarin kemudian mengurangi juga ketotoran di unison chamber kalau kita melihat di tutup katoda itu kan terjadi spot-spot karena terjadi spark sehingga kalau ini nanti bisa diatasi maka diharapkan operasinya menjadi stabil dan bahkan mungkin bisa menjadi 500 mili ampere tegangan ionisasi tegangan katodanya maaf harus ionisasi atau arus katoda jadi problem masih terjadi cepat kotor di unison chamber jadi ini mungkin akan mengurangi arus daripada lama-lama akan berkurang arus daripada katoda berikutnya nah ini solusinya adalah kita akan menginstalasi water pulling di resistor kemudian modifikasi geometri katoda dibuat ini tidak ada runcingan-runcingan kemudian juga mencoba mengputing daripada tutupnya ini ada spot-spot ini karena di sini ada baut nonjol ini kita sudah modifikasi supaya bautnya ini tidak menonjol dimodifikasi katodanya supaya bautnya tidak menonjol sehingga tidak ada loncatan-loncatan ke sini kemudian mencoba kita mencoba di coating dengan keramik ini barangkali adik-adik menanyakan kenapa di Korea tidak di coating ini ini mencoba kita berinovasi ada dasarnya kalau di sini isolator tidak ada di saat ke sini belum ada saya belum pernah melihat tutup dari housing ini itu isolator jadi kita mencoba coating dengan keramik ini pengembangannya akan datang berikutnya nah sekarang nanti ya sudah sampaikan tadi bahwa kita berteori tapi harus dibuktikan eksperimen sehingga nanti rencana saya nanti ada waktunya hari ini kita belajar teorinya nanti mungkin terus yang kita mencoba eksperimen mengoperasikan tidak seluruhnya tidak mungkin seluruhnya kita ini prosedurnya saja secara-sara melakukan eksperimental pengujian sumber ion kepakuman di chamber cyclotron kira-kira sebesar ini harusnya menunggu ini medan magnet sudah on nantinya pengembangan interlocknya tegangan katoda tidak bisa di on kalau magnet belum on kalau tanpa ada medan tidak ada ionisasi tidak berat kemudian aliran pendingin air terpenuhi ini syaratnya berikutnya ini langkah operasinya bagaimana ini mungkin tidak bisa hafal betul paling tidak punya gambaran untuk besok kita lakukan masukkan gas hingga 5ccm lebih pun boleh sedikit kepakuman turun hingga 6-9 kali minus 6 yang tadinya 3-4 minus 6 hidupkan sumber daya katoda ini berikutnya naikkan tegangan katoda hingga seribu turut tadi saya katakan ignition voltage dimana syarat elektron lepas di permukaan katoda tanda sekitar 1700 volt lepas sampai muncul arus katoda beberapa puluh miliampere saja ini masih mode operasi head voltage jadi track tinggi secara perlahan arus katoda naik hingga beberapa ratus miliampere jadi ditunggu semakin lama semakin panas nah ini nanti pelepasan elektron itu bukan lagi mode sexual discharge termionik karena panas karena panas ini naik dan tegangan katoda akan turun karena itu kalau turun pada kondisinya harus katoda dapat dikendalikan masih ada enggak nah ini nah nanti kalau sudah sebelumnya jadi ini tadi pada tahapan ini ini sudah terjadi ionisasi di sini nah untuk meyakinkan untuk meyakinkan itu kan hanya pengukuran meter saja apa betul sih terjadi ionisasi untuk meyakinkan berikutnya nah ini nanti ionisasi diyakinkan adanya pendaran sahaya di center region akan kelihatan nanti pendaran sahaya di sini melalui pindu dari tepi dari tepi ini ini dengan berliswakum tapi tepi daripada ini itu bisa dilihat pendarannya itu berlisih ionisasi berikutnya ya ini sebenarnya ini saja beberapa publikasi yang telah kita terbitkan bagi publikasi nasional maupun publikasi internasional saya kira itu saja silahkan mungkin kita dahulukan saja maaf ya bagi yang luring bukan berarti kita diskriminasi sudah repot-repot ikut luring kok masuk diberi kesempatan sekarang yang yang daring masuk repot-repot daring kok saya lihat pertanyaannya luring daring terus tidak ada yang di sini untuk memasuk ini silakan kepada yang bertanya dipersilakan Bapak Ibu pertanyaannya boleh apa saja sebagai bonus hadiah Pak Silaudin sudah menyiapkan tidak hanya 1-2 buku kayaknya banyak buku dan mungkin itu sementara akan diberikan untuk yang hadir di sini karena kalau hadir dalam jaringan kita berinya nanti fotonya sebagai gambar dalam jaringan juga saya tanya Pak belakang Pak oh itu Pak pas sekali saya tanya ingin tanya terkait ini Pak umpan gas hidrogennya itu kan memasukkan gas di ruang vakum ya Pak dan itu bisa presisi berapa tadi 5 SCCM atau berapa nah itu kan kalau koneksi selang biasa atau koneksi pipa biasa itu kan pasti ketika valve-nya dibuka itu kan kalau pipa di luar cyclotronnya itu tidak rapat udara luar malah bisa masuk gitu nah itu pakai valve-nya apa terus flowmeter-nya apa gitu Pak terus satu lagi Pak untuk puler tadi untuk puler itu berarti waktu cyclotron beroperasi itu nyala hidup nyala hidup gitu ya Pak dengan frekuensi tertentu atau menyala terus pulernya iya pulernya oke terima kasih ya jadi tentang flowmeter itu saya gelap mereknya merek apa kita beli dari Amerika itu dia spesifikasinya sampai diingin 50 SCCM bisa itu nah kemudian kualitas seluruh pipa sebelumnya kita anu sebelumnya kita uji tanpa masuk gas diuji kevakuman daripada saluran seluruh pipa itu ada valve-nya sangat saya tidak bisa melangkap maskurnya di belakang silahkan nanti bisa dijawab secara mekanik tidak terlalu persis ya yang penting dia ada suatu sangat mungkin needle valve needle valve sangat jauh sekali pengaturannya bisa kita bisa meningkatkan dari 0 hingga 1 SCCM 1,5 SCCM dan seterusnya albor albor yang itu apa meter untuk aliran gasnya albor buatan albor nah yang kedua mengenai apakah pulur itu istilahnya bukan nyala tapi istilahnya dia ada tegangan atau tidak gitu ya jadi sewaktu itu betul tadi kadang pulur tadi halaman berapa ya sebetulnya berdua kan terus terus ya ya tadi pulennya nah ini ini pulur ya ini wujud ya jadi ini kan ini kan skematis banget ya sebenarnya dia itu menempel pada central D jadi memang sewaktu D-nya itu positif dia ikut positif positif sewaktu D-nya negatif dia ikut negatif tapi bukan bukan pulsa nyala nyala mati bukan nyala mati tapi positif negatif terus sekali lagi sewaktu ini positif ion-ion negatifnya yang ditarik keluar ini sewaktu tegangan ini negatif karena ini kan sinus kan negatif ion positif ditarik keluar mengarahnya ke sini tapi ke sini ada kemahannya tapi tidak diperhatikan mungkin jawaban seperti itu mohon maaf kalau tidak memuaskan ya nampil di mungkin bisa dilihatkan dimana ada tadi ya boleh lah sini lah ini pullernya itu ada di sini kecil banget sebenarnya pullernya ini ini center part bagian tengah yang akan nyambung ke sini akan nyambung di tanah ini bagian daripada dia reservoir di gasnya ini valve yang besar di gas ini kelihatannya itu yang middle valve kelihatannya middle valve yang harus sekali nah ini yang tadi pengukur haliran di gas silakan ada yang lain ya silakan Pak Kiki selamat siang selamat sore Pak terima kasih atas terima kasih atas penyampaian materi yang sangat baik saya ingin bertanya terkait upaya untuk mengefisien kan percepatan atau memperbesar beda potensial pemersifatan memperbesar beda potensial itu apakah berkaitan dengan pengubahan atau pengaturan sudut pengaturan sudut dari di Pak dan tadi Pak Silahudin menyampaikan bahwa sudutnya itu 45 derajat ya Pak untuk 45 derajat itu apakah sudah kondisi optimal dari kondisi start pemercepatan atau beda potensial paling maksimal jadi perihal perihal bagaimana meningkat efensi pemercepatan itu ada beberapa hal pertama kevakuman kalau kevakumannya rendah itu pemercepat ion negatif itu akan banyak sekali ion ion negatif yang berubah menjadi netral nanti menumpuk elektronnya jadi punya dua elektron bisa lepas elektron yang di luar itu bisa lepas itu menjadi atom H netral nah kalau sudah atom H netral tidak lagi dipercepat karena tidak bermuatan lagi yang pertama adalah kevakuman yang kedua sebenarnya mungkin Mas Baso Mbak Emy barangkali akan mererangkan namanya adalah Thomas Focusing itu Thomas Focusing dimana tadi ada Nyecil dan Vale itu adalah untuk pemokusan jangan sampai itu kan berkasihan di muter-muter itu kan ada namanya space charge muatan muatan uang diantara dia kan tidak sendiri-sendiri berkelilingnya kan bergombol diantara muatan-muatan yang sama itu akan berpotensi untuk menjauhi sama menjauhi pola penolak itu akan terjadi penyibaran itu kalau penyibaran maka tadi Thomas Focusing tadi kalau jadi dengan desain daripada adanya Hildan Vale itu adalah membantu pemokusan daripada sebenarnya bukan pemokusan ia memokuskan dalam rangka menjaga defocusing jangan sampai berkasihan itu menyebar keluar selalu posisi yang semula yang kedua yang ketiga adalah masalah sudut adi memang betul itu tidak bisa yang selama desain desainnya sekarang kalau dulu memang sifatnya coba-coba desain daripada di sebenarnya tidak 45 derajat kalau tidak salah 39 derajat jadi ini teman kita Mas Rian yang sekarang sedang di Korea Bilyolah kemudian bersama bimbingan atau proper cahaya mendesain daripada di ini jadi disimulasi dinya sudutnya sekian derajat itu menarik sekali kalau orang disimulasi itu kita sendiri tidak bisa sudut dinya sekian diameternya sekian nanti akhirnya akan ketemu frekuensinya berapa maksud tadi ditanyakan kira-kira nanti nabrak enggak berkas di samping masalah penyebaran berkas karena space charge muatan ruang kemudian masalah tumpukan dengan sisa-sisa molekul gas dia juga bisa menumpuk komponen yang lain simulasi ini kan sebenarnya ini kalau di-extended diperluas kesana ini ion kan bergerak di antara ini kan di ruang ini dia kan bisa juga menumpuk daripada dinding dalam dinding dalam daripada di ini atau waktu dia masuk ke sini menumpuk juga dinding bagian sisi itu dengan simulasi meningkatkan efisiensinya dengan simulasi mungkin itu saja silakan yang lainnya dari Mbak Istidian oh iya mengapa terima kasih Pak nama saya Muhammad Arifin ini Pak saya mau konfirmasi Pak itu partikel apa yang ingin dihasilkan atau output dari DC13 ini Pak maksudnya apakah proton atau elektron kemudian terkait dengan ionisasi tadi kan menggunakan gas hidrogen apa yang mendasari ini Pak penggunaan gas hidrogen kan kita memiliki gas-gas yang lain seperti helium neon argon dan sebagainya apakah nanti terkait dengan peluang probabilitas ionisasi dari ion positif ion negatif dari atom tersebut terima kasih pertanyaan kedua sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan pertama jadi saya jawab saja pertanyaan pertama sebenarnya ini dihasilkan partikel apa sih jadi demikian sejarahnya historisnya kenapa kita membangun dan sedang membangun siklotron DC13 yang mempercepat ion negatif jadi kebanyakan daripada produksi radiosotope medik itu menggunakan reaksi proton ada juga sebenarnya dengan helium 3 helium 4 atau diateron bisa juga tapi lebih banyak aplikasinya dengan proton kebanyakan untuk profesi radiosotope medik saya tidak akan menerangkan reaksi-reaksinya banyak sekali khususnya yang sekarang populer itu sebenarnya F18 yang berasal dari O18 reaksi proton menghasilkan netron menghasilkan F18 jadi setelah lagi itu masalah karena kebutuhan produksi radiosotope itu kebanyakan itu menggunakan reaksi dengan proton maka untuk itulah proton dihasilkan dari apa protonnya dihasilkan dari gas hidrogen dari inisasi dari gas hidrogen jadi kalau menggunakan argon ya mungkin argon plus ionnya akan menghasilkan argon plus argon minus nitrogen nitrogen yang mungkin hasilnya nitrogen plus nitrogen dikatin tapi kenapa bukan ya molekul hidrogen itu kalau ionisasi menghasilkan H plus H minus gitu aja intinya gitu ya kalau kalian silahkan dari ruang ini ada yang mau bertanya lagi dari Mbak Istidian Pak silahkan ada di ruangan sini mau tanya langsung atau saya bacakan ya silahkan saya bacakan ya parameter operasi apa saja yang mempengaruhi produksi arus ion pada siklotron parameter operasi apa saja yang mempengaruhi produksi arus ion pada siklotron dan dari parameter tersebut parameter manakah yang paling berpengaruh secara signifikan bisa dilihatkan syarat nomor berapa syarat-syarat untuk prosedur operasi prosedur operasi halaman berapa disana ada prosedur operasi nah ya jadi ya itu saja bahwa pertama adalah tekanan gas ya tekanan gas semakin tinggi mungkin apa kebolehjadian ionisasi juga semakin besar tapi kerugiannya apa kerugiannya nanti kevakuman di chamber siklotron juga akan rendah karena banyak gas yang keluar sekali lagi bahwa tidak semua yang keluar dari ionisasi chamber itu adalah ion-ion ada molekul-molekul atau netral yang tidak terignasi ikut keluar juga itu yang kedua adalah masalah medan magnet medan magnet juga harus pengalaman kami pengalaman kami maaf saya tidak belum kasih secara teori pengalaman kami se-eksperimen itu medan magnet minimum sudah bisa terbentuk ionisasi kira-kira adalah 0,6 tesla untuk siklotron kita jadi kedua adalah medan magnet jadi medan magnet akan meningkatkan ionisasi karena tadi membuat medan spiral mungkin besok bisa dibuktikan sewaktu sudah terjadi arus katoda berarti sudah terjadi ionisasi kita coba turunkan medan magnet apa yang terjadi yang berikutnya adalah tentu saja tegangan katoda katoda awal untuk katoda material tantalum itu 1700 volt jadi harus pertama itu setelah itu telah panas yaitu bisa arusnya arus daripada sumber katoda yang kita bisa naikkan jadi tiga hal itu tadi tentang tekanan gas medan magnet dan tentu saja tegangan katoda dan arus katoda mungkin nanti yang lain bagaimana Mbak Istri sudah cukup orangnya sudah langsung di sini ini ada pertanyaan Pak dari Mas Isdandi dari ruang virtual izin bertanya Pak Sil hal apakah yang melandasi pemilihan sistem akselerasi ion hidrogen negatif karena sepengetahuan saya dari sudut pandang sumber ion umumnya lebih sulit untuk menghasilkan arus ion negatif dibandingkan dengan ion positif dimana hal ini mungkin dapat mengkompensasi kelemahan proses ekstraksi akhir berkas pasca akselerasi yang Bapak jelaskan selain itu dengan tidak digunakannya stripper pada sistem akselerator ion positif bukankah justru proses aktifasi stripper menjadi nihil ya maaf saja pertanyaan cukup panjang maaf saja kalau nanti menjawabnya mungkin tidak tepat jadi kenapa milih ion negatif ya pembersebatnya tadi kita sampaikan bahwa apa tadi efisiensi ekstraksi ya satu sampai keluar kita menggunakan namanya stripper dari bahan foil efisiensi ekstraksinya itu mendekati 90% sekitar sekitar dulu ya waktu siklotron CS30 besar masih mempersebat ion positif yang mestinya waktu commissioning itu efisiensi ekstraksinya adalah 60% tapi kemudian turun 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 sehingga 30% sehingga akhirnya keruginya banyak radiasi sangat tinggi di dalam siklotron chamber yang sebetulnya dikonversi menjadi pempersebat ion negatif dan saya termasuk yang mengoperasikan juga itu efisiensi ekstraksinya 90% 95% dan seterusnya mungkin itu saja kemudian tadi mungkin kalau tadi katakan katanya sumber ion itu lebih banyak produksi ion positif negatifnya malah tapi sebaliknya apa yang saya pelajari sebenarnya khususnya untuk hidrogen ini sebenarnya produksi ion positif itu lebih besar di dalam chamber ini lebih besar perbandingannya kira-kira 10 banding 3 jadi 30% adalah ion negatif yang 10% adalah ion positif tapi konsekuensinya 70% malah tidak digunakan karena kita stressnya ingin mempercepat ion negatif ada pertanyaan satu lagi tapi lagi keluar ada pertanyaan dulu dari ruangan sini tidak ada yang mungkin ada pertanyaan dari Pak Wiono kalau tidak tidak perlu dipaksakan untuk ada apakah ada faktor-faktor koreksi tertentu yang dilakukan terkait analisis dan perhitungan energi kinetik proton yang dipercepat dari sistem sikrotro DC-13 bila ada faktor apa saja dan bila ada permasalahan teknis yang paling dominan apakah dari segi teknologi atau kualitas komponen yang digunakan apakah ada faktor-faktor koreksi atau koneksi itu koreksi tertentu yang dilakukan terkait analisis dan perhitungan energi kinetik proton yang dipercepat output dari sistem sikrotron bila ada faktor apa saja dan bila ada permasalahan teknis yang paling dominan apakah dari segi teknologi atau kualitas komponen jadi demikian kalau ini sebenarnya permasalahannya lebih banyak kalau sikrotron itu efisensi jumlah arus ion yang bisa sampai ke radius ekstraksi bukan masalah energinya sebenarnya problemnya adalah di situ kalau kalau kita misalnya sikrotron kita operasikan ternyata di stripper di stripper terluar penempatannya atau di beam probe beam probe itu alat pengukur arus ditempatkan di radius terluar itu berarti energinya sudah 13 mv untuk kita karena itu sudah dihitung dengan radius sekian dan energi kinetik tergantung B kuadrat r kuadrat itu hampir dipastikan energinya segitu kalau B sudah segitu R sudah segitu dan itu sudah dipastikan adalah ion negatif dapat cepat maka sudah dapat dipastikan kalau tertangkap berkas ion di radius terluar baik dengan stripper maupun dengan beam probe itu berarti energinya sudah 13 mv mungkin kurang plus minus nya ada karena penentuan daripada radius kan mungkin akurat B nya juga mungkin tidak tapi paling plus minus nya sudah 13 mv itu energi kinetiknya itulah masalahnya kan soalan terbesar disini adalah efisiensi akselerasi tadi gitu ya mungkin di internal itu 100 mikro di eksternal most eksternal most radius paling luar most outer radius itu hanya 10 mikro itu masih jelek efisien akselerasinya dari apa-apa yang setelah kami baca umumnya itu kalau kevakuman 10 panggilan beberapa 9 8 5 kali 10 minus 6 itu hanya 60% bukan hanya kira-kira 60% jadi artinya kalau 100 mikro ampere di internal radius pada out most radius yang paling luar itu 60 mikro itu sudah wajar jadi sekali lagi bukan masalah problem kita problem umumnya bukan kita problem kita juga terbukti umumnya disikloton itu mas problemnya adalah efisiensi akselerasi berkaitan dengan jumlah arus ion arus ion berkaitan dengan jumlah ionnya sendiri yang kemudian bisa berhenti bisa mengarah kemana dan sebagainya tidak sampai ke stripper dan juga tidak sampai ke target apalagi ada lagi pertanyaan sementara dari luring dari daring sudah cukup luring ada lagi yang di ruang baik ini kalau tidak ini ada raisen dari Pak Prof Darsono silahkan silahkan Pak Prof Assalamualaikum Pak Pak Silahudin saya ingin tahu cara ngukurnya arus tadi gimana ya belum jelas cara ngukur arus ion keluarannya bukan arus skakodanya bukan arus atau berarti arus keluaran yang buat tasbadi kan ketemu 14 mikro yang buatannya Korea ketemu sekitar 60 mikro kalau tidak salah itu ngukurnya dimana cara ngukurnya seperti apa tadi belum dijelaskan bisa di eksperimennya belum dijelaskan cara mengukur arus ion Pak mengukur arus ion yang tadi sampai 14 jadi itu adalah menggunakan beam probe maaf saya tidak menggambar di sini beam probe karena maksudnya itu di bagian mana tadi Pak Sam sudah menyembuh beam probe jadi beam probe itu sebenarnya hanya sekedar yang penting dia mungkin sama dengan siklotron asal atau pada umumnya yang penting logam logam kemudian dia terisolasi disalurkan ke luar diukur dengan mikro ampere karena ini asal-asal order mikro ampere nah biasanya di siklotron itu menggunakan bukan metal yang umum tapi grafit grafit itu juga termasuk konduktor konduktor yang penting konduktor kita juga sudah membuat dalam bentuk yang sederhana dan akan dikembangkan lagi dalam bentuk yang lebih lebih maju dengan air pendingin jadi di ujungnya itu ada di ujungnya itu ada grafit batangan grafit karena dia di konduktor kemudian kemudian dengan dengan konduktor juga dialirkan keluar nah beam prop ini adalah ini saya tampil saja mungkin sudah menjawab tadi jadi beam prop ini bisa diatur radiusnya mula-mula kita ingin mentris mentris arus di internal radius jadi 10 cm masih ada lampan ditarik oh ternyata berkurangnya hanya sedikit tarik lagi keluar berkurangnya sedikit lagi dan seterusnya jadi kalau berkurangnya sedikit-sedikit berarti masih normal tapi kemudian misalnya ada radius 5 cm 100 mikro radius 10 tinggal itu berarti terjadi suatu efisiensi akselerasi yang kurang bagus bisa kita mau tuning daripada magnet biasanya ada fine tuning daripada magnet magnet ataupun nanti perlu ada suatu perubahan-perubahan mendasar daripada konstruksi daripada hill dan valley daripada magnet mungkin itu jawaban saya maksudnya pakai prinsip paradikap ya prinsip paradikap prinsipnya nah kalau paradikap itu paradikap itu kalau salah itu harus ada semacam suppressor elektron suppressor jadi kita menggunakan elektron jadi elektron suppressor harus begini ada selesai menumbuk itu ada elektron yang lepas biasanya kalau paradikap elektron suppressor jadi di compress lagi supaya kalau elektron lepas hingga kalian tidak akurat lagi ya tadinya kata-kata yang positif 10 mikro tapi sebenarnya ada elektron yang lepas dari itu itu menambah tapi di sini tidak menggunakan itu karena ini perkiraan saya tidak menggunakan paradikap karena mungkin jumlah daripada elektron yang escape yang melepas itu mungkin relatif kecil jadi memang tidak menggunakan paradikap untuk menangkap lagi elektron mungkin relatif kecil ini dugaan saya terima kasih saya pelajari ini kenapa tidak menggunakan penangkap elektron di dalam paradikap dugaan saya karena ini pelepasan elektron itu kecil jadi tidak walaupun ada mungkin tidak mengurangi akurasi daripada pengukuran berkas ion kemudian jaraknya berapa dari mulut sumber ion jarak jarak dari mulut sumber ion atau tadi ini jadi jarak kalau dari pengukuran yang sudah dilakukan menggunakan tegangan DC itu kira-kira 5 cm dari 5 cm dari sumber ion tetapi ini nanti di dalam kenyataannya di dalam kenyataan operasi siklotron itu tidak boleh dekat-dekat penempatan daripada timprop dengan sumber ion atau dengan D tidak boleh dekat-dekat karena akan terinduksi adanya medan magnet RF daripada D dulu saya pengalaman di Serpong itu radius itu paling sekitar 15 saja jangan lebih masuk lagi kalau lebih masuk lagi goyang itu meter arusnya goyang meter arus penangkap ion goyang karena itu terinduksi adalah medan RF jadi agak jauhan paling amannya kalau pengalaman saya dulu itu sekitar 20 cm radius terdalam dimana pengukuran arusnya itu tidak terganggu oleh medan listrik induksi daripada D tapi kalau tegangan DC yang eksperimen kita lakukan itu 5 cm karena itu tidak ada induksi medan listrik RF karena menggunakan tegangan DC satu lagi Pak Silt jadi kita memastikan yang buatan sendiri mampu sekitar 14 mikro amper yang buatannya korea mampu 60 mikro apa berapa tadi yang buatan sendiri tadi bapak mampu 14 mikro yang buatan korea sampai 60 mikro sampai 120 mikro malah sampai 120 jadi persoalannya adalah waktu kita buatan sendiri kita belum tidak memungkinkan membuat medan magnet yang kuat hanya mungkin berapa ribu gaus saja ratusan gaus malah karena menggunakan medan magnet buatan lain halnya kalau di sikrotron ini menggunakan medan magnet yang bisa 1,2 tesla atau paling tidak minimum pengalaman saya itu 6 ribu gaus itulah sudah terbentuk organisasi yang lumayan jadi itu mungkin perbedaannya memang sangat jauh sekali oke jadi kenapa saya nanyakan ini kembali saya pertanyaannya yang ke Pak Saminto tadi belum terjawab definisi kata Pak 90% itu dari spek apa dari mana kalau dalam step engineering pembuatan alat tadi itu yang menurut Pak sil gitu loh 90% capaian yang dinyatakan oleh Pak Saminto itu dari spek atau alat atau dari mana Pak ya ini sekali lagi juga dugaan karena saya juga belum mengkonfirmasi kepada Pak Cahe dugaan saya dari segi dari segi apa ya mau dari segi jumlah komponen itu sebenarnya sudah 90% lawang sumber yang sudah ada sudah kita ada medan magnet walaupun masih perlu revisi gitu ya karena gini itu juga sudah ada kemudian di daripada itu juga sudah terpasang di-nya kemarin kehadiran Pak Cahe ke sini itu sudah terpasang sebenarnya power supply general PRF juga sebenarnya sudah ada walaupun kata Pak Cahe itu itu sekarang kan paling bantar 10 kilowatt ilo menyarankan buku-buku-buku meminta supaya nanti itu sampai 20 kilowatt kita perlu beli lagi katanya tapi paling tidak barangkali secara visual sebenarnya komponen-komponen itu sudah ada semua cuma tinggal masalah sekarang dari segi kualitas ya termasuk tadi sekarang ini oleh Mas Agus Mas Agus dan kawan-kawan Pak Suntoro juga ikut berperan di situ Pak Anang juga sedang berusaha keras sedang berusaha keras bagaimana membuat transfer power dari generator RF ke D itu efisien sekarang ini belum terjadi efisiensi dari atau menggunakan komunikasi dengan pusat elektronika X-Lipi atau bagaimana mudah-mudahan itu bisa jadi mungkin persoalnya adalah kita perlu partner orang yang punya pengalaman di mana generator RF itu diumpankan kepada load yang bukan R tapi load yang merupakan resonator juga saya cari-cari di mana ada sistem seperti itu di Indonesia kalau memancar radio loadnya kalau ini kalau untuk kasus cyclotron generator R diumpankan istilahnya ada secara teori secara teori dan daripada resonator load itu itu harus kompleks konjugitnya kompleks konjugit daripada impedansinya harus kompleks daripada impedansi daripada sumbernya dan ini yang membuat ini susah itu membuat konjugit masuknya gini kalau 50 ohm plus imaginary 2 maka source-nya sumbernya harus 50 ohm minus 2 itu membuat seperti itu tidak gampang bagus kawan-kawan mungkin jadi sekali lagi mungkin menjawab pertanyaan Pak Tarsono kalau saya menduga dari sikit visual komponen visual komponen itu sebenarnya sudah 90% mungkin yang masih perlu pemprobe tadi yang kita itu pemprobe relatif mudah yang penting orang mekanik itu bisa berperan itu sudah cukup kita sedang memulai pemprobe barangkali itu terima kasih terima kasih Pak Tarsono baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia carakan waktu sudah menunjukkan pukul 3 lewat 6 menit memang ada beberapa masih ada beberapa waktu lagi kami berikan kesempatan terakhir kepada yang ada di ruangan apakah ada yang mau bertanya baik jika tidak ada untuk sesi yang ketiga pemaparan dari Pak Zillahuddin terkait dengan sumerion kita cukupkan sampai dengan sini mari kita berikan tepuk tangan membuat Pak Zillahuddin Mas Rizky kepada yang belum ini terutama teman-teman dari universitas yang didahulukan dulu Mas Rizky Pak Intan Pak Intan ya baik Pak baik Bapak Ibu terima kasih kita di penghujung untuk yang sesi hari pertama kita besok akan ada lagi paparan terkait dengan sistem RF dan sistem magnet kita mulai pukul 9 dan kami harapkan Bapak Ibu yang hadir pada saat pada hari ini secara luring besok dapat kembali hadir karena besok setelah istirahat kita ada agenda langsung kunjungan ke Siklotron kita tidak akan kunjungan ke lab-lab yang ada di PRTA tapi kita khusus di Siklotron seperti apa yang dipaparkan oleh para pembicara hari ini seperti barusan prosedur tentang sumber ion itu akan kita lakukan jadi harapannya besok akan kita bagi kelompok biar tidak menjadi besar saat pelaksanaannya jadi harapan kami nanti semua yang hadir di sini bisa secara khusus secara dekat menyaksikan melihat tidak hanya konstruksi dari Siklotron yang ada di tempat kami namun kami akan tunjukkan juga bagaimana operasi sistem sumber ion tahapan-tahapan operasi yang sudah kita bisa selesaikan setidaknya eksperimen sumber ion sampai dengan pancaran plasma jadi nanti bisa dilihat langsung di lapangan bagaimana sistem kepakuman harus tercapai bagaimana itu pengaturan sistem gas dan bagaimana benaran plasma yang didapatkan jadi besok pertama teman-teman dari universitas dan teman-teman yang bukan dari tim Siklotron jika ingin melihat kami harapkan besok tetap hadir di sini ada tambahan mungkin Pak Tum? baik, untuk pertemuan kali ini ada pertanyaan? tidak ada? kami cukupkan sampai sini terima kasih selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.